Kondisi istirahat juga jangan lupa untuk berdoa sih Kalau lawan semuanya pasti berat mas Ya mungkin gak tau nanti di hari H Ya semoga kita mendapatkan hoki atau keberuntungan lah Semuanya sih sebenarnya semuanya Jadi tergantung kitanya aja gitu Tentunya semuanya ya guys Teman-teman yang dari tim lain Sudah berpengalaman di Kancaves ini Dan saya patut mewaspadai semuanya Elegan Dari Borneo Tangkapannya ya seneng sih pasti Karena Evel ini kan berkembang dari yang tahun kemarin Terus juga hadiahnya lebih besar Jadi selain gengsi yang dicari sama player Kan pasti kita juga ngejar hadiahnya ya Nah hadiah itu balik lagi untuk Motivasi ke playernya itu jadi lebih besar lagi Mbak Imni bos Tenggol dong Hati-hati sama ular sontok saya Untuk lawannya gak perlu latihan Karena latihan pun tetep kalah Hati-hati ketika ketemu PSIS Hati-hati sama kuda hitamnya Evelike Satu Ya buat calon-calon lawan saya nanti Saya bilang jiwa ispek lah Pokoknya untuk lawan-lawan saya Saya akan berusaha semaksimal mungkin Saya akan sulit untuk di kalahkan Untuk lawan saya Kalian sudah tahu saya Kalian harus hati-hati Saya akan mengajar anda dan mengalahkan anda Siapin mental kalian Jangan sampai lengah ketika bertemu burnu Untuk Rizky Faidan tahun ini Pialanya bakal saya bawa ke arema Pokoknya jangan nyesel kalau udah ngelawan PSIS Tapi ada yang ngelawan satu dua kata Yang ngelawan Mas Gitu aja Hehehe Jangan lupa 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 selamat menikmati 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 tangkapannya ya seneng sih pasti karena eval ini kan berkembang dari yang tahun kemarin terus juga hadiahnya lebih besar jadi selain gengsi yang dicari sama player kan pasti kita juga ngejar hadiahnya hati-hati Hati-hati sama ular sontok saya Untuk lawannya gak perlu latihan karena latihan pun tetap kalah Hati-hati ketika ketemu ke SIS Hati-hati sama kuda hitamnya Iveli Kesati Ya buat calon-calon lawan saya nanti saya bilang jiwa ispek lah Pokoknya untuk lawan-lawan saya Saya akan berusaha semaksimal mungkin Saya akan sulit untuk di kalah Untuk lawan saya kalian sudah tahu saya Kalian harus hati-hati saya akan mengejar anda dan mengalahkan anda Siapin mental kalian jangan sampai lengah ketika bertemu burni Untuk Rizky Faidan tahun ini pialanya bakal saya bawa ke Arema Pokoknya jangan nyesel kalau udah ngelawan PSS Gitu aja Terima kasih Game the country has ever heard Best versus best Once again returns This is what we fight for This is what we fight for This is what we fight for The most important part The most important part Is to be a leader Scared and pepper due to the most important part You need to accept your leader claro The first part This time comes with selamat menikmati 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 tangkapannya ya seneng sih pasti karena eval ini kan berkembang dari yang tahun kemarin terus juga hadiahnya lebih besar jadi selain gengsi yang dicari sama player kan pasti kita juga ngejar hadiahnya nah hadiah itu balik lagi untuk motivasi ke player nya itu jadi lebih besar lagi hati-hati hati-hati sama ular sontok saya untuk lawannya gak perlu latihan karena latihan hati-hati ketika ketemu PSIS hati-hati sama kuda hitamnya IFELI KESATI selamat menikmati ya buat calon-calon lawan saya nanti ya buat calon-calon lawan saya nanti saya bilang jiwa expect lah pokoknya untuk lawan-lawan saya saya akan berusaha semaksimal mungkin saya akan sulit untuk di kalahkan untuk lawan saya kalian sudah tahu saya kalian harus hati-hati saya akan mengajar anda dan mengalahkan anda siapin mental kalian jangan sampai lengah ketika bertemu burni itu krisky faidan tahun ini pialanya bakal saya bawa ke arema pokoknya jangan nyesel kalo udah ngelawan PSIS aku gak ada yang ngelawan satu dua kata yang ngelawan gitu aja the most prestigious game the country has ever heard best versus best once again returns this is what we fight for selamat menikmati 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 pokokong selamat menikmati 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 Jadi saya before, target sekarang saya ingin menjadi juara untuk persidifatan Rakyat. Kalau untuk target pribadi ya hampir semua orang pasti disini pengennya juara ya. Saya pengen juara ya karena saya pertama kali mengikuti event Liga 1 di Rakyat. Ya beramensi lah buat membawa piala ya. Saya akan merebut piala untuk kali ini. Menjadi juara, ingin memberikan hasil yang terbaik buat Borneo. Akhirnya sih lolos dulu ya dari Bapak regular season buat main Bapak utama. Yang pertama lolos regular season dulu ya dan ingin juara juga. Pat besar lah ya, cuma ya kita gak tau lagi yang penting kita tetap berusaha maksimal aja memberikan yang terbaik buat tim. Disini saya kemarin kan runner-up pasti akan merebut piala tahun ini. Target pasti mempertahankan juara. Saya ingin merebut tasa dari Seki Faidat. Persiapannya musim ini harus lebih matang dan harus lebih disiapin daripada tahun kemarin. Karena musim ini banyak berdatang baru yang jauh lebih kuat. Setiap hari latihan dan mental yang kuat. Persiapannya ya terus-terus latihan dia. Jauh lebih kuat, misiplin, evaluasi apa kekurangannya. Skill, mental dan pengalaman. Tetap jaga stamina, jaga kondisi, istirahat juga jangan lupa untuk berdoa sih. Kalau lawan semuanya pasti berat mas. Ya mungkin gak tau nanti di hari H ya semoga kita mendapatkan hoki atau keberuntungan lah. Semuanya sih sebenarnya, semuanya. Jadi tergantung kitanya aja gitu. Tentunya semuanya ya guys. Teman-teman yang dari tim lain. Sudah berpengalaman di Kancaves ini. Dan saya patut mewaspadai semuanya. Elga, dari Borneo. Tangkapannya ya seneng sih pasti. Karena Evel ini kan berkembang dari yang tahun kemarin. Terus juga adiannya lebih besar. Jadi selain gengsi yang dicari sama player. Biarkan pasti kita juga ngejar hadiahnya ya. Nah hadiah itu balik lagi untuk motivasi ke playernya itu jadi lebih besar lagi gitu. Baik nih bos. Tenggol dong. Hati-hati sama ular sontok saya. Untuk lawannya gak perlu latihan. Karena latihan pun tetep kalah. Hati-hati ketika ketemu PSIS. Hati-hati sama kuda hitamnya Eveli ke satu. Ya buat calon-calon lawan saya nanti. Saya bilang jiwa ispek lah. Pokoknya untuk lawan-lawan saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan sulit untuk di kalahkan. Untuk lawan saya. Kalian sudah tahu saya. Kalian harus hati-hati. Saya akan mengejar anda dan mengalahkan anda. Siapin mental kalian. Jangan sampai lengah ketika bertemu burni. Itu Chris Kivaidan tahun ini. Pialanya bakal saya bawa ke arema. Pokoknya jangan nyesel kalau udah ngelawan PSIS. Tapi ada yang sama satu dua kata. Yang ngelawan. Mas. Kitu Acha. Hihihi. Terima kasih. game the country has ever heard best versus best once again returns this is what we fight for 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 target di musim ini lebih baik dari musim yang lalu ya kemarin saya before target sekarang saya ingin menjadi juara untuk persilapan the country has ever heard best versus best once again returns this is what we fight for selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Pertanyaan dari Evel interaktif banget nih. Kita bisa juga nebak skor pertandingan. Jumlah shot on goal, jumlah offside, pencetak goal pertama, sampai ke man of the match. Selesai menjawab dari 10 pertanyaan ini, kita akan langsung di-redirect bro. Di-redirect dipindahin ke virtual stadium. Sensasinya beda banget bos, nonton di virtual stadium tuh. Wah gokil-gokil seada-adanya. Pis join lah gue kalo kayak gini. Mau gue udah dapet apa aja? Serius? Mau liat dapet apa aja? Mau lah. Nih. Gokil kan? Mau liat lagi? Mau-apalagi gak lo dapet? Serius? Mau? Nih. Mau lagi? Apalagi emang? Nih. Ah gak ngerti nih. Gokil kan? Sampai saldo gopay aja, lo bisa dapetin bro. Secara cuma-cuma 100 ribu. Mau liat ada apalagi? Apalagi? Nih. Wah. Gokil banyak banget bro. Gokil-gokil. Kalo kayak gini nih, gue mau auto sultan. Asli, jangan lupa beli tiketnya. Bisa nonton langsung di virtual stadium. Main games dan quiz berhadiah. Model 15 ribu, auto sultan. Jalan-jalan ke kampung pulau. Cakep. Halo. Dan selamat datang kembali di Oxtrait Indonesia Football E-League Liga 1. Bersama aku dan juga Manggala disini. Di pekan yang keberapa ini Manggala? Pekan ketiga kalo tidak betul. Eh, tidak betul-betul salah. Pekan ketiga hari minggu itu yang pasti. Hari minggu, bener banget. Kita akan nemenin lo semua. Sampai nanti menyajikan pertandingan-pertandingan yang sangat luar biasa. Dari Oxtrait E-League Liga 1. Yang setelah sebelumnya ini banyak sekali terjadi drama. Banyak sekali kejutan yang mana drama dan kejutan ini masih akan berlangsung. Sampai nanti di acara puncak. Impian di hati bersatu janji kawan sejati. Itu kayak akademi ya. Iya memang gitu. Eh, Wam. Apa tuh? Tapi kita juga mau mengucapkan terima kasih. Oxtrait E-League Liga 1 ini disponsori oleh Oxtrait Investasi Mudah. Dimanapun dan kapanpun. Oxtrait sendiri juga adalah trading platform yang didirikan tahun 2021 di Indonesia. Gokil. Enggak cuma itu. Oxtrait itu bukan cuma sekedar trading platform biasa. Tapi? Ini membantu komunitas-komunitasnya yang disebut Oxtrader. Dengan video-video edukasi trading. Jadi buat kita yang masih noob-noob gini nih. Iya, noob ya. Masih noob ya. Noob. Itu ada dipandu sampai bisa. Nah itu dia. Terus ada lagi programnya kalau misalkan lu udah jago ngajak teman ada namanya program Affiliate Lifetime. Apa itu? Jadi misalkan lu ngajak teman lu, lu dapat komisi hingga 70% bayangin. Wow. Dan itu lu bisa tahu orang yang lu ajak ini real timenya loss apa win. Oh gitu? Wah, gokil sih. Cuan apa profit? Eh, coban apa profit. Sama aja dong. Sama aja ya. Ya kan cuan atau cuan ya. Tapi ini ya, setahu gue nih, kalau kayak gini-gini itu kan kayaknya perlu biaya besar gak sih? Itu mah zaman kapan, Wak? Wow. Udah cocok banget kita ngiklan ya. Itu mah zaman kapan? Ini di Oxtrad ya. Lu cukup modal ceban atau 10 ribu perak? Ceban doang. Ceban doang. Oxt. Udah bisa langsung trading. Kalau cuan, lu mau narik modalnya atau mau narik semua-muanya, withdraw-nya. Gak nyampe 5 menit. Wah. Itu Starlink masih ngaduk-ngaduk ya. Ya. Belum dikasih. Udah masuk cuannya. Ngaduknya pake bungkusnya lagi. Bungkusnya iya, biasa. Wah, gokil ya. Berarti udah mah gampang. Yoi. Yang belum ngerti nanti bakal diajarin sama video-videonya. Ada juga program-program bawa-bawa temen. Nah, itu affiliate live. Dan jadi tunggu apa lagi buat kalian segera download Oxtrad di Google Play Store. Dan langsung kunjungi website-nya di www.oxtrad.com. Jangan lupa di follow juga Instagram dan Twitter-nya di atoxtradofficial. Dan Facebook fanpage-nya di atoxtrad.oxtrad. Nah, gak jangan itu nih Manggala. Ada apa, kum? Kita juga terima kasih buat Garu Daku. Wah, jangan makan. Oh, bukan deh. Oh, bukan, bukan. Gue baru ngel lagi. Jangan nonton. Iya, jadi Garu Daku ini adalah komunitas resmi e-sports Indonesia. Karya anak bangsa dengan fitur yang sangat lengkap. Ada apa aja fiturnya, Wak? Ada online competition. Jadi itu bakalan ada turnamen secara online dan sifatnya adalah massal. Terus ada juga e-sport profile. Nah, emang kalau lidah-lidah tangsel, suruh ngomong Inggris. Iya, karena biasanya profil. Profil, ya. Terus ada apa lagi, Wak? Ada social feed. Lalu ada hub komunitas, e-sports center Indonesia, dan akademi di bidang e-sports. Mantap. Jadi memang itu dari anak bangsa untuk anak bangsa. Dan kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk para media partner kita. Ada pengamat sepak bola, FIFA Gold, Indosport, e-sports ID, Game Station, bolaskor.com, merahputih.com, kincir, dan juga sepakbola.id. Nah, itu dia semua pihak yang turut membantu menyelenggarakan terselenggaranya All Straight, EVE Liga 1. Kami ucapkan terima kasih. Dan kami mohon pamit. Nah, tapi... Enggak, enggak gitu. Jangan pamit, dong. Itu baru mulai. Ini kan kita bisa di-streaming di tiga platform. Ada di YouTube kita, ada di Facebook. Dan yang paling penting, yang paling banyak hadiahnya. Di video. Itu tiap hari, tiap session live streaming ini. Itu ada giveaway-nya, Pak. Wah, serius? Serius, nih? Wah, serius? Iya. Wah, kalau gitu saya lebih baik jadi penonton, lah gimana? Jangan gitu, loh. Tidak dapat giveaway, nih. Itu kan emang buat penonton aja. Ada giveaway-nya untuk tiga orang pemenang dan tiga orang yang beruntung, lah, ya. Itu ada HP Pavilion Gaming Mouse 200. Setelah nanti live stream-nya berakhir, akan langsung diundi. Gokil. Jadi pantengin aja langsung live stream kita di video, di chat-nya segala macem. Nanti akan ada instruksi dari admin tercinta kita, tentunya, ya. Betul banget, langsung aja. Karena sekarang ini jamannya serba mudah, kan? Serba mudah. Kita udah ada di YouTube, udah ada di Facebook, dan tidak kalah pentingnya lagi kita ada di video. Video mantap. Pastinya. Dan jangan lupa di follow social media page kita, di mana, Akwa? Di Instagram, dong. Di Evel.id. Instagram, Facebook. Dan Facebook, Indonesia Football Elite. Jangan lupa, yang nonton, tidak hanya nonton, tapi tolong diramaikan kolom live chat-nya dengan memberikan dukungan buat tim-tim dan juga player-player favorit kalian. Tapi di subscribe, serta di tekan tombol jempolnya, tombol like-nya, karena itu akan berarti juga buat kita. Betul, karena memang biasanya itu ada pantun-pantun kan, Akwa Menti ya. Gimana nih maksudnya? Kukira sayang, tapi orang ketiga. Cakep. Nonton doang, subscribe kagak. Wah. Tidak ada persiapan saya. Saya baru kupikiran, itu juga. Wah, iya, iya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi, semuanya harus subscribe. Jangan cuma nonton doang. Betul. Terus, ini dari tadi mereka dengerin kita kan pusing. Udah cukup pusing. Hari ini kita ada apa aja sih menunya? Ada banyak yang tentu saja, ini dia, biasanya ada. Oh, belum. Oh, iya, iya. Kita udah doang, doang aja. Schedule untuk hari ini ya. Di pertandingan pertama, ada Adi Kiwa yang akan bersuat dengan Eki Ramadan. Madura United menghadapi Persi Kediri. Di susul nanti, Akbar Paudi akan menghadapi Abdul Aziz. Persi Raja Bandaceh menghadapi PSY Semarang. Ya, lalu di match ketiga ada Sakti Sulis Tio, mewakili Persela Lamongan. Akan berhadapan dengan Sam Ferry, mewakili RMA FC. Lalu di match keempat ada Borneo FC yang diwakili oleh Elga Cahyaputra. Melawan Elul Wibowo untuk Persita Tanggrang. Di susul nanti ada Rizal Ivander dan Niarta. Bali United, Island of God akan menghadapi Romy Adi Ujaya dari Barito Putra. Dan terakhir, tentu saja ada Frisky Faidan dari PSS Leiman. Menghadapi Puspamba Ibrahim dari Bayangkar FC. Nah, ini dia entrance scene-nya. Bisa gerak-gerak gitu ya, keren banget ya. Iya, udah kayak ini, starting 11 Liga Inggris. Wah, ini dia. Wah, udah mau dimakan aja. Dia lagi makan sate tuh gayanya. Makan sate. Satenya sate apa nih? Sate Uler? Enggak, kalau sate Madura yang jelas. Karena MU kan, Madura United. Oh, betul, betul, betul. Tapi kan kalau Eki kan terkenal dengan sontok-sontoknya gitu loh. Kemarin udah tuh dia nyontok-nyontok tuh ya. Apakah hari ini akan menyontok juga? Masih kita nantikan tentu pastinya ya. Wah, betul. Kita masih menunggu. Untuk kedua player akan masuk ke arena pertandingan. Dan langsung saja tanpa basa-basa lagi. Ini lagi kita panggil pemain dari Madura United. Adi Kiwa. Adi Kiwa is back. Wah, dan mewakili bersik ke diri. Ada Eki, Ramadan di Harja. Luar biasa. Inilah dia di mana. Salam respect dulu. Salam respect, bener banget. Spokatnya sama nih mereknya ya. Dilihat-lihat dia. Mungkin di endorse. Mungkin juga. Jadi, Madura United berada di posisi keempat. Hingga saat ini. Sejauh ini dengan total raihan poin 16 poin. Sedangkan Persik Kediri berada di peringkat 12. Salah satu performa yang kurang baik. 12 berarti juru kun ya. Juru kunci, betul sekali. Cuman dengan jarak poin dari tiap timnya ini cukup rapat sebetulnya. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Paling berjarak satu, maksimal tiga kebanyakan. Satu, maksimal tiga. Jadi memang bisa dibilang anything can happen masih ya. Anything can happen. Dan kemarin ketika berhadapan dengan Puspa Mbak Ibrahim. Eki ini mendapatkan dua poin. Hasil imbang dua-dua dan juga tiga-tiga. Sementara kita lihat dulu raihan top skornya. Elga berada di peringkat puncak dengan 24. Berselisih satu dengan Adi Kiwa. 23 poin. Lalu di bawahnya lagi ada Mbak Ibrahim. 22 poin. Lalu ada Pak Udi dan Romi yang sama-sama mengoleksi 19 gold. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh Eki tentunya ya. Karena Kiwa notabene adalah player tersubur lah bisa dibilang ya. Setelah Elga Cahyaputra. Elga. Torehan goldnya ya. Torehan goldnya. Karena kalau misalkan subur-suburan saya lebih. Nah ini. Ya. Ini. Tadi kan sudah kita bacakan. Oh iya, sudah kita bacakan. Jadi buat kalian yang bingung. Ini bisa kalian lihat juga di Instagramnya di at evil.id. Atau kalau males di screenshot aja bisa juga. Atau kalau mau rapih lagi di fotocopy di Laminating boleh. Wow, karena kalau misalkan di screenshot hati-hati sekarang. Kenapa? Sekarang di Instagram story itu fiturnya bisa ketahuan siapa yang screenshot. Ini serius nggak? Serius. Tapi untuk beberapa HP doang ya kayaknya ya. Wah oke, saya tidak akan sembarangan lagi. Memang screenshot sesama pekerja di bidang kreatif ya. Tapi anyway, kita ngelanjutin yang tadi di Manggala. Persi Kediri, siapa namanya Eki Ramadhan? Eki Ramadhan. Ya, Ramadhan. Dia seri di pertandingan sebelumnya menghadapi Puspamba Ibrahim dengan skor 2-2 dan juga 3-3. Nah tapi itu juga kemarin drama injury time semua tuh Pak. Oh drama injury time. Di menit 9-4-9-4 golnya semua. Oh berarti mereka sekarang 27 tahun ya? Iya. Kelahiran. 27 ya saya ngitung tuh ya. Dan Adi Kiwa bisa dikatakan cukup tidak mendapatkan harinya ketika menghadapi Elga Cahaya Putra karena seri satu kali dan kalah satu kali. Dan sementara itu aku mohon maaf harus dipotong dulu karena kita sudah mendapatkan sambungan langsung dari stadion virtual kita. Lag yang pertama match pembuka antara Madura United menghadapi Persi Kediri. Di mana Madura menggunakan jersey putih hitam menyerang dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Sementara itu Persi Kediri menggunakan jersey ungu-ungu menyerang dari kanan ke sebelah kiri. Kami berdua keseder yang bertugas dari studio mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Enjoy the game. Tentu keduanya ini adalah mengincar poin penuh. Poin penuh betul. Mengincar kemenangan setelah mereka sebelumnya di hari Sabtu kemarin bisa dikatakan mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Apalagi suara di stadion ini belum dinyalain ya sama ini ya. Masih dimute. Biasanya ada deng 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 deng. Waduh coba suarain gitu. Capek juga saya ya. Oke nanti mungkin lupa ini ya tenang aja ya. Supporter-supporter virtual kita akan berbunyi sebentar lagi. Sakit ya kali ini. Persik ke diri. Ada bangga sekarang kepada Ibrahim Bahsun tadi maksudnya. Namun ada jajah kali ini. Madura United. Buang bola jauh ke depan. Sansan Fauzi yang dituju. Namun kalah duel udara dia. Kita lihat Ahmad Agung kali ini. Persik ke diri. Umpan yang terlalu drastadi. Madura United. Sansan Fauzi berdiri kepada Rafael Silva. Terlepas Rafael Silva. Semu tembakan yang dilakukan oleh Rafael Silva. Cukup telak tadi. Ke arah bisa dikatakan ini shoot on goal. Tapi bisa diamankan oleh penjaga gawas. Akidotaya kepada Okejohn. Yang dimainkan oleh Eikin sebelah kanan kali ini. Putar-putar dia. Ada Adi Eko Jayanto di tengah. Kepada Septian Bagas Pakara. Terpotong tadi bolanya. Jajah. Ada Kim Jin Sung. Asep Berlian. Jajah kembali. Haris Tuharaya kali ini. Sansan Fauzi. Melakukan upan trupas. Tapi sayang sekali. Membentur satu pemain dari Persik ke diri. Ya itulah Okejohn. Memang sangat-sangat berpengalaman dia ya. Sangat-sangat oke. Menjaga lini pertahanan. Namun kita lihat. Tampaknya salah satu pemain dari Persik ke diri. Sudah ter-offset terlebih dahulu. Belum juga terdengar suara-suara stadion virtual. Kita tampaknya memang settingannya tadi sedikit. Lupa Rafael Silva kali ini. Kepada Sansan Fauzi. Sudah terlebih dahulu terjebak upset. Iya cukup jelas memang. Namun sejauh ini terlihat. Sudah ada dua kali Adi Kiwi bisa memainkan para pemainnya. Untuk masuk ke dalam kotak penalti. Ini tiba-tiba dipelototin lagi kita sama Adi. Senam gak sih? Deg-degan sih ya. Iya betul banget. Karena memang ini adalah salah satu perkembangan. Yang kita bisa melihat entrance dari player-nya itu seperti Liga Inggris. Iya apa udah gerak gitu ya? Iya udah gerak. Mungkin nanti kita gitu aja kali ya. Casternya begitu. Tapi masuk gitu? Iya tapi ada suaranya doang cuman kayak gini nih. Boleh juga. Boleh juga ya. Atau kayak yang di ini apa namanya di Jepang-Jepang itu. Pakai dua dimensi gitu. Oh kirain di blur-blur gitu. Mosaik. Oh iya di mosaik ya maksudnya. Namun sementara kita masih menunggu kedua player setting-setting lagi ya Bung Akwam ya. Yah sudah masuk nih. Nah udah kedengeran kan suaranya. Dung-dung-dung-dung-dung-dung. Dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung. Saat gitu ya kali ini. Belum ada nampaknya. Tim Macan Butih. Utakatik Eki Ramadan. Untuk mencoba melakukan ball possession dengan tempo yang dia inginkan tentu saja. Masih awal-awal pertandingan. Tentu masih mencari bagaimana kondisi yang kondusif dan juga aman untuk bisa memainkan. Ada Eko Jayanto. Kedepan dia Septian Bagaskara. Ada Arthur Silva. Ibrahim Bahson. Masih Ibrahim Bahson. Ibrahim Bahson. Namun disana ada Jemerson yang langsung menangkap umpan selundupan tadi dari Ibrahim Bahson. Ya berhasil digagalkan namun datang lagi kali ini. Persik ke diri sebelah kanan sakitnya. Eh umpan-umpan tidak jadi tadi tampaknya kepada Yusef Ezejari. Masih Yusef Ezejari digrebek saja langsung oleh dua penggawa dari Madura United. MU kali ini. Aseberlian kepada rekannya dari negeri Ginseng tadi. Kim Jinsung. Ya. Ada Kim Jinsung kembali kepada Aseberlian. Umpan ke depan Rafael Silva. Langsung saja ada Sansa Fauzi. Satu buah aksi tipu daya tadi. Masih dapat digagalkan oleh keeper dari Persik ke diri. Memasuki menit ke-25. Masih sama-sama buntu. Masih deadlock kedua player Bunga Kuang. Ya namun meskipun deadlock disini Adikiwa bisa dikatakan mendapatkan keuntungan. Karena dia sudah mulai bisa menemukan cara untuk menyelundupkan umpan-umpan. Ya meskipun kadangkala umpannya masih terlampau deras. Masih bisa diantasipasi oleh penjaga gawang. Namun justru inilah yang bisa digunakan oleh Eki sebagai sinyal dan juga tanda bahaya agar dia lebih berkonsentrasi lagi untuk bisa menutup upan-upan yang dilakukan oleh Adikiwa. Ya betul terlihat permainan dari Eki pun sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya. Lebih sabar dalam penguasaan bola. Dan kali ini dilanggar Persik ke diri cepat saja. Sepetian Bagaskara. Umpan kepada siapa ada Andri Ibu melakukan overlapping run. Masih Bagaskara berputar-putar. Dia menunggu kawannya namun lebih memilih melakukan syuting. Itu dia sontokan pertama dari Eki. Persik ke diri satu Madura United kosong. Bunga Kuam. Satu gol yang sangat indah dilakukan oleh Eki. Meskipun tadi kita bisa dikatakan untuk memberikan fakta bahwa Adikiwa seringkali masuk dalam kotak penalti Eki. Namun dengan satu kali serangan yang dilakukan oleh Eki. Dan satu kali ini sangat amat berbahaya. Tidak hanya menciptakan peluang berputar-putar dia. Syuting ke tiang jauh. Kotak R2. Mantap. Satu-nol untuk Persik ke diri. Iya. Saya kira ini akan lebih memilih mencari ruang passing ya. Dan Eki mengambil resiko dan berbuah manis Bunga Kuam. Buahnya buah apa? Buah dari kesabaran. Seperti Bunga Kuam pernah bilang di pertama kali kita pernah berduet ya. Itu kata-kata yang masih melekat di kuping saya itu. Berarti Anda orangnya sabar ya? Sabar betul. Kim Jin Sung. Madura United kali ini. Sepuluh menit lagi akan turun minum. Mampukah Adi Kuam menyamakan kedudukan? Atau mungkin Eki akan mematok untuk kedua kalinya. Yusuf Ezejari kehilangan bola. Ada super dari sakitnya cukup tanggung. Namun tidak masalah. Ibrahim Bahsun kali ini. Bahsun kepada AJ Adi Kojayanto. Ibrahim Bahsun. Kembalikan ke belakang. Oh terjatuh dia. Advantage. Nampaknya offside. Buy one get one. Dua pemain offside. Wajibnya buy one get one. Ebrahim Bahsun kali ini. Madura United cukup tertegas. Ini 38 menit pertandingan. Ada jajah, jajah, masih jajah. Pindakan kepada Kim Jin Sung. Bayang-bayang ini dia juga dipressing langsung oleh Eki Ramadhan. Dengan dia menekan tombol kotak. Karena kursornya Adam untuk memotong jalur pantapun di sana. Adi Kiwa lagi-lagi mendapatkan sebuah kesempatan juga peluang yang belum berhasil. Ya konversikan menjadi sebuah gol. Iya syuting kaki kiri dari pemain asal negeri Ginseng ini masih melebar di sebelah kanan gawang dari Persik Kediri. Dan tampaknya Adi Kiwa sebelum-sebelumnya memiliki musuh bebuyutan yaitu Tiang Gawang. Hari ini belum muncul musuh dari Adi Kiwa itu ya. Mungkin musuhnya adalah angin. Karena tadi tundangannya melenceng mulu deh. Kayak ketiup angin. Ketiup, ini bukan bolanya kan bola bliter pak. Bola bliter. Bola bliter kan, eh apa, bola apa sebutnya? Bliter ya. Bola yang di daerah Jawa mana tuh berarti? Blitar itu. Rafael Silva kali ini. Mana ngadus perintangan Ocision. Rafael Silva lebih memilih belok ke sebelah kanan. Padahal sebelah kirinya cukup terbuka tadi. Satu buah keputusan yang agak sedikit rancu. Namun ada counter attack di sisa waktu. Menit berakhir dan sudah berakhir. Kebaba bertambah dengan keunggulan dari Persi Kediri melalui gol. Septian Bagaskara. Gol yang cukup indah nampaknya. Membuat Persi Kediri unggul. Untuk sementara ini. Dan masih menjadi tanda-tandanya besar. Bagaimanakah peluang-peluang yang dilakukan oleh Adi Kiwa. Belum berhasil ataupun belum berbuah menjadi satu gol sebiji pun. Sebiji pun betul. Dan mampukah Mas Adi ini bangkit? Kita akan lihat. Karena Mas Adi membutuhkan Angel Fortuna tentunya. Dewi Fortuna ya. Untuk berpihak di sisinya. Iya. Haris Luaria tadi gagal untuk mengejar bola. Berkatnya kembali. Eki. Ular Sontok. Septian Bagaskara terlepas. Bisa diambil. Ada Sansan Fauzi. Upat segitian satu kepada Rafael Silva. Bisa didapatkan. Madura Inantis. Sansan. Bular. Tapi membentur satu punggung bertahan dari Persi Kediri. Yup. Yusef XJ hari kali ini. Ah. Kehilangan bola dia Jemerson. Dengan intercept yang cukup bagus. Kali ini Rafael Silva. Ada Sansan Fauzi. Satu lawan satu dengan Andri Ibo. Tidak masalah Rafael Silva. Namun agak sedikit kebingungan dia. Dan oke John menyambar saja. Oke. Kali ini ada Ibrahim Basun. Terjatuh dia. Bukan satu buah pelanggaran tampaknya. Pun di babak kedua ini. Adi Kiwa. Seperti menampilkan apa yang dilakukan di babak pertama tadi. Mencoba mengambil inisiasi serangan. Tapi sayang lagi-lagi. Finishing touch yang harus segera ia perbaiki. Segera ia evaluasi. Agar bisa mengejar ketuk tinggalnya dari Eki. Kim Jin Sung terlepas tadi bolanya. Bisa diambil kembali oleh Kim Jin Sung. Berikan kepada Haris Tuharaya. Upar kedepan kepada Sansan Fauzi. Sedikit terbuka di sana dengan Rafael Silva. Namun untuk yang kesekian kalinya. Lagi dan lagi Madura United. Kita ada perang kampung Saib. Iya kita lihat memang. Sebenarnya Adi Kiwa memiliki banyak sekali peluang. Finishing touch yang menjadi masalah. Seperti yang dikatakan oleh Bung Akwam. Kali ini coba dapatkan finishing touch. Maksud saya. Rafael Silva. Madura United. Pelankan tempo sedikit. Ada jajak. Kepada Sansan Fauzi. Menunggu kawan-kawannya untuk merangsek. Masuk ke dalam kontak penalti. Ada Haris Tuharaya. Ada. Apa kita lihat masih belum selesai. Rafael Silva. Lakukan syuting. Terlalu lemah tadi kita lihat. Siapa yang menarik baju dari Riggs. Iya. Tampak ada. Iya. Gangguan. Malung halus. Goib tadi ya. Atau mungkin licin tadi. Iya. Tapi disini patut diapresiasi bagaimana Eki tidak hilang konsentrasi. Betul. Karena tadi sebetulnya ada kesempatan dari Rafael Silva. Tapi langsung ditutup. Namun kali ini. Melalui tengah pecurutan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi. San-san kali ini kita lihat. Berkali-kali kita lihat disini Manggala. Tadi terpleset. Kali ini melenceng. Dia berdiri. Terinjak. Kita lihat memang kali ini. Oh Asep berlian. Ditarik luar. Digantikan oleh rekannya. Karena memang menit-menit 60. Menit-menit 70. Nafas sudah mulai Senin Kamis. Bung Akwam. Sudah mulai jarang-jarang. Sudah mulai bocor stamina-nya. Dan tentu saja dengan pergantian pemain ini. Diharapkan mendapatkan kaki-kaki segar. Dan juga tenaga-tenaga baru. Ada Silvio Skewobar kepada Rafael Silva. Kemisha Hertian. Rafael Silva terlepas. Oh bisa diambil kembali. Kesempatan buat Adi Kiwa. Belum selesai kali ini. Masih ada skrimat. Masih ada kemelut. Slope saja. Ahiyo tadi coba lakukan pressing. Ada Silvio Skewobar datang mengambil bola ribon. Silvio Skewobar. Ternyata masih melebar. Entah apalagi yang harus dilakukan oleh Adi Kiwa. Tampak semesta belum mendukung. Pugawa dari Maduria United ini. Kita lihat. Beribu. Eh beribu-ribu ya. Puluhan peluang. Yang didapatkan oleh Adi Kiwa. Satu pun belum berbuah. Belum berbuah. Entah kita harus seberapa banyak lagi mengernyitkan Dahi. Iya. Melihat kondisi yang seperti ini. Kemisha Hertian. Selamat Nur Cahyo. Selamat adalah Cahya. Nur adalah Cahya. Rafael Silva lagi-lagi terlepas. Coba dikejar kembali. Ada Kemisha Hertian. Haris Tuharea. Rafael Silva. Dan kesempatan yang datang bertubi-tubi. Chance yang ada lagi. Ada lagi. Tapi ternyata masih belum berhasil. Satu kali lagi kita dipaksa. Mengernyitkan Dahi di sini Manggara. Iya betul sekali Bunga Kom. Dan terlihat Adi Kiwa mendapatkan tendangan sudut atau corner kick untuk Madura United. Kevin Hertian yang akan mengambil kaki kiri. Mampukah? Mengangkat bola kita. Lihat Farudin yang dihujud namun ada Rafael Silva. Satu buah kemelut. Iya. Sampai gebrakan meja keberapa. Bunga Kom harus mengebrak meja. Karena sangat-sangat gemes. Kita lihat satu buah penyelamatan dari Okejohn. Dan juga keeper Persi Kediri tadi Bunga Kom. Iya betul sekali. Ini kita bingung harus berkata apalagi Manggara. Karena memang sepertinya kalau misalkan kita melihat reaksi dan juga aksi daripada Deo Madura United ini. Adi Kiwa paling tidak ada satu kesempatan yang mungkin nanti akan berbuah manis. Karena sedari tadi arah serangan ini menuju gawangnya dari Persi Kediri dari Eki. Nah ini dia saat akan berbola. Dan Joting langsung gol. Si A-nya mantannya gagal. Cakep. Akhirnya masuk juga. Ada Nobita, ada Doraemon. Cakep. Satu sama, game on. Sesungguhnya Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Dan buah dari kesabaran itu. Apa rasanya Bunga Kom? Manis rasanya. Ampun Bang Jago. Yuk kita let's go. Mantap, mantap, mantap. Kali ini dari peluang yang sebenarnya bisa dibilang tanggung. Shooting-nya pun juga lemah mengarah ke keeper dari Persi Kediri. Dan ini dia Bunga Kom. Ya. Sekeras-kerasnya batu. Di tes-tes air. Dia akan bolong juga. Akan terkikis juga Bunga Kom. Betul sekali. Tadi kita sempat membahas arah serangan ini menuju kaungnya Persi Kediri. Dan bola itu sebetulnya seakan-akan langsung menempel kembali ke kaki-kaki para pemain Madura United. Terus dicoba. Belum berhasil. Terus dicoba. Belum berhasil. Hingga tadi. Namun kali ini datang lagi. Silvio Escobar. Sudah meminta ruang. Di zona rambang silpa. Salah. Salah. Empat kali empat sama dengan enam belas. Cakep. Pat-pat pulipat makan ketupat. Ya sempat tidak sempat golnya akan dibalas. Dan sempat tidak sempat haruslah dibalas di waktu yang tepat. Ya ini dia makan bebek di warungnya Carolel. Cakep. Comeback is real. Madura United 2 Persi Kediri. 1 Bunga Kuam. Ini dia sangat luar biasa. Bagaimana counter attack dari Madura United. Ruang yang cukup terbuka. Rafael Silva salah arah menebak bolanya. Eki dan langsung dar der dor 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 dor. 2-1 kemenangan untuk sementara bagi Madura atas Persi Kediri. Ini satu buah pergerakan keeper yang seperti memberikan jalan kepada Rafael Silva tadi. Walaupun mungkin niatannya untuk menutup sisi gawang. Sebelah kiri dari Eki. Namun ini menjadi apa ya. Satu buah air. Ada gerakan tidak jadi passing tadi tampaknya. Ya pergerakan keeper yang bisa dibilang harus dibayar mahal oleh Eki. Dan sekarang mendapati dirinya tertinggal satu gol. Dibayar mahal emang berapa? Dua gol. Ya bagus. Kita lihat Salkidotea. Resport dari Eki. Ada Mahkado. Mahkado berikan kepada Ahmad Agung. Ahmad Agung kali ini. Hari setua harinya datang untuk melawan pressing. Hiknatan Mahkado kembali lagi kepada Ahmad Agung. Membentur Selamat Nur Cahyo beradu. Lari dengan Salkidotea. Utakatik. Salkidotea. Iya. Pressing lagi dari Selamat Nur Cahyo. Selamat adalah. Selamat Nur adalah Cahaya. Cahyo adalah Cahaya. Itu dulu ada perikalan ya. Itulah minuman energi yang habis diseduh. Oh iya. Sampai tumpah-tumpah emang harus kayak gitu ya. Dan kita lihat memang Adikiwa ini. Staminanya on sekali. Dan terlihat memang warna ungu ini. Persikir diri kita lihat seperti anggur ya. Nggak ada waktu nganggur. Andribo kali ini. Andribo. Coba dapatkan temponya kembali. Namun entah apa yang merasuki pikiran Eki di babak yang kedua ini. Permainannya seperti hanya menunggu Adikiwa untuk membobol gawangnya saja Bung Akwar. Iya kan. Ini dia lagi. Terlalu terburu-buru tadi Adikiwa sebetulnya. Tapi kembali. Seperti apa yang sempat kita bahas tadi Manggala. Ini seakan-akan bola langsung nempel. Ada mahannya di sepatu-sepatu para pemain dari Madura United. Meskipun sempat pangkut tadi. Pasing nyangkut. Tapi dia mentok lagi. Iya jadi pasing mentok ya. Jadi pantok. Bayoto kali ini. Hanya tersisa 4 menit saja. Mampukah Eki untuk bangkit dari kejatuhannya. Atau mungkin Adikiwa yang dapat menambah pundi-pundi golnya. Dionatan Makado. Resik ke diri. Terlalu banyak pemain. Madura United menutup ruang pasing dan juga ruang tembak. Ada Okejoon. Kesebelah kanan Bayoto. Ah umpan apa itu kita lihat. Kim Jin Sung kali ini. Madura United memasuki masa waktu cedera. 4 menit. Wasit cukup dermawan untuk memberikan injury time. Biasanya hanya 2 atau 1 menit saja. Iya cukup banyak. Oh bisa diambil lagi oleh Kim Jin Sung. Tapi ada Ahmad Agung. Sempatan terakhir buat Eki. Bidangan ke tengah ada Bayu Oto. Dibayang main oleh Selamatur Cahyo. Kepada Ahmad Agung di tengah. Langsung mempressing 2 pemain Sylvia. Sekarang baru juga Kim Jin Sung. Masih belum habis nampaknya bunga sembuhan dari Eki. Ada Jonathan Mahado. Melebarnya maksudnya. Tapi disitu ada Kadek Raditya yang langsung memberikan upan lambung. Dan berakhir sudah pertandingan di babak. Ataupun pertandingan yang pertama ini. Dengan kemenangan dari Madura United. Dengan skor 2-1. Iya setelah kurang lebih 70 menit. Leading 1-0 bersih ke diri. Hanya dalam waktu 3 menit Bunga Kuam. Iya betul sekali. Ke 71 dan menit ke 73. Kesabaran yang dimiliki oleh Adi Kiwa. Meskipun ketika ia melakoni dan menjalannya. Mungkin terasa amat pahit. Terasa amat sakit. Iya. Tapi ketika mendapatkan buahnya. Ketika mateng. Dan matengnya itu adalah matengnya di pohon. Jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Dipetik. Dikupas. Lalu dimakan. Bah. Apa rasanya? Asem. Taunya buahnya kedondong. Kedondong. Dan itu dia. Hasil lag pertama. Sudah ada banyak drama. Yes. Apa kita akan mendapat di drama-drama lainnya. Di lag yang kedua nanti. Tapi sebelum itu. Seperti biasa. Tadi kita ada hal yang kelewatan. Apa itu? Pada saat memulai Oxlade Eveliga 1. Apa itu? Absen-absen. Bers. Iya itu dia. Iya kan. Silahkan. Absen-absen dulu coba ya. Mati laptopnya. Absen-absen dulu ya. Ada siapa tuh? Ada siapa? Ada Eki. Ada Eki lagi. Iya. Ada Adi. Ada Kiwa. Kita lihat. Jadi buat yang nonton. Jadi buat yang nonton. Boleh dong absen-absen. Absen. Coba ini dari mana aja. Dari sini hadir ya kan. Dari sana hadir. Dari situ hadir. Cakep. Dari sini hadir. Cakep. Kita ke situ. Nanti kita ke sini. Saya pusing dengernya ya. Dan oh Banjarmasin bang. Mantap. Banjarmasin ini Kalimantan Selatan ya. Lantak laju sudah. Wah lantak laju ini pendukungnya Paudi. Persiraja Banda Aceh sudah mulai hadir juga. Jayati Persikediri. PSIP Pemalang. Aldi Banjarmasin. Sampai pakai nama absennya ya. Mantap sekali ya. Gokil. Gokil. Dari Arab. Wah Arab Baklum. Lalu dari Madura hadir. Dari Klaten. Purwosari Kediri. Gokil. 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 Banyak. Banyak. Player pass mobile juga hadir. Gak apa-apa ya player pass mobile. Nontonin pass yang tidak mobile. Pass console. Namun sementara itu kita lihat Bunga Kuam. Absen. Absennya kita pending dulu. Karena kick off. Babak yang kedua sudah bergulir. Persikediri masih menggunakan jersey yang sama ungu-ungu. Sementara itu Madura United menggunakan jersey putih hitam. Masih seperti lag yang pertama. Kami caster yang bertugas berdua dari studio mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Enjoy the game. Ada Yusef Ecijari langsung gaspol. Kita lihat Jemerson dengan sigap memotong atau mengintercept laju bola tadi Bunga Kuam. Iya kemudian ada Haris Tuharia kali ini melihat coba di sana untuk melakukan scanning-scanning. Agar bola bisa diberikan kepada rekan-rekan yang berdiri bebas kali kesempatan kembali buat Adi Kiwa. Rafael Silva kepada Jajah. Terlepas sudah Adi Yeko Jayanto. Ada Saki Dotea kali ini. Dan lagi-lagi seperti apa yang terjadi di babak pertama. Bola seakan-akan mengarah kepada kaki para pemain dari Madura United. Iya seperti memiliki magnet betul ya di sepatu pemain Madura United ini. Oh pull-nya full besi betul. Full besi betul. Jajah kali ini kepada Sansan Fauzi. Rafael Silva tidak offset. Sempat terjatuh tadi Sansan Fauzi. Ada satu buah sledding gaming. Tidak masalah. Karena itu Oke John yang sangat-sangat oke melakukan sleddingnya. Ibrahim Basun satu buah backheel. Bagus sekali. Ada Bagaskara. Kadek Raditya dengan sigap mencuri bola tadi. 15 menit pertama ini tempo berjalan dengan sangat tinggi. Haris Tuhariya. Satu lawan satu. Terjatuh dia. Rafael Silva coba lakukan syuting. Dan itu dia. Itu dia. 1-0. Madura United membuka keunggulan di 12 menit yang pertama ini. Langsung saja ditenggak air mineral oleh Adi Kiwa. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Ini mengingatkan kepada kita bahwasannya memang sepertinya. Di sepatu para pemain Madura United ini ada magnet. Entah datangnya dari mana. Entah ceritanya seperti apa. Tapi tiba-tiba. Ini kita lagi tayuannya. Ini. Ini. Ada bola yang bisa diambil. Tapi untung tak dapat. Untung yang dapat diraih. Dan malang yang dapat diusir. Sehingga bolanya langsung. Seperti mendapatkan giveaway di sana. Durian runtuh. Diceplosin. Masuk. Iya. Terima kasih. Dan Anda selamat datang. Ini kita lihat satu buah gol. Give away. Memang ketika untung terus yang dikejar ternyata yang datang. Guntung. Itu dia yang membuat pikiran kita buyar ya. Iya. Seperti pertahanan persi ke diri tadi. Tapi ada juga yang ketika kita mengejar untung. Tahunya dikejar sama Ari. Ari untung. Ya itu dia. Sudah hijrah. Kali ini Ibrahim Basun terjebak offside tadi. Tapi kalau sempat diperhatikan sebelum gol tadi. Ini mungkin ya. Saya mengatakan bahwasannya ini adalah kematangan dan juga pengalaman dari Adi Kiwa. Ketika dia bola sudah dioper ke depan. Dia itu mainnya langsung cepat. Kayak seakan-akan tahu. Ini gak bisa dibawa. Dan gak bisa dimanjutin ke depan lagi. Tapi langsung detect-talk ke belakang deh. Kayak nyari ruang lagi. Jadi decision making-nya itu sepersekian detik sudah tahu harus melakukan seperti apa ya. Karena memang jam terbangnya Adi Kiwa ini bisa dibilang salah satu player veteran ya. Di dunia PES Indonesia ini. Bukan berarti dia tidak naik kelas. Karena biasanya veteran disebut tidak naik kelas ya. Ini veteran karena memang banyaknya ajang-ajang kompetisi lokal maupun interlokal yang diikuti oleh Adi Kiwa. Ya betul sekali. Kita lihat kembali di sini. Fahru di nari yang tuh langsung menyelamatkan bola. Ada jajah-jajah-jajah kepada siapa. Bahkan ya ketika... Ini saya teringat ketika waktu pertama kali nge-caster. Terus saya update Instastory. Dan juga disitu ada Adi Kiwa. Terus ada temen saya yang DM. Wih, legendnya PES Indonesia. Iya terkenal sekali. Namun saat ini yang melakukan serangan adalah persikir diri. Dibuang saja oleh keeper dari Madura United. Haris Tuharya. Balikan ke belakang. Jajah ataupun... Karena memang ini pengucapan secara latin ya. Iya secara Espanya. Espanya itu kalau ketawa dia jajah. Jajah ya jajah-jajah. Kalau jajah miharnya berarti? Apa? Ha ha mihar ha. Oh iya betul sekali. Adi Eko Jayanto kali ini persik. Coba bangkit dari keterturukannya. Namun belum bisa juga mendapatkan peluang. Ada satu buah tackling yang cukup baik. Adi Eko Jayanto. Yusuf Ezejari. Ini dialah yang dibutuhkan oleh Eki. Dan juga bersih ke diri. Satu buah gol penyelamat kedudukan. Satu buah mental boost. Satu buah dorongan mental. Yang sangat-sangat berharga. Satu sama game on bunga kuam. Iya. Gol dibalas gol. Satu dibalas satu. Eki Ramadan tentu. Semakin mencoba untuk memanggil ataupun mengambil asa serta cita-citanya. Satu buah kesalahan yang dilakukan oleh Adi Kiwa. Langsung diberikan upan kepada namanya adalah Yosef. Yosef Ezejari. Ezejari. Yusuf ya. Yusuf. Pemain berkebangsaan Spanyol kalau saya tidak salah. Betul. Iya betul. Satu-satu kita lihat di sini. Kembali menjadi game on. Iya botak bukan sembarang botak memang. Wah. Kotak bukan sembarang kotak. Ada kotak di atas pasir. Cakep. Botak bukan sembarang botak. Biar botak banyak yang naksir. Itu dia tadi. Satu buah pantun yang saya quotes dari acara komedi di... Adalah itu ya. Jajah kali ini. Adi Eko Jayanto. Sakit detaya. Balikan kepada Adi Eko. Umpan. Satu-dua. Baik sekali. Persi ke diri. Datang kembali. Ada sepian bagas sekarang. Namun satu buah heading at back pass kepada Emerito. Cukup baik. Satu buah pengamanan yang dilakukan. Oh harus berhati-hati kali ini Adi Kiwa. Karena tampaknya Eki mendapatkan satu semangat yang didapat. Entah dari mana datangnya. Dari manapun itu yang jelas. Ibaratkan tersebuah rejeki menggalah. Iya. Datang dari arah yang tidak diduga. Dan juga. Dan juga. Ada pengeluaran yang datang dari segala arah. Septian Bagaskara tadi terlepas. Bergantian kembali. Coba dikejar oleh Adi Kiwa. Melalui jajah. Tapi bola sudah terlebih dahulu. Meninggalkan lapangan pertandingan Sakit Dotea. Ahmad Agu kali ini ke depan kepada Septian Bagaskara. Ada Christensen. Kepada Haris Tuhariah kali ini. Counter-Tech dari Madura United. Hampir saja kembali terpleset tadi. Coba mengambil bola lagi. Ada Sakit Dotea. Kepada Ibrahim Bahsun. Sakit Dotea kembali. Lalu Ibrahim Bahsun. Yusef Ezejari. Ternyata sudah offset tadi Yusef. Harusnya memberikan kepada kawannya. Karena memang sudah berada di posisi yang sangat-sangat jelas. Lima menit lagi akan turun minum. Apakah skor akan bertambah atau mungkin masih satu-satu. Kita lihat Arthur Silva kali ini. Persik ke diri. Coba datang kembali di akhir penghujung babak yang pertama ini. Ibrahim Bahsun. Terjatuh dia. Satu buah pelanggaran. Ahmad Agung. Apakah cepat saja? Tampaknya akan coba skema-skema. Kita lihat. Kembalikan kepada Ahmad Agung. Oh diserobot saja oleh Sansan Fauzi. Namun tidak ada masalah. Karena ada kawannya yang datang membantu. Andri Ibo. Terlalu banyak pemain Madura United menutup ruang. Passing Andri Ibo. Masih Andri Ibo kita lihat. Baik sekali dibayang-bayangkan oleh tiga pemain sekaligus. Ahmad Agung. Tidak masalah. Sebtian bagas. Karena kepada Ibrahim Bahsun tadi. Maksudnya ada Kim Jin Sung. Dengan sigap dia memotong bola. Satu menit lagi memasuki injury time. Dan mungkin ini satu buah serangan terakhir. Yang akan didapatkan oleh Madura United. Namun Wasid memilih untuk mengakhiri. jalannya babak yang pertama ini. Untuk saat ini paling tidak kita harus apresiasi kepada Eki. Yang dia mencoba untuk memperbaiki performanya di pertandingan pertama. Karena biasanya yang menang di pertandingan pertama belum tentu menang di pertandingan kedua. Dengan waktu yang sangat singkat. Konsistensi sangat-sangat diperlukan. Dan untuk bisa konsisten itu kadang-kala agak sulit. Namun kali ini kita lihat Ibrahim Bahsun. Ibrahim Bahsun. Ada Jemerson. Yang datang menyalip dari belakang. Seperti Lewis Hamilton. Yang dari posisi kesekian hingga pada akhirnya bisa sampai posisi lima. Di lap ke-15. Ya, cakep sekali. Saya tidak mengikuti F1. Tapi sayangnya Rafael Silva kali ini. Tapi ngomong-ngomong balapannya. Oh, sebentar kali ini. Sansan Fauzi. Untuk Madura United. Ada Andri Ibo. Yang datang dari belakang. Menyalip dari posisi entah keberapa. Seperti Lewis Hamilton. Yang datang dari posisi keberapa belas. Hingga ke posisi kelima di lap ke-15. Benar sekali. Tangan dilawan tangan. Gol dibalas gol. Salip dibalas salip. Salip menyalip dari belakang. Bagaimana untuk menyerobot. Kita lihat di sini ada Ahmad Agung. Ahmad Agung kepada Saki Dotea. Ketengah dia kepada Adi Eko Jayanto. Ibrahim Bakson yang dituju. Fahruddin Ariyanto. Masih Ibrahim Bakson. Saki Dotea. Dengan ketika satu pemain dari Persi ke diri mencoba melawan serangan. Di situ mengkoordinasikan pertahanan Adi Kewi ini sangat bagus dia. Ya, memang satu buah transisi dalam menyerang dan bertahan ini. Sangatlah baik. Bohong aku om kali ini. Ada safetyan baga segera kepada Kim Jin Sung. Tadi dipotong saja. Masih sama Imbar. 15 menit sudah berjalan di babak kedua ini. Terbuka lebar. Ada Haris Tuharya. Dibayang-bayangnya oleh Saki Dotea. Dua pemain. Kita lihat Haris Tuharya. Aduh, 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 aduh. Sudah segampang itu tinggal masuk saja. Namun, entah dari mana datangnya. Ada pemain Persi ke diri yang berdiri di depan garis gawang. The right man in the right place. In the right moment. Saki Dotea kali ini bersih ke diri. Bajar putih. Basis Saki Dotea dibayang oleh dua pemain. Kristiansen bisa mengambil bola-dola ke depan kepada Haris Tuharya. Pindahkan lagi menyeberang dia ke sisi sebelah kanan. Ada jajah. Lalu datang di sana Rafael Silva. Diganggu pergerakannya oleh Ahmad Agung. Masih Rahmat Silva. Haris Tuharya. Rafael Silva. Tiba-tiba di sini Manggala. Seakan-akan ada petir di siang bolong. Tempo langsung meningkat. Tempo langsung cepat. Rafael Silva. Haris Tuharya. Rah, 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 rah. Sudah salah langkah Sudah mati langkah pergerakan dari keeper Persik Kediri Namun syuting dari Madura United pun juga ikut-ikutan salah Walaupun ini bukan Liverpool Tapi ada banyak salah di match Madura United melawan Persik Kediri Tinggal cari mana-mana doang kan? Betul Belum ada dan Kita lihat Mungakom Tempo sangat-sangat tinggi Peluang sangat-sangat banyak Tapi gol di babak kedua ini Nol hasilnya Nah itu dia Cuman kita bersyukur ya Kita bisa melihat pertandingan yang sangat luar biasa ini Dua-duanya tidak mau kalah dan berkembang permainan dari Eki di pertandingan kedua ini Kita lihat kembali Yusuf Meilana kepada Ahmad Agung Lebar ke sebelah kanan Aldo Claudio Masih Claudio Aldo Yusuf Meilana langsung mempressing Kevin Sehertian Sampan tadi Salah umpan Kali ini Silvio Escobar Haris Tuhar Rhea Sementara di sebelah kanan sudah ada yang overlapping Tapi ke tengah Coba beradu dengan Okejohn Dan lebih oke ternyata Okejohn disini Ibrahim Bahsun Dan sudah offset Ternyata buy one get one kembali Tadi Bahsun dan juga Yusuf Eljejari Terjebak dalam posisi yang kurang menguntungkan Rafael Silva Kali ini Laskar Sapi Krab datang kembali Silvio Escobar Waduh Waduh Beribu-ribu ancaman sudah ditebar Namun satu gol pun belum didapat oleh Adikiwa dan juga Madura United Hanya menunggu waktu saja sebelum salah satu menjebol gawang Namun waktu tidaklah banyak Tersisa 14 menit saja Bunga Kua mengangkat bola Madura United Ada Rafael Silva Ada Okejohn Sangat-sangat oke Berdiri di tempat yang tepat Waktu yang tepat Dan juga orang yang tepat Dan kalau kita flashback ke pertandingan pertama Silvio ya Sebetulnya Ya flash Cepat juga dia Iya bagi sutra hero Kalau kita flashback dan juga merecap pertandingan pertama Dimana Adikiwa sebetulnya mendapatkan kondisi yang serupa Dia terus melakukan serangan ke arah Eki Tapi banyak sekali momen-momen ajaib Entah itu kepleset Entah itu kekencangan Dan ini juga dia seperti itu Tapi apakah dia bisa mendapatkan satu buah golden moment Untuk bisa menceploskan buah Kita lihat Silvio Escobar Sat-sat Blur Gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol Iya Udara mana yang Adikiwa hirup Mungkin udara comeback yang dihirup 2-1 Madura United Unggul di menit-menit terakhir Seperti Dejavu lag yang pertama Dimana Madura United Setelah tertinggal terlebih dahulu Kali ini kembali mendapatkan skor yang Mirip juga 2-1 Mengakom ini dia tayangan ulangnya Silvio Escobar Menang adu sprint Dan pada saat kondisi satu lawan Satu sangat-sangat dingin Menggunakan Kaki luarnya Atau diconcong tadi Tendangan Trivella Silvio Escobar bertindak sebagai super sub Baru saja masuk di Babak yang kedua ini Dan sudah menghasilkan Satu gol yang sangat-sangat krusial Sangat-sangat penting Untuk MU Yes Placing dibalas dengan Placing mengalah Tinju dibalas Tinju Ada tuh Apa itu? Hero Mobile Legends Pak Kito Pak Kito Oh 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 Dua-satu kali keuguran buat Madura United Dengan ketenangan Dan juga pengalaman yang sangat Banyak Dimiliki oleh Adi Kiwa Betul Menjadikan dia dengan sangat tenang Dalam situasi seperti apapun Dan juga sesulit apapun Adi Kiwa Adi Kiwa Ini ngapain nih? Itu mantra Awawa Oh itu Awawa Bukan Adi Kiwa ya Ya kita kembali ke Jawa tidak kejalannya pertandingan hanya tersisa 6 menit saja apakah Madura United mampu mempertahankan keunggulannya dan menyapu bersih 6 poin namun sementara ini datang mengancam satu buah aksi yang cukup baik di Onatan Makado dibayang-bayangin oleh 2 pemain pindahkan ke tengah ada Ahmad Agung pada Yusef Ezejari masih Yusef Ezejari sudah ada 8 pemain menumpuk di depan dan juga dalam kotak penalti Madura United mampukah bersih ke diri merombak pertahanan dari Madura United ada Samuel Kristiansen ternyata disana dorong bola kali ini Samuel Kristiansen upan ke tengah dia kepada Silvio Escobar melihat perkenalkan dari Rafael Silva tapi sayang sekali passingnya nyangkut kemudian kepada Ahmad Agung masih Ahmad Agung di Onatan Makado masih di Onatan Makado putak atik dia dipresi oleh Jemerson pas sebuah slide di tackle-nya sangat krusial saat 2 menit lagi waktu di juri time sleding dibalas sleding tinju dibalas tinju Ahmad Agung gol dibalas gol apakah bisa gol kali ini sancit 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 ada Samuel Kristiansen kemudian Jonathan Mahado masih dia berjibaku berjibaku terus-terusan student dan terakhir sudah pertandingan dengan dua kemenangan dari Adi Kiwa ad dryer dengan endowo berarti Ia dapatkan, congratulations, what a performance, and beautiful, 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 what a play by Adi Kiwa, the man from Maduro United, Maduro United, Maduro United maksud saya, Biasanya Maduro, tapi Rafael Silva, di daulat, secara de facto ya, menjadi man of the match dengan nilai 7,5, tidak perlu mengikuti ujian ulang atau remedial tentunya, karena 7,5 lulus kan, dan dengan hasil ini Maduro United, mantap, mantap, 6 poin penuh di Laga Pembuka, Seperti apa yang dikatakan, kalau misalkan kita sempat ngeliat Viti dari Oxlade IFL Liga 1 ini kan, Viti, oh saya kira duit, duit, Viti, enggak aduh Viti, enggak aduh, nah dia bilang kan gini, ya pokoknya Adi Kiwa is back lah, ini dia, ini ternyata dia sudah kembali ke jalan dan jalur yang benar, Dan sementara itu kita lihat kedua player bersiap-siap meninggalkan venue Oxlade IFL Liga 1, Adi Kiwa, dan juga Eki, Ramadhan Diherja, salam, respect, agak sedikit ke bawah ini ya, atasnya terlalu mepet malahnya ya, Iya, dan terlalu silau ya? Terlalu, oh iya, kalau itu memang saya matanya silinder ya? Iya, saya ini silinder berapa cc? Saya dua silinder, dua tak Dua tak Itu dia, pokoknya sangat luar biasa, 6 poin didapatkan oleh Maduro United, dan pastinya bakalan gak kalah seru lagi di pertandingan selanjutnya Manggala, Tapi sebelum kita melanjutkan, ada apaan tuh? Ada ini nih, interview dari player yang akan kita lihat yang berikut ini Langsung saja, cek it out Target di musim ini lebih baik dari musim yang lalu ya Kemarin saya before, target sekarang, saya ingin menjadi juara untuk persidifatanggara Kalau untuk target pribadi, ya hampir semua orang pasti disini pengennya juara ya Saya pengen juara ya, karena saya pertama kali mengikuti event Liga 1 di Manusia Ya, berambil silah buat membawa piala ya Saya akan merebut piala untuk kali Menjadi juara, ingin memberikan hasil yang terbaik buat Borneo Targetnya sih lolos dulu ya, dari Bapak regular season, buat main Bapak utama Yang pertama lolos regular season dulu ya, dan ingin juara juga Empat besar lah ya, cuma ya kita gak tau lagi, yang penting kita tetap berusaha maksimal aja Memberikan yang terbaik buat tim Disini saya kemarin kan runner-up, pasti akan merebut piala tahun ini Target pasti mempertahankan juara juara Saya ingin merebut tasa dari Ski Faidan Persiapannya musim ini harus lebih matang dan harus lebih disiapin daripada tahun kemarin Karena musim ini banyak berdatang baru yang jauh lebih kuat Setiap hari latihan dan mental yang kuat Persiapannya ya terus-terus latihan Jangan lihat bisiklin, evaluasi apa kekurangannya Skill, mental, dan pengalaman Tetap jaga stamina, jaga kondisi, istirahat juga jangan lupa untuk berdoa sih Kalau lawan semuanya pasti berat mas, ya mungkin gak tau nanti di hari H ya semoga kita mendapatkan hoki atau keberuntungan lah Semuanya sih sebenarnya semuanya, jadi tergantung kitanya aja gitu Tentunya semuanya ya guys, teman-teman yang dari tim lain sudah berpengalaman di kancafes ini dan saya patut mewaspadai semuanya Tangkapannya ya seneng sih pasti karena Evel ini kan berkembang dari yang tahun kemarin Terus juga hadiahnya lebih besar Jadi selain gengsi yang dicari sama player kan pasti kita juga ngejar hadiahnya ya Nah hadiah itu balik lagi untuk motivasi ke player-nya itu jadi lebih besar lagi gitu Mbak ini bos, penggol dong Hati-hati sama ular sontok saya Untuk lawannya gak perlu latihan karena latihan pun tetep kalah Hati-hati ketika ketemu PSIS Hati-hati sama kuda hitamnya Evelike Satu Ya buat calon-calon lawan saya nanti saya bilang jiwa isbek lah Pokoknya untuk lawan-lawan saya, saya akan berusaha semaksimal mungkin, saya akan sulit untuk di kalahkan Untuk lawan saya, kalian sudah tahu saya, kalian harus hati-hati saya akan mengejar anda dan mengalahkan anda Siapin mental kalian jangan sampai lengah ketika bertemu burni Tuk Rizky Faidan tahun ini pialanya bakal saya bawa ke Arema Pokoknya jangan nyesel kalau udah ngelawan PSIS Gitu aja Jangan lupa kayak gula-gula Terima kasih telah menonton 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 Sampai saldo gopay aja Lo bisa dapetin bro Secara cuma-cuma 100 ribu Mau lihat ada apa lagi? Nih Gokil banyak banget bro Gokil gokil Kalau kayak gini nih Gue mau auto sultan Asli Jangan lupa beli tiketnya Bisa nonton langsung di virtual stadium Main games dan quiz berhadiah Modul yang 15 ribu Auto sultan The most prestigious game The country has ever heard Best Versus best Once again returns This Is what we fight for Amic The people They The people The people In the people 言 selamat menikmati 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 tangkapannya ya seneng sih pasti karena eval ini kan berkembang dari yang tahun kemarin terus juga hadiahnya lebih besar jadi selain gengsi yang dicari sama player kan pasti kita juga ngejar hadiahnya hati hati-hati hati-hati sama kuda hitamnya selamat menikmati anda dan menikmati anda dan mengalahkan anda siapin mental kalian jangan sampai lengah ketika bertemu burni itu Chris Kivaidan tahun ini pialanya bakal saya bawa ke arema pokoknya jangan nyesel kalau udah ngelawan PSS tapi ada yang ngelawan satu dua kata gitu aja ya ya selamat menikmati 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 best selamat menikmati 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 auto sultan selamat menikmati selamat menikmati Oxtrade ini Oxtrade ini adalah satu buah trading platform yang didirikan tahun 2021 di Indonesia Oxtrade ini bukan sembarangan trading platform biasa karena Oxtrade juga memberikan segala macam untuk komunitasnya yang disebut Oxtrader ada edukasi trading ada program affiliate lifetime dan juga berbagai macam kemudahan yang didapatkan seperti noob-noob kayak kita gini itu dibimbing sampai bisa dan biasanya aduh gue gak punya modal nah itu yang paling penting ini yang paling penting karena modalnya cuma 10 ribu rupiah udah bisa cuan dan kalau cuan withdraw atau penarikannya gak sampai 5 menit Nah jadi semuanya gampang semuanya mudah dari yang gak bisa bisa jadi bisa dari yang gak punya duit bisa dapat banyak duit betul jadi tunggu apa lagi langsung segera download aplikasi Oxtrader di Google Play Store atau kunjungi website-nya di www.oxtrader.com dan jangan lupa di follow juga sosial medianya Twitter dan Instagramnya di And di Facebook fanpage-nya ada Yes, betul banget Dan jangan lupa juga buat yang nonton Indonesia Football League Oxtrade IFA Liga 1 ini Yang nonton di Youtube bisa juga nonton Di Facebook lalu ada juga Video Video ya guys Karena kalau di video itu nonton Tidak sekedar nonton Cakep Bukan pantun Tapi ada benefit apa lagi nih? Ada giveaway untuk 3 orang yang beruntung pastinya Jadi caranya gampang banget Langsung aja ikuti instruksinya di kolom live chat dan juga live streaming Karena setiap live streaming kita akan bagi-bagi hadiah HP Pavilion Gaming Mouse 200 Yang akan dibagi-bagikan ke 3 orang setiap jadwal live streamingnya Itu dia Jadi nonton tidak hanya sekedar menonton Tapi nonton bisa dapet giveaway Cakep Nonton bukan sebarang nonton Cakep Biar nonton di rumahnya si Alway Cakep Nonton bukan sebarang nonton Tapi nonton bisa dapet giveaway Wow Pak Antun dadakan ya Mantap Yuk langsung aja Tadi kita udah nonton Ini nih match yang nanya-nanya Abis ini apa Yoke Adi Kiwa sama Eki tadi Sudah sabu bersih tadi Adi Kiwa Dan yang akan datang ini setelah kita break makan siang Dan juga Isoma Ada Persiraja Bada Aceh akan menghadapi PSIS Paudi versus Ajis Dan nanti di pertandingan ketiga ada Sakti dari Persela Lombongan menghadapi Feri Kumilang dari Arema FC Lalu ada Borneo FC Elga akan melawan Persita Elulwi Bowo Dan selanjutnya di pertandingan kelima ada Rizal Ifander dari Island of God Bali United menghadapi Barito Putra Romy Hadi Wijaya Dan ditutup dengan Sang Bocil Wonder Kid PSS Sleman Rizky Faidan Sang juara bertahan kita di Preseason akan menghadapi Bayangkar RFC Puspamba Ibrahim Dan sepertinya kita akan langsung nanti memanggil kedua player ini dia Eh suruh diem tapi kita Enggak dong jangan dong Kita nanti Oh ini gayanya aja Kayanya Kirain Apaudi sama aja suruh diem Iya dia sebetulnya bukan diem Apa Tapi mau tau yang siul yang gini gak Eh bukan beda ini begini deh Tapi tanpa berlama-lama lagi Yuk kita langsung saja panggilkan kedua player ke arena Inilah dia player dari Persiraja Bandara Aceh Saun Artist Get Abrar Faudi Baudi bisa lol do Dan ini yang mewakili FESDS Semarang Mohammad Abdul Shelly Boy Aziz Iya bener juga ya Iya mungkin, mirip selibu ya. Salam respect dulu keduanya. Cakep, tos-tosan dulu ya. Iya, dan kalau misalkan saya penerjaan dari Muhammad Abdul Aziz adalah kita mengenal beliau ini dari PON. Pekan Olahraga Nasional. Di Papua ketika itu membela tim ataupun kontingen dari DKI Jakarta. Bahasanya cakep banget nih. Cakep banget dah kontingen. Seneng banget. Iya kontingen. Dan sekarang bermain untuk PSY Semarang bahkan sempat mengejutkan bisa membuat seorang Rizky Faidan. Kesusahan ketika itu ketika menghadapi Rizky Faidan. Rizky Faidan belum bergajian jadi susah. Susah memang. Tapi kayaknya gak susah dari dia. Kita kan gak ada yang tahu ya. Masalah itu kan tidak perlu dipamer. Cukup di update aja di sosial media. Nah itu dia. Dan nampaknya disini dia akan juga membuat kesulitan sang Wonder Kid juga. yang pernah menjadi runner-up di tingkat Asia dan juga dunia. Asia ya? Asia peringkat satu dia. Oh peringkat satu. Rizky Faidan di World Finals yang berada di... Paudi maksudnya? Oh Paudi. Oh maaf maaf saya agak kurang fokus betul. Paudi kemarin runner-up di tingkat dunia. Nah itu dia. Peringkat dua di dunia. Bayangkan itu. Yang pulang-pulang ke kampung halaman di Gorontalo. Disambut. Cakep. Bukan bantun. Dan di kolom komentar udah rame nih. Emot Lope-Lope Biru sama Lantak Laju. Jadi ini Lantak Laju pendukung-pendukung Persiraja. Seperti biasa pendukungnya Paudi. Yang kemarin baru saja ulang tahun. Iya betul sekali. Selamat ulang tahun buat Akbar Paudi. Mad Milat ya. Mad Milat ya. Iya kan. Masya Allah. Astaga Baraka Allah. Dan apakah dengan ulang tahun yang iya ini bisa mendapatkan motivasi tersendiri buat Akbar Paudi. Karena seiring bertambahnya usia maka harus juga bertambah prestasi dalam hidup ini. Mantap. Ini ada yang nanyain nih. Apa tuh? Ahmad Alvin. Apa ya? Apa kabar Emot Api-Emot Api? Salam dari sini. Baik kabar baik. Emot Api-Emot Api-Emot Api. Itu dia. Pohon pisang abis. Tapi ngomong-ngomong soal Emot Api ya. Iya. Itu kalau di Whatsapp saya itu ya. Di apa namanya. Di keyboardnya itu emoji. Recent emoji-nya itu. Yang paling awal itu emang Emot Api. Emot Api paling sering kita gunakan lah ya. Bang kok ganteng gak nih? Wah Desto Aset. Ini kan saya gak tau muka Anda seperti apa ya. Yang jelas kita berdua ini keliatan mukanya. Dan tidak ganteng. Tapi. Kita mungkin tidak good looking. Tapi kita akan berusaha untuk good attitude. Good attitude. Mantap. Karena good attitude yang akan menelamatkan Anda. Dimanapun dan kapanpun. Dan apabila Anda tidak good looking. Terus tidak good attitude. Maka good bye. Iya. Kalau tidak good looking. Tidak good attitude. Anda harus kaum privilege. Iya. Oke lanjutkan yuk. Nanti mperembet kemana-mana nih. Iya betul. Jadi ini ya. Akbar Paudi. Bang kenal Yatno gak? Ada yang nanya kenal Yatno. Siapa itu? Yatno sumpah. Siapa? Mas Yatno nih ya. Mas Yatno ini tukang mie ayam dulu di. Oh di rumah? Dekat rumah gue ada Mas Yatno. Terus mie ayamnya mie ayam mana nih? Dono Loyo? Gue tahu lagi. Ini depan-depan Mel Park. Gue tahu mie ayam Dono Loyo. Udah lah ya. Langsung saja. Sebelum kita melantur lebih jauh lagi. Sekarang kita sudah mendapatkan sambungan langsung. Live. Dari kamera terowongan kita atau tunnel cam. Iya betul sekali. Di stadion virtual kita. Persiraja Banda Aceh menggunakan jersey oranye. Oranye. Sementara itu. Pesce ya Semarang. Menggunakan jersey kebesarannya. Size XXL. Iya itu kebesarannya. Warna biru-biru. Sementara itu kita masih menunggu. Starting 11. Dari kedua kubu. Ada siapa saja yang diturunkan. Nah ini dia. Aku am. Ada Leo Lelis. Alia Alfuad. Emri Valdi. M. Zam Zamani. Vance Markovic. M. Nadif. Nazarul Fahmi. Paulo Henrique. Ramadhan. Juga Husnuzon. Main yang selalu berprasangka baik. Berprasangka baik tentunya ya. Sedangkan ini dari PSE Semarang. Ada Friendi Sabutra. Wales Costa. Dewanga. M. Rio. Eka. Femri. Sertian David. Fiki Pak Samba. Hari Nuri. Yulianto. Dan dua pemain lainnya lagi. Ini Mas Samba tuh. Hari Mukti. Beda lagi tuh. Beda. Hari Panca. Takut dong itu ya. Dan langsung saja. Like yang pertama. Persi Raja Bandar Aceh. Menghadapi PSE Semarang. Akbar Paudi. Versus Aziz. Langsung saja ramaikan kolom komentar. Kalian dukung yang mana. Dan kami caster berdua. Caster yang bertugas dari studio. Mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Enjoy the game. Enjoy the game. M. Rio tadi terlepas. Dan coba diambil oleh Nazarul Fahmi. Sebuah pelanggaran. Mengucapkan oleh Abul Aziz di sini. Nah. Coba. Apa? Kemarin ini ya. Paolo Enrique. Habisnya tetap kendangan bebas. Gol. Nah. Apakah ini. Oh. Ternyata diganti ini. Diganti. Paudi denger mohon kita ya. Iya. Ada sebuah strategi lain dari Husnu Zong tadi. Ternyata. Tapi. Nyatanya. Berprasangka baik saja. Tidak cukup menggalak. Berprasangka baik harus diiringi dengan ikhtiar. Betul. Karena ikhtiar itu akan membuahkan hasil. Pada akhirnya. Septyan David kali ini. PSE Semarang. Masih dengan tempo yang pelan-pelan saja. Alon-alon. Tapi. Alon-alon asal kelakon. Biar pelan tapi party. Eh maksudnya biar pelan tapi pasti. Eka Febri kali ini. Karena kalau alon-alon asal kelakon. Biar pelan tapi mencet-mencet kelakson itu kayaknya India ya. Di India setiap nonton video. Kelakson mulu. Bagaimana iya Pak. Video street food India tau gak? Tau. Yang makanan kuah di omok-okok. Tintin. Tapi kita fokus ke sini dulu. Fokus dulu sebentar. Iya. Nah ada M. Nadif. M. Nadif dipressing oleh Eka Febri. Kebelakangan dia kepada Nazarul Fahvi. Eka Febri dan juga Finky Pasamba. Cukup buat Akbar Pau di sejauh ini. Merasa kebingungan karena. Bila bola hendak diberikan kemana. Ada sebuah serangan. Dari hasil curian tadi. Hasil rampasan perang. Septian David kali ini. Dibayang menyebabkan oleh M. Nadif. Masih Septian David Maulana. Huta cutting. Abdul Aziz. Masih mencoba untuk menerobos M. Nadif disana. Sulitan dia untuk menunggu rekan-rekannya. Finky Pasamba kali ini. Ah. Sampan tadi dia. Salah umpan. Namun masih jatuh ke kaki Finky Pasamba. Leber dia Septian David. Ada Bahri Fajar kepada Bruno Silva tadi maksudnya. Namun nyangkut lagi umpannya. Vanja Markovic. Hazarul Fahmi kali ini. Persir aja. Banda Aceh. Ada Husnifon. Berikan kepada Paolo Henrique. Paolo Henrique. Paolo Henrique terlepas ke Bali. Ramadhan. Ada yang terjatuh disana. Bagaimana ini. Bagaaga. Oh ternyata. Ternyata. Yang dilanggar adalah pemain PSG Semarang ya. Iya betul sekali. Saya kira penalti tadi. Bruno Silva. Kalah duel udara dia. Ini ada yang request. Pakai bahasa Arab jangan ya. Nanti dah. Emang setiap ada bunga akuam ini request-request banyak sekali ya. Tapi ini saya terpaci juga. Karena ada Husnifon. Iya betul. Hari Ramadhan. Iya mungkin nanti. Sabar saja momentumnya. Mantesan nanti abis ini masuk ya. M. Nadief kali ini. Persir aja. Banda Aceh ya. Dua lawan satu. Dikerubuti dan Wasid menganggap itu tidak adil. Harus segera dihentikan segala perbuatan yang tidak adil. Ini kalau kemarin Akbar Paudi pakai William Enrique. Paula Enrique. Paula Enrique. Tapi sekarang pakai M. Nadief. M. Nadief. M. Nadief. Seperti apa skema yang dia lakukan. Tapi ternyata tendangan yang sudah dieksekusi oleh Akbar Paudi. Dengan sangat mudah bisa ditangkap oleh Jandia Eka Putra. Lalu ada Fanja Markovic yang terlepas sekali di M. Bahril Fajar. Kepada Harinur Yulianto. Bisa didapatkan umpan pehil kepada Bruno Silva. Namun dimentahkan kembali. Terjadi duel dengan Bruno Silva. Memberikan bola kepada M. Bahril Fajar. Bahril Fajar. Iya, 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 iya. Sayang sekali masih belum sempurna tadi. Sudah mulai transisi kita lihat. Aliyah Al-Fuad. Kali ini kepada M. Rivaldi. Lazarul Fahmi. Yang namanya memang nama-nama islami semua ya. Percirajan Bandai Aceh. Hampir semuanya ya. M. Rivaldi. Lazarul Fahmi. Fanja Markovic. Paulo Henrique. Ah, ada sampan tadi. Salah umpan. Kita lihat sampan kuadrat. Salah umpan untuk kedua kalinya. Fanja Markovic. Kepada Lazarul Fahmi. M. Nadif. Masih M. Nadif. Zamzani. Zamzani. Coba cari kawannya. Husnuzon. Husnuzon. Kepada Paulo Henrique. Namun sampan. Bukan semarang sampan. Karena memang terlalu banyak salah-salah umpan. Di babak yang pertama ini. Sepian David. Pesinya semarang. Masih kanan. Masih kiri. Jangan dengki. Kita lihat. Panja Markovic. Umpan jauh ke depan. Bunga Rwam. Husnuzon. Berikan kepada Paulo Henrique. Terlepas kembali. Tapi coba diambil oleh Husnuzon. Paulo Henrique. Kepada Ramadan. Ada Paulo Henrique. Sendirian dia terlepas. Dan cukup bebas. Dan masuk. Masuk, 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 masuk. Goal. Ke PRJ beli kerak telur. Akhirnya Persi Raja. Pecah telur. Mantap, mantap, mantap. Pakai sepatu makan ke Dondong. Cakar. Persi Raja 1. PSIS kosong. Luar biasa skema. Serangat cepat yang dibangun oleh Akbar Paudi di sini. Paulo Henrique. Upan dari Ramadan. Yang juga tadi bekerja sebagai dengan Husnuzon. Ya, 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 ya. Paulo Henrique. Botak bukan sebarang botak. Tapi biar botak dia dari dong gol. Botak bukan sebarang botak. Tapi botaknya Paulo Henrique bisa bikin gol. Mantap. Aku yang kumis kali ini. Eh, maksud saya. Harinur Yulianto. Karena biasanya yang pantun-pantun. Opi. Bang Opi, ya. Tapi otak saya kebambang Pamungkas. Kenapa ini, pambang? Dia bilangnya Mas Kumis. Oh, iya. Eka, Fembring kali ini. PSIS semarang coba bangkit. Di 5 menit terakhir babak yang pertama ini. Mampukah Selly Boy versi PS ini. Mendapatkan gol penyeimbang kedudukan. Harinur kepada SD. Saption David. Umpan 1-2 kepada Harinur. Masih ada Vingky Pasamba. Boleh rebound dipungut. Kita lihat Harinur Yulianto. Ini dia. Ini dia. Ada Nobita. Ada Ramon. Satu sama. Game on. PSIS menyamakan kedudukan Bunga Kuam. Cepat-cepat namun sendiri. Untuk apa? Tapi cepat harus dilakukan ketika memang kita tertinggal. Gol dibalas. Gol. Satu dibalas. Satu. Mantap sekali. Kita lihat satu buah respon yang sangat-sangat cepat. Satu buah balasan. Yang memang hanya dalam hitungan menit saja. Satu kedipan mata mungkin. Satu kedipan mata? Iya. Apa hantu? Itu tadi jajah ya udah lewat. Dan first time fake show kita lihat gerakan kotak X ala anak rental. Yang memang kita ketahui. Abdul Ajis ini dari satu rental ke rental yang lain. Sekarang sudah membela PSIS Semarang. Buat kalian anak-anak rental. Tetaplah semangat. Jangan pernah menyerah. Karena suatu saat. Suatu waktu nanti. Kalian akan dapat mengikuti jejak Bang Ajis. Oh berarti ada lagunya juga tuh? Apa tuh? Pindah berkala. Rental ke rental. Siapa nyanyi lu? India. India. Haridur Gilato kali ini. Abdul Aziz. Yang secara mengejutkan. Memang mampu meladain event. Ibu di Akbar Baudi. Hingga memaksa pertandingan di babak pertama ini. Dengan hasil seimbang satu-satu. Dan secara badan statistik kita lihat. 51 berbanding 49. Tidak jauh. Berbeda. Penguasaan bola dan syuting juga hanya berbeda. Satu saja antara kedua kubu ini. Yang memisahkan antara mereka ini saat ini. Bisa dibilang hampir tidak ada. Hanya siapa yang lebih konsentrasi. Siapa yang lebih semangat. Dan siapa yang lebih fokus 100%. Dan kick off babak yang kedua. Keternyata sudah bergulir. Terlihat kedua pemain sudah tidak sabar. Untuk saling jual beli serangan kembali. Paul dan Rike ke sebelah kiri. Husnuzon dibayang-bayangi. Dua pemain tidak masalah. Karena dia selalu berperasangka baik. Dan berdua. Cepat-cepat namun sendiri. Dan cepat baru saja dipulai babak kedua. Tapi tiba-tiba datang dari belakang. Serobot-serobot-serobot-serobot. Tumpah lagi Paul dan Rike dengan Husnuzon. Husnuzon di kepada Paul. Paul, 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 Paul. Enrique. Enrique. Ya, ya, ya. Paul Enrique. Mantap. Ya, dengan sontekan kaki kirinya kita lihat Paul Enrique sekali lagi membawa berserja unggul satu gol atas PSIS Semarang. Kita lihat kolom komentar juga semakin panas, semakin ramai. Tetap berispek satu sama lain karena memang rivalitas hanyalah berada di atas lapangan hijau semata. Yes, EKB Apri kali ini tertinggal PSIS Semarang. Umpan yang salah tadi sampan, salah Umpan. Wangga kali ini kepada Sertyan David. Coba menerobos maju ke depan. Tanggung tadi Umpan yang diberikan kepada Vinky Pasamba. Bisa diambil oleh Nazarul. Paul Enrique kali ini pemain yang menjadi andalan dari Akbar Paudi. Enadif. Enadif kepada Husnuzon. Husnuzon bisa dipatahkan oleh Dewangga. Ada lagi persiraja Bajdace. Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan. Paolo, Paolo, Paolo Enrique. Hampir saja Paolo Enrique berhasil mencetak gol. Kembali kita lihat memang bomber yang satu ini sangat-sangat gacor. Diteriokan dengan Ramadhan dan juga Husnuzon. Namun kali ini PSIS Semarang coba dapatkan satu gol. Penyama kedudukan untuk kedua kalinya. Ada Vinky Pasamba. Kembalikan ke tengah dia riset skema. Septyan David kali ini. Depan ada Baril Fajar. Tampak berbahaya Harinur. Masih Harinur menangkan body charge. Ada Eka Febri angkat bola kepada Baril Fajar. Namun ada Aliyah Al-Fuad. Nadi dengan satu buah intercept yang sangat-sangat rencana. Dan juga terukur. Paolo Enrique kali ini persiraja Banda J. Kembali mendapatkan kesempatan. Paolo Enrique terbuka. Paolo Enrique dengan jatih. Dengan Paris. Dengan tendang. Abad Paudi. Kembali lagi. Satu kali. Setendangan satu gol. Dua kali dua gol. Dan tiga kali. Tiga gol. Ya, 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 ya. Akbar Paudi. Paolo Enrique menjadi satu sosok. Yang membuat Abdul Aziz cukup mati langkah di sini. Ya, kita lihat ilmu padi di bulan salju. Akbar Paudi lantak laju. Mantap. Mantap. Mantap ilmu padi di bulan salju. Bagus tuh. Berarti November, Desember salju. Iya. Ada padi yang tumbuh. Dan itu dia Akbar Paudi lantak laju. Juga karena memang rame banget di kolom komentar saya. Baru melihat nih. Lantak laju, lantak laju ini. Sudah emot-emot api ya. Seperti biasa. Betul sekali, banyak sekali. Emot api, emot api, emot api, emot api. Untuk pendukungnya Aziz dan juga PSI. Semarin jangan lupa. Yoh, Isoyo. Yoh, Isoyo. EKB kali ini tertinggal. Dua gol nampaknya. Harus segera dikejar. Harus coba mencari bagaimana cara keluarnya. Untuk bisa melunasi hutang yang ada. Fred Bisa Putra. Raka Bagaskara. Arinur Yulianto. Uno Silva yang dituju. Ada Emri Valdi. Kedepan dia coba diambil oleh Emisa. Raka Bagas kembali kepada Eka Febri. Raka Askara terlepas. Dan coba diamankan oleh Persiraja. Akbar Paudi, ada Khusnuzon. Kepada Emisa. Emisa melebar kepada Emikail. Mikail kembali lagi kepada Issa. Paul Henrique. Paul Henrique. Hampir saja sih. Bomber berambut. Plontos ini kita lihat. Menambah pundi-pundi golnya. Namun satu buah asis dari Emisa. Hampir saja membangkitkan semangat yang ada dalam tubuh Paul Henrique. Kita lihat. Ada sedikit penyesalan dalam ekspresinya. Walaupun senyuman masih dapat terlihat. Kita lihat Wallace Costa kali ini hanya tersisa 20 menit saja untuk Aziz dan juga PSIS Semarang. Bangkit dari keterburukan dan defisit 2 gol ini. Namun tekanan atau tim pressing yang diberikan oleh Akbar Paudi ini tidak terlihat kendor hingga menit ke-70 ini. Betul sekali dengan bagaimana jam terbang yang cukup banyak juga dimiliki oleh Akbar Paudi. Jangan begitu dong. Jangan begitu dong. Lucu nih lucu. Tentu saja dengan pengalaman dia pasti bisa keluar dari situasi seperti apapun. Hadapi Abdul Aziz tinggal bagaimana mental yang diuji kepada Abdul Aziz. Kembali jadi Paolo Henrique. Paolo Henrique yang padahal kalau kita perhatikan dia ditaruh di kanan ya. Tapi bisa-bisanya nyelonok dan nerobos masuk ke tengah gitu loh. Dengan gaya permainan memotong ke dalam atau cut inside ya. Dibuat menjadi seorang winger modern kali ini. Mikael. Satu buah Aziz kali ini. Paolo Henrique terlalu banyak yang mengerubungi dirinya. Sehingga terjungkal tadi sedikit oleng. Kita lihat Eka Febri kali ini. Kesebelah kanan ada Emrio. Masih Emrio agak sedikit ragut. Ada benturan tadi disana namun Wasid tidak menganggap itu menjadi satu buah pelanggaran. Harino Yulianto pada Raka Ascara. Bruno Silva coba lakukan syuting namun dengan sigap keeper dari Persiraja meninju arah syuting tadi. Shori Murata. Ada Shori Murata pemain asal negeri matahari terbit. Iya. Zamzami. Murata des. Hai. Bisa. Tim coba lihat disana. Iya iya. Paolo Henrique tadi hampir terbuka kembali. Yang padahal bisa dikatakan ini sudah sangat-sangat skematik ya. Dalam artian berkali-kali Akbar Paudi nyerangnya dari situ. Tapi berkali-kali pula. Tidak jemput tertipu. Dan A terjebak. Terperangkap. Dalam. Bisikanmu. Iya. Aku tertipu. Aku terjebak. Dalam perangkap muslihatmu. Iya itu dia muslihat dari seorang Paolo Henrique. Menciptakan tiga gol untuk Persiraja Banda Aceh. Dan tidak terasa kita sudah memasuki lima menit terakhir lag yang pertama. Ini angkat bola Paolo Henrique. Masih ada Leo Lelis. Namun disunduh saja tadi oleh Raka Ascara. Datang kembali Persiraja Banda Aceh. Coba memberikan ancaman untuk terakhir kalinya. Leo Lelis. Sorry Murata. Nice. Paolo Henrique kali ini. Serobot saja karena memang tampaknya sudah sedikit kelelahan. Paolo Henrique memasuki menit-menit terakhir. Bermain full 90 menit. Nafas sudah mulai Senin Kamis. Satu buah usaha terakhir. Paolo Henrique lakukan gerakan. Alah ini Estam. Masih bisa menebar ancaman hingga menit-menit terakhir. What a play by Paolo Henrique. Iya. Betul banget. Ini sangat leluasa. Sangat gampang. Sebuah serangan yang sudah template. Padahal kalau kita lihat kesitu lagi, kesitu lagi, kesitu lagi. Berkali-kali dengan cara yang sama. Sudah terstruktur. Sudah sangat masif padahal. Iya. Namun bagaimana nanti mungkin disini Aziz bisa lebih tenang. Agar visi bermainnya bisa lebih jauh lagi. Penglihatan yang ia miliki bisa lebih luas lagi. Paolo Henrique memborong tiga gol untuk Persiraja Banda Aceh. Walaupun secara penguasaan bola, Bunga Kuam. Iya. Lebih unggul sedikit. PSI Semarang 51 persen untuk berbanding 49 Persiraja. Namun, Paolo Henrique dengan menjadi juara kelas dengan nilai 8,5. Man. Juara kelas ya. Man of the match. Man of the match. Berarti orang dari pertandingan. Iya, betul sekali. Memang karena... Karena apa? Karena apa? Karena apa? Dan jangan lupa ya. Iya, karena kotak bukan Semarang Kotak. Tapi kotak. Ada kotak di daerah jonggol. Cakep. Botak bukan Semarang Botak. Biar Botak bisa bikin gol. Mantap. Itu dia. Jadi, biar Botak bukan Semarang Botak. Biar Botak bisa bikin gol. Dan biar cuma 10 ribu, kamu juga bisa ikutan untuk trading langsung di Oxlater. Itu dia. Platform bukan Semarang Platform ya. Ada jualan tersembunyi lagi, Anne. Mantap sekali nih. Iya dong. Nanti di lirik Oxlater saya nggak ini lagi. Ya, ini tapi kolom komentar juga. Eh, ternyata udah nggak ini juga ya. Kolom komentar sudah mulai panas dan... ...tetap respect satu sama lain. Biarkan aja yang... ...saiwar boleh, saiwar. Yang penting jangan rasis. Jangan komen negatif. Tetap respect satu sama lain. Itu yang caper-caper. Yang rasis-rasis itu pasti bocil-bocil kematian. Demin aja ya. Sementara itu kick off. Lag yang kedua sudah berlangsung. Tidak sabar kembali. Bus Nuzon. Tancap gaspol. Namun M. Rio dengan sigap. Memotong bola. Coba dikejar lagi oleh M. Nadef Fajmarf Kovic kali ini. Ada Nazarul Fahmi. Nazarul Fahmi kepada Ramadan. Masih Ramadan. Saat... Sanko. Aduh, dua, 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 dua. Aduh, hampir tadi saya mengucapkan ini akan menjadi sebuah gol. Bagaimana pergerakan dari Ramadan yang sangat lihai. Sangat lincah. Pencah selicin, selicin belum tadi tidak tergapai oleh pemain dari PSG Semarang. Wales Costa. Atau pemain yang selalu dia itu santai dia. Kenapa gitu? Wales. Wales Costa. Wales Costa maksud saya. Saya jadi kebayang-bayang terus ya. Finky Pasamba yang tidak memiliki hubungan dengan Evy Masamba tentunya. Emrio kali ini. Ada safetyan David kepada Bruno Silva. Satu bompan backheel. Cuek tadi insya Allah. Namun tidak menemukan temannya. Ini dia. Paolo Henrique. Ramadan. Kepada Husnulzon. Husnulzon sementara Ramadan sudah membuka ruang. Meskipun satu Ramadan juga masih bisa dikatakan kita menghitung hari lagi. Coba kali ini Friendly Saputra. Finky Pasamba. Coba kepada Eka Febri. Finky Pasamba kembali. Dorong bola ke depan dia kepada Harimu Yulianto. Dibayang-ibayangnya oleh Aliyah Fuad. M. Nadif kali ini dari Persiraja. Akbar Paudi. Kita akan ke sebelah kiri. Leo Lelish. M. Nadif kembali. Ada Nazarul Fahni. Langsung di sini. Kalau melihat perempuan dari Aziz nampaknya dia menggunakan high press ya. Ya high press atau gegen pressing ya. Ala-ala Jurgen Klopp. M. Nadif kali ini Persiraja datang kembali mengancam melalui Ramadan. Dan Paulo Henrique yang mencetak tiga gol di leg yang pertama. Namun sejauh ini belum menunjukkan taringnya. Atau juga belum bersinar. Dan menariknya adalah ini pressing dibalas dengan pressing. Betul. Pressing dibalas pressing. Seperti Pak Kito ya. Siapanya Bu Kito. Ayo. Paulo Henrique kali ini. Satu buah umpan ke selunggupan. Husnuzo. Waaah. Waduh. 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 Sekitar sudah berprasangka itu akan menjadi gol. Dan sudah berprasangka baik. Namun berprasangka baik saja tidak cukup kalau tidak berikhtiar Bung Alquam. Satu buah penyelamatan yang sangat baik. What a save. Dan satu ikhtiar yang sangat mantap dari Aziz. Bagaimana dia mengarahkan penjaga gawang untuk menutup tiang dekat. Sehingga disitu Jandia Eka Putra bisa menepis bolanya ke atas. Tendahan penjuru yang sudah dilakukan M Nadif kali ini. Tindakan kepada Leo Lelis. Masih Leo Lelis menunggu. Ada pemain yang mempressing sehingga ada ruang yang tercipta. Septian David beradu dengan M Nadif. Kutak atik M Nadif. M Nadif masih sendirian. Riger kepada Nazarul Fahmi. Lagi kita lihat bagaimana pemainan yang sangat baik. Sangat ketat diperagakan oleh kedua player. Pressing-pressing ketat. Seketat. Bagaimana protokol kesehatan yang ada disini. M Rio kali ini. Bagus. Berikan kepada Fiki Pak Samba. Kedepat dia kepada Bruno Silva. Namun disitu ada Aliyah Al-Fuad. M Nadif. Nazarul Fahmi umpan ke depan. Nah itu dia. Itu dia sudah mulai terbuka. Lepang kita lihat. Paulo. Paulo. Paulo Henrique. Ini dia. Ini dia. Ada kotak. Bukan sembarang kotak. Ada kotak di daerah congol. Kotak. Kotak bukan sembarang kotak. Biar kotak bisa bikin gol. Mantap, mantap, mantap. Mantap, 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 mantap. Membawa kotak dari kota Bogor. Cakep. Paulo Henrique memang kotak tapi gacor. Walaupun tidak makan kroto kita lihat. Tapi cukup gacor ya. Kroto, man. Telur semut. Kenapa telur semut? Iya, ini dia tayangan ulangnya. Kalau burung gacor tuh dikasih umpannya itu namanya kroto. Oh, yang ngambilnya pakai jari. Iya, itu yang saya maksud itu. Dan, iya, sebentar. Gara-gara gacor kita jadi ngomongin kroto. Ini ya, Paulo Henrique dengan satu golnya lagi. Dan, seperti Bunga Kuam bilang, satu buah skema serangan yang dimiliki PAUD ini terus-menerus dilakukan repetitif. Iya. Berulang kali namun, Ajis entah bagaimana tidak bisa menanggulangi serangan dari... Nah, ini coba lihat dulu, lihat dulu. Balik pacar dan aduh masih jauh 6 bagian dari target yang diinginkan. Padahal, skema serangan balik yang cepat juga ini cukup terbuka dia. Betul, betul. Der, der, der. Tapi bola lebih diarahin dulu keluar. Dan sayang sekali tidak ada yang menyambut entah itu umpan ataupun menendang langsung. Iya, memang agak sedikit tanggung tadi ya antara power dan juga akurasi. Berarti panggung. Apa tuh? Umpan tanggung. Umpan cakep banget. Whatever. Fanja Narkovi kali ini. M. Nadif. Masuki 10 menit terakhir. Lag yang kedua. Bapak yang pertama, Paulo Henrique. Satu buah keeping bola yang cukup baik. Namun, Wallace Costa yang selalu santai memang. Harindri Yulianto. M. Baril Pajar kepada SD. SD masih SD. Ada Bruno Silva. Kepada Septian David. Kembali Leo Lelis. Lakukan clearance. Jauh ke depan. Ada Husnuzon menjemput bola. M. Nadif kali ini. Nazarul Fahmi. Masih Nazarul Fahmi. Fanja Markovic. Umpan kepada Ramadan tadi. Namun, ada Wallace Costa yang dengan postur menjulang tinggi besar. Leo Lelis kali ini. Leo Lelis maju ke depan. Masih Leo Lelis. Nazarul Fahmi. Menunggu dia kembali lagi. Inilah delay-delay permainan dari Akbar Paudi. Fanja Markovic. Nazarul Fahmi. Kepada M. Nadif. M. Nadif kepada siapa? Ih, bayang-bayang dia. Sendirian cukup kuat. Nazarul Fahmi kepada Paolo Enrique. Kebelakang lagi kepada M. Nadif. Putar-putar. Kali ini ada Husnuzon kepada Ramadan. Masih Ramadan. Kebelakang lagi kepada Nazarul Fahmi. Umpan diberikan keselamatan kepada M. Nadif. Tapi belum berhasil. Nampaknya serangan dibangun oleh Akbar Paudi. Ya, memasuki 1 menit injury time. Kita lihat apakah ada drama di penghujung. Bapak yang pertama ini. Tapi Bruno Silva. Entah kenapa. Lepas umpan tadi. Dan Satu buah serangan terakhir ada Sampan. Salah umpan tadi yang mengakhiri bawang yang pertama. Dengan skor 1-0 untuk keunggulan persiraja atas PSIS Semarang. Ya, betul sekali. Ketenangan yang dibiliki oleh Akbar Paudi. Dan juga kemahirannya ketika menggunakan Paulo Henrique dengan sangat baik. Dan terlihat di sini lagi. Ada sliding gaming. Di samping kanan Ramadan kepada Hustuzon. Masih Hustuzon menunggu untuk memberikan umpan kembali kepada Ramadan. Yang nyatanya bisa diambil. Bergantian PSIS Semarang. Ada Septian David. Septian David mencoba melewati satu pemain. Ada EKV beridata membatu. Kali ini Ebaril Fajar. Bruno Silva. Melebar kepada Septian David. Sudah masuk dong kota final di saat set set set. Tapi di situ ada Leo Lelis. Oh, atuh. Iya, ini apa nih? Ada offside by one get one. Dua pemain sekaligus PSIS Semarang terjebak offside. Haji Bayu Putra kali ini. Pendek saja Ali Alfuad. Harus berhati-hati kalau ingin memainkan bola di 1 per 3 lapangan sendiri. Kita lihat M. Nadif kepada Nazarul Fahmi. Terus di Raja Bandai Aceh. Paulo Henrique. Bayang-bayangi dua pemain. M. Nadif kembalikan bola kepada siapa? Ada Nazarul Fahmi. Hilangan bola Eka Febri kali ini. PSIS Semarang coba bangun momentumnya kembali. Ada Hariner Yulianto. Kepada Bruno Silva. Manis. Ada siapa? Septian David lakukan overlapping run. Fake shot. Coba lewat satu pemain. Baik sekali kita lihat Septian David. Kepada Baharil Fajar. Satu buah gerakan kotak X yang masih terbaca tadi Bunga Kuam. Dan di sini kita coba melihat bagaimana Akbar Paudi langsung berespon serangan yang dibangun oleh Aziz tadi. Ramadhan kali ini menunggu untuk Paulo Henrique maju. Tapi ternyata sayang sekali menunggu. Namun ia tak kunjung tiba Eka Febri. Eka Febri. Sebelah kanan kiri juga kosong. Ada Vicky Pasamba. Kembalikan lagi kepada Eka Febri. Eka Febri lalu bekerja sama dengan Vicky Pasamba. Dibayang-bayang oleh Nazari. Septian David Maulada. Bruno Silva melihat bergerakan dari Hari Nuli Yulianto. Tetapi ternyata Umpan yang coba diselundupannya tidak bisa melewati pihak yang berwenang di sana. Eka Febri kali ini berduel dengan Husduson. Husduson coba memberikan lagi kepada Septian David. Kembalikan lagi ke belakang. Hampir saja terjadi sebuah kesalahan untuk melakukan Umpan. Ya, friend di Sabgutra kali ini. Terlihat permainan Akbar Paudi di leg yang kedua ini tidak terlalu bersemangat seperti leg yang pertama. Namun visi dan misinya tetap mendapatkan tiga poin penuh. Nazarul Fahmi, Vanja Markovic. Masih Vanja Markovic. Pressing Eka Febri. Adem Nadif kali ini coba ke depan dia kepada Husduson. Husduson kepada Nazarul Fahmi. Nazarul Fahmi ada Paulo Henrique. Paulo Henrique kepada Ramadan. Bisa di-pressing lagi. Paulo Henrique, Ramadan di sana. Ramadan, 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 Ramadan. Tiba, Ramadan. Ramadan tiba, tiba, tiba. 1-0. Cakep banget nih Nazarul Fahmi ya. Ada siapa? Paulo Henrique, 1-0. Gerakan baik kali. Husduson tadi di-pressing saja oleh Mrio. Harini Rilanto di-pressing. Dibalas serobot kita lihat. Ada Husduson kepada Ramadan. Ramadan, Ramadan. Tidak jadi tiba kita lihat. Sentir David kali ini PSG Semarang. Eka Febri. Jatuh di kaki Vanja Markovic. Ada Kazarul Fahmi. Coba darah bola ke depan di Paulo Henrique. Datang di sana Husduson. Husduson tidak mampu menawati Mrio. Coba dikejar lagi dengan Paulo Henrique. Tapi tidak terkejar. Harinur Yulianto. Vicky Pasamba kerja sama dengan Harinur Yulianto. H&E. Masih H&E. Harinur Yulianto. Pressing dari Vanja Markovic. Menunggu perkerangan dari Vicky Pasamba untuk maju. Vicky Pasamba kembalikan lagi kepada Harinur Yulianto. Tapi saya sekali sampan. Salah upan. Malah menghasilkan sebuah serobotan bola. Tapi diserobot lagi. PSG belum selesai. Belum usia pada Mbah Ril. Berikan kepada Bruno Silva. Yap kali ini. Persiraja memasuki 12 menit terakhir. Coba pelankan tempo sedikit. Coba mainkan sabun gaming. Kita lihat Vanja Markovic. Nazarul Fahmi umpan jauh ke depan. Namun sampan tampaknya diserobot oleh Frendi Saputra. Mbah Ril Fajar. Pendek saja kepada Septian David. Ada Eka Febri. Umpan umpan cepat. Alat dikitaka. Kita lihat HNJ. Umpan kepada Eka Febri yang datang dari second line. Namun terlalu lambat tadi. Kita lihat Husnuzon kali ini. Kepada Paulo Henrique. Yang mencetak satu-satunya gol. Namun menjadi sangat krusial. Dan juga penting. Ramadan kepada Husnuzon. Kembali kepada Ramadan. Ramadan kepada Husnuzon. Tapi tampaknya wasit berkata lain. Karena Husnuzon sudah terlebih dahulu terjebak. Offside. Iya nampaknya disini cukup kesulitan juga. Bagaimana Akbar Baudi. Untuk bisa menggandakan gol-golnya. Dan waktu yang tersisa tidak banyak. Buat Abdul Aziz. Agar mana. Supaya bila mana. Ia ingin. Dan juga niatkan. Untuk bisa membuat satu buah bola. Masuk ke arah gawang. Ribet banget ya. Pasti Anda sangat. Nilai bahasa Indonesia bagus nih ya. Kalau suruh bikin minimal 300 kata. Itu pembuka doang tuh. Udah dapet ya. Paulo Henrique kali ini. Emisa yang baru saja masuk. Nafasnya masih segar. Kakinya masih semangat. Namun umpannya belum menemui sasaran. Dan keluar dari lapangan. Mikhail kali ini. Tadi Emisa sekarang. Mikhail. Angkat bola kepada siapa yang tuju. Ada Husnuzon. Dapatkan bola rebound. Kembali riset skema. Sorry Murata. Husnuzon. Kepada Sorry Murata. Kita lihat. Nah. Upsai loh. Sorry ya. Iya. Fandi Eko. Fandi Eko berikan kepada Eka Febri. Eka Febri. Eka Febri. Ada Komarudin di sana. Lihat pergerakan dari laga sekarang. Alia Fuad. Tapi di sana datang membantu Fandi Eko lagi. Dan satu menit waktu injuritan. Wah ini dia. Nah ini dia. Satu buah kesempatan. Ini dia. Dari jarak yang cukup dekat. Tidak terlalu jauh. Dan juga tidak terlalu dekat. Seperti jarak yang didapatkan oleh Fandi Eko. Kali ini mampukah dimanfaatkan menjadi satu buah goal. Fandi Eko. Coba shooting. Langsung jatuh. Aduh, 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 aduh. Yoh, isoyoh. Kita lihat. PSI Semarang mendapatkan goal di menit-menit terakhir. Mula kuam. Last chance and last time. But not last at least. Ah gimana sih bahasa Indonesia? Itulah pokoknya. And last but not least. Yes, of course. Tapi disinilah yang namanya perjuangan. Sampai detik waktu berakhir. Sampai titik darah penghabisan. Dan sampai nanti token listrik berbunyi. Maka harus terus berjuang. Iya, kita lihat. Saya kalau udah habis denger token listrik ya. Otak saya beku. Oh iya. Trauma saya takut sekali dengan suara teror token listrik itu. Dia menghantui gang-gang di ibu kota ya. Dan itu dia lag yang kedua. Tersiraja harus rela berbagi poin dengan PSI-nya setelah 90 menit leading. Namun hanya mendapatkan satu poin saja karena tadi Vandieko dengan tendangan bebasnya membawa PSI-nya Semarang menyamakan kedudukan. Namun sekali lagi, Paul Henrique menjadi jawara kelas dengan nilai 7,5. Wah sesuai dengan KKM. KKM itu apa? KKM adalah... Penilai minimal itu ya? Iya. Biar nggak koher kan? Eh biar nggak hair ya? Oh biar nggak dia? Iya biar nggak... Dianya perempuan kan? Iya. Karena kalau laki-laki yis. Yis. Wah langsung lah. Empat poin didapatkan oleh Akbar Paudi, salam luar biasa. Satu didapatkan oleh M. Aziz, M. Abdul Aziz. M. Abdul Aziz. Atau PSI-S Semarang. Betul. Wah ini di kolom komentar asik banget ya bacanya. Kenapa? Hashtag respect Persiraja, respect PSI-S. Semuanya saling respect satu sama lain. Iya. Nah ini dia mereka akan turun panggung kali ini untuk saling salam-salaman. Enggak, tos-tosan. Oh tos-tosan. Belum boleh karena memang masih sedang diadakan protes. Eh maksudnya protes. Oh percaya protes. Oleh ya? Oleh. Oleh betul, betul. Saya batuk lagi nih. Kenapa emang? Enggak beneran bukan gimmick. Oh bukan gimmick. Wah Super Elja udah pada hadir emot-emot. Singo-singo udah pada hadir dan Lope-Lope Biru juga udah pada hadir. Kayaknya udah pada gak sabar banget ya Bunga Kuamnya. Waduh. Ongis-ongis nade ini. Ongis-ongis nade dan seperti apa keseruan pertandingan selanjutnya. Tentu akan lebih panas dan juga membara lagi. Tapi Oxstrait Evil Liga 1 akan kembali setelah yang berikut ini. Target di musim ini lebih baik dari musim yang lalu ya. Kemarin saya before, target sekarang saya ingin menjadi juara untuk persifatanggara. Kalau untuk target pribadi ya hampir semua orang pasti disini pengennya juara ya. Saya pengen juara ya karena saya pertama kali mengikuti Evil Liga 1 di Manusia. Ya berambil silah buat membawa piala ya. Saya akan merebut piala untuk kalian. Menjadi juara ingin memberikan hasil yang terbaik buat Borneo. Laginya sih lolos dulu ya dari Bapak regular season buat main Bapak utama maksudnya. Yang pertama lolos regular season dulu ya dan ingin juara juga. Empat besar lah ya. Cuma ya kita gak tau lagi yang penting kita tetap berusaha maksimal aja memberikan yang terbaik buat tim. Di sini saya kemarin kan runner-up pasti akan merebut piala tahun ini. Target pasti mempertahankan juara juara. Saya ingin merebut taksa dari Ski Faidat. Persiapannya musim ini harus lebih matang dan harus lebih disiapin daripada tahun kemarin. Karena musim ini banyak berdatang baru yang jauh lebih kuat. Setiap hari latihan dan mental yang kuat. Persiapannya ya terus-terus latihan, biat, misiplin, evaluasi apa kekurangannya. Skill, mental, dan pengalaman. Tetap jaga stamina, jaga kondisi, istirahat juga jangan lupa untuk berdoa sih. Kalau lawan semuanya pasti berat mas. Ya mungkin gak tau nanti di hari H ya semoga kita mendapatkan hoki atau keberuntungan lah. Semuanya sih sebenarnya semuanya. Jadi tergantung kitanya aja gitu. Tentunya semuanya ya guys. Teman-teman yang dari tim lain sudah berpengalaman di Kancapes ini. Dan saya patut mewaspadai semuanya. Elga, beriburnya. Tanggapannya ya seneng sih pasti. Karena evil ini kan berkembang dari yang tahun kemarin. Terus juga hadiahnya lebih besar. Jadi selain gengsi yang dicari sama player kan pasti kita juga ngejar hadiahnya ya. Nah hadiah itu balik lagi untuk motivasi ke playernya itu jadi lebih besar lagi gitu. Baim nih bos, penggul dong. Hati-hati sama ular sontok saya. Untuk lawannya gak perlu latihan karena latihan pun tetap kalah. Hati-hati ketika ketemu PSIS. Hati-hati sama kuda hitamnya Iveli ke satu. Ya buat calon-calon lawan saya nanti saya bilang jiwa is back lah. Pokoknya untuk lawan-lawan saya, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan sulit untuk di kalahkan. Untuk lawan saya, kalian sudah tahu saya. Kalian harus hati-hati. Saya akan mengajar anda dan mengalahkan anda. Siapin mental kalian jangan sampai lengah ketika bertemu burni. Tuk Rizky Faidan tahun ini, pialanya bakal saya bawa ke arema. Pokoknya jangan nyesel kalau udah ngelawan PSIS. Tapi ada yang ngelawan satu dua kata untuk ngelawan. Mas. Gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yang lalu ya, kemarin saya before, target sekarang saya ingin menjadi juara untuk persifat panggara. Kalau untuk target pribadi ya hampir semua orang pasti disini pengennya juara ya. Saya pengen juara ya karena saya pertama kali mengikuti event Liga 1 di Nama saya. Ya berambil silah buat membawa piala ya. Saya akan merebut piala untuk kali. Menjadi juara, ingin memberikan hasil yang terbaik buat Borneo. Akhirnya sih lolos dulu ya dari Bapak regular season buat main Bapak utama. Yang pertama lolos regular season dulu ya dan ingin juara juga. Empat besar lah ya, cuma ya kita gak tau lagi yang penting kita tetap berusaha maksimal aja memberikan yang terbaik buat tim. Disini saya kemarin kan runner-up pasti akan merebut piala tahun ini. Target pasti mempertahankan juara juara. Saya ingin merebut tasa dari Sikipaidan. Persiapannya musim ini harus lebih matang dan harus lebih disiapin daripada tahun kemarin. Karena musim ini banyak berdatang baru yang jauh lebih kuat. Setiap hari latihan dan mental yang kuat. Persiapannya ya terus-terus latihan biar musim ini evaluasi apa kekurangannya. Ada skill, mental, dan pengalaman. Tetap jaga stamina, jaga kondisi, istirahat juga jangan lupa untuk berdoa sih. Kalau lawan semuanya pasti berat mas. Ya mungkin gak tau nanti di hari H ya semoga kita mendapatkan hoki atau keberuntungan lah. Semuanya sih sebenarnya, semuanya. Jadi tergantung kitanya aja gitu. Tentunya semuanya ya guys. Teman-teman yang dari tim lain sudah berpengalaman di Kancafes ini. Dan saya patut mewaspadai semuanya. Elga, dari Borneo. Tanggapannya ya seneng sih pasti karena Evel ini kan berkembang dari yang tahun kemarin. Terus juga hadiahnya lebih besar. Jadi selain gengsi yang dicari sama player kan pasti kita juga ngejar hadiahnya ya. Nah hadiah itu balik lagi untuk motivasi ke player-nya itu jadi lebih besar lagi gitu. Mbak Imni bos, Tenggul dong. Hati-hati sama ular sontok saya. Untuk lawannya gak perlu latihan karena latihan pun tetep kalah. Hati-hati ketika ketemu PSIS. Hati-hati sama kuda hitamnya Eveli Kesati. Ya buat calon-calon lawan saya nanti saya bilang jiwa isbek lah. Pokoknya untuk lawan-lawan saya, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan sulit untuk di kalahkan. Untuk lawan saya, kalian sudah tahu saya. Kalian harus hati-hati. Saya akan mengajar anda dan mengalahkan anda. Siapin mental kalian dan sampai lengah ketika bertemu burni. Tuh Chris Kivaidan tahun ini, pialanya bakal saya bawa ke arema. Pokoknya jangan nyesel kalau udah ngelawan PSIS. Tapi ada yang ngelawan satu dua kata untuk ngelawan. Mas. Gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Lu bisa main quiz, games, berhadiah, dan juga nonton langsung di virtual stadium. 15 ribu doang bro. Hah? Serius? Serius? Serius lo mau gue kasih paham? Mau, mau. Gini caranya nih. Gimana, gimana? Jadi, Evel bakal nyediain 10 pertanyaan tentang pertandingan yang kita pilih. Kita bisa pilih salah satu dari tiga pilihan jawaban. Bisa home, bisa home, bisa away, atau lainnya. Pertanyaan dari Evel interaktif banget nih. Kita bisa juga nebak skor pertandingan. Jumlah shot on goal, jumlah offside, pencetak goal pertama, sampai ke man of the match. Selesai menjawab dari 10 pertanyaan ini, kita akan langsung di-redirect bro. Di-redirect dipindahin ke virtual stadium. Sensasinya beda banget bos, nonton di virtual stadium tuh. Wah, gokil-gokil seada-adanya. Dis join lah gue kalau kayak gini. Mau lo dapet apa aja? Serius, mau liat dapet apa aja? Mau lah. Nih. Gokil kan? Mau liat lagi? Mau, mau. Apa lagi lo dapet? Serius? Mau. Nih. Mau lagi? Apa lagi, Mak? Nih. Nih. Gokil kan? Sampai saldo gopay aja, lo bisa dapetin bro. Secara cuma-cuma, 100 ribu. Mau liat ada apa lagi? Apa lagi? Nih. Wah, gokil banyak banget bro. Gokil-gokil. Kalau kayak gini nih, gue mau auto sultan. Asli. Jangan lupa beli tiketnya. Bisa nonton langsung di virtual stadium. Main games dan quiz berhadiah. Model 15 ribu, auto sultan. Papa bolo-bolo, mama bolo-bolo. Cakep. Halo. Wah. Kembali lagi di Oxstreet Evel. Sudah mulai. Liga 1. Luar biasa. Dan masih bersama saya, Manggala. Yang kali ini ditemani oleh... Herboy. Apa kabarku Herboy? Sehat? Sehat. Wah, salam siku ya. Dan pastinya Oxstreet Eveliga 1 ini... ...disponsori oleh Oxstreet Investasi Mudah... ...kapanpun dan dimanapun. Nah, itu. Oxstreet ini merupakan trading platform... ...yang didirikan tahun 2021 di Indonesia. Oxstreet ini juga bukan trading platform biasa kok. Kenapa tuh? Karena fitur-fiturnya ini oke banget bagi para Oxstrader... ...atau komunitas tradingnya. Kayak kita nih, yang newbie atau bingung banget... Pemula nih ya? Iya, pemula. Belum ngerti apa-apa. Itu ada video edukasi tradingnya. Jadi diajarin. Diajarin. Kalau kita udah mulai jago, bisa ngajak temen kita... ...itu ada program affiliate lifetime. Tapi kan ini tengah bulan nih. Aduh, duit udah mulai cekak nih. Tenang aja, karena modal tradingnya itu cuma 10 ribu. Cuma 10 ribu? 10 ribu, ceban doang. Ceban udah bisa langsung trading. Dan kalau cuan mau withdraw, langsung ditarik. Itu nggak sampai 5 menit kok. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian langsung download aja di Google Play Store... ...Oxtrade-nya langsung. Dan kunjungi website-nya di www.oxtrade.com. Lalu follow juga Instagram dan sosial medianya di... ...at Oxstreet Official. Dan juga Facebook fanpage-nya di... ...at Oxstreet.oxtrade. Nah, itu dia. Dan seperti biasa kita streaming langsung live di tiga platform ya. Ada YouTube, Facebook, dan video. Ini yang paling penting. Karena di video ini setiap sesi live streaming ada bagi-bagi giveaway. Untuk tiga orang pemenang setiap live streaming setiap harinya. Itu ada HP Pavilion Gaming Mouse 200. Untuk tiga pemenang yang beruntung. Jadi langsung pantengin aja di video nanti di live chat dan juga di video game-nya. Itu ada caranya untuk mendapatkannya gimana. Selain kasih dukungan bisa dapat hadiah juga berarti ya. Buat yang nonton di rumah. Enak banget kan? Oh iya dong. Hari Sabtu, hari Minggu, weekend nonton Oxstreet TV Liga 1. Gratis pakai wifi tetangga. Bisa dapat HP Pavilion Gaming Mouse. Luar biasa. Dan kita nih ya, nah baru kita pengen ngomong ya. Sudah akan ada yang bertanding nih Koher Boy. Iya dan sebentar lagi kita akan masuk match ketiga. Dimana kita lihat pertandingan antara Persela Lamongan berhadapan dengan Arema FC. Kemudian disusul oleh Borneo FC berhadapan dengan Persita Tanggerang. Lalu ada BU Bali United yang diwakil oleh Rizal Ivander melawan Barito Putra. Ada Romy Hadiwijaya dan ditutup dengan PSS Sleman. Rizky Fahedan akan menghadapi Baim yang mewakili Bayangkara FC. Dan ini dia entrance scene-nya Joko Saktingkir. Nah. Kemarin abis dapat 6 poin dia nih. 6 poin ini dia kedua pemain yang akan bertanding sebentar lagi. Sebelah kiri tentunya Persela Lamongan yang di. Aku adai oleh Sakti sedangkan di sebelah kanan adalah Arema FC. Sam Ferry ya ini. Mas Ferry. Sam Ferry kan kalau Arek Ngalam tuh. Ngalam. Di balik-balik ya. Ngalam nganem malang menang. Dan juga di kolom komentar udah banyak banget nih. Respect hashtag dot. Eh hashtag dot deh. Hashtag ngalamongan. Ngalamongan. Iya ini jadi. Malang lamongan. Kedua-duanya sedulur salawase. Dan langsung saja tanpa bahasa-bahasi lagi. Kita panggilkan. Mewakili Persela Lamongan. Ada Sakti Sulistio. Sedangkan dari Arema FC. Langsung saja kita panggilkan ini dia. Ferry Gumilang. Nah ini dia Sam Ferry. Kita lihat salam respect pastinya. Nah mantap. Sedulur pokoknya ya. Sedulur salawase itu artinya apa sih? Sedulur itu saudara. Salawase itu selamanya. Oh selamanya. Jadi saudara selamanya ya. Oke mantap. Walaupun di atas lapangan virtual ini. Rivalitasnya. Rivalitasnya sangat panas. Tapi setelah itu memang sedulur selamanya. Adem ayem aja ya. Jadi Psy War boleh tunjukin. Kalau kalian pendukung yang dewasa. Respect satu sama lain. Psy War tapi tidak rasis ya. Biasanya yang rasis-rasis ini bocil-bocil kematian itu. Biarin aja lah ya. Itu biasanya di chapter. Dia gak mendapatkan perhatian dimana-mana. Nyari perhatian di dunia maya. Iya semakin dibalesin malah semakin jengung. Semakin semangat. Dan kita bacakan absen-absen dulu. Seperti biasa ini. Dari mana aja nih. Ada. Saya yang arema setiap main ya. Belum pernah ada absen arema nita nih. Kan biasanya yang cewek-cewek tuh. Arema nita nih belum ada. Sekarang saya mau tau. Ada gak nih arema nita yang nonton. Nah itu juga. Kita coba cek ya. Boleh 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 ya. Ada salam-salam. Dari Lamongan pastinya. Ada. Wah derby jatim mas. Ada lagi. Derby jatim. Soto Lamongan enak. Ih waduh enak ya. Tadi makan siang pake apa Koher? Oh pake soto dong. Pake soto ya. Tapi ya karena di Jakarta pakainya pake soto Jakarta. Soto Jakarta. Bisa. Nunggu kita pergi ke Lamongan berarti. Klaten hadir. Arema pemalang. Apalagi nih. Yoh player jateng sakti. COJT. COJT tuh come on Joko Tingkir ya. Nah itu. Tapi pendukungnya Sleman juga udah mulai bermunculan ya. Dengan emot-emot Lope hijaunya Super Elja. Lalu ada Arema elektronik Cabang Tegal. Wah. Pecelele enak mas. Iya Pecelele memang. Apalagi gocekan ala. Gocekan Pecelele ya. Pecelele sakti tuh ya. Kanan kiri kanan kiri matil. Lincah ya. Iya. Kanan kiri tiba-tiba matil tuh. Udah bikin panas dingin lah pokoknya. Tulung Agung hadir. Kendal. Pemalang. Ada juga Madura United. Megilan. Megilan tuh. Bener ya Megilan ya bacanya ya. Ada juga Salam Malang. Apalagi ini ya. Cilacap bos. Wuh Cilacap. Orang apa? Orang kepenak. Orang apa? Orang kepenak. Ada lagi tadi. Blitar hadir. Aremania Pati juga hadir. Cilacap sudah. Cilacap tuh PSCS Cilacap ya. Kok banyak ini dari Cilacap ya? Iya. Seneng. Orang Cilacap seneng. Norat ya. Biasanya ini. Habis. Biasa kalau ngobrol sama temen-temen. Dari Cilacap. Dimana Cilacap? Gitu kan. Kayak asing gitu ya. Ini sekarang banyak. Konco-konco dari Cilacap. Seneng ya. Seneng. Makanya cerah sekali ya. Buka Bung Herboy pada siang hari ini. Lombok hadir. Mantap. Lombok ini pedes ya. Kenapa bukanya males gitu? Iya. Lombok itu pedes. Karena Lombok itu kalau nggak salah bahasa Jawanya sambel ya? Cabai. Cabai ya? Oh iya oke. Arema emot-emot singo. Ongis nade. Ini rame banget. Pasuruan. Aremania rembang juga sudah hadir. No Rasismo. Mantap. Batu hadir. Batu udah. Batam juga hadir tuh. Oh iya Batam hadir. Ke Bumen. Mana lagi nih ya? Aremania Pasuruan. Jogja. Hadir woy. Woy ya. Nggak usah pakai woy. Teneng aja. Ngegas banget ya. Kayak ngecacama temen awalnya woy. Woy. P. P. Saya paling males tuh kalau pakai P gitu tuh ya. Oh jadi curhat saya ya. Nah tapi absen-absennya ditunda dulu. Nanti kita akan bacakan lagi. Karena kita sudah tersambung dengan arena virtual kita. Stadion virtual kita. Ini dia tunnel cam atau kamera terowongannya. Dimana Arema menggunakan jersey biru-biru ya? Atau putih-putih nih Bu Herba? Kita lihat. Ah sebentar. Oke. Persella putih-putih ya. Persella putih-putih. Arema biru-biru. Wah kurva bo'ois. Mantep banget ya ini. Walaupun stadion virtual tapi atmosfernya tuh real banget ya. Berasa banget semangatnya. Dan kita masih menunggu ini dia starting eleven dari Persella Lamongan. Masih dengan Ivan Carlos, Rizky Putra dan juga Rahmanda. Trio yang bisa dibilang sejauh ini cukup produktif. Lalu di Arema FC. Apakah Cak Sodik akan diturunkan? Ya masih dengan Cak Sodik ya. Gimbal bukan sembarang gimbal. Gimbal bukan sembarang gimbal. Apakah akan mencetak gol-gol cantiknya lagi? Kita masih menunggu aksi dari Cak Sodik tentunya ya. Dan ini dia kick off. Babak yang pertama antara Persella Lamongan menghadapi Arema FC. Sakti Awliya Sulistio menghadapi Feri Gumilang. Kami berdua keserian bertugas dari studio mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Enjoy the game. Jalan ini kita lihat Faizal Sebuah dari Persella Lamongan. Masih memberikan umpan kepada Rahmanda. Bang Ivan Carlos. Ini sedia sebuah gocek-gocek-gocek dan langsung dipatil di awal-awal babak pertama. Waduh, waduh, waduh. Kita lihat kotak. Ada kotak di dalam kotak. Ada kotak di daerah jonggol. Botak bukan sembarang botak. Biar botak bisa bikin gol. Itu dia Ivan Carlos. Mantap, mantap, mantap. Persella satu. Arema kosong. Wow. Semenjak menit awal langsung gaspol. Langsung matil. Luar biasa ini ya. Kita lihat proses terjadinya. Gila umpan-umpan pendek langsung ke depan. Tiga, empat sentuhan mungkin. Iya, satu-dua. Di sini kita lihat Ivan Carlos melewati dua pemain. Dan langsung tanpa babibu, tanpa basa-basi. Di sikat saja. Tentunya ini menjadi sebuah goal yang sangat apik. Modal yang sangat bagus untuk Persella. Mendapatkan poin penuh di pertandingan lag pertama. Yap. Dan apakah jawaban atau respon yang akan diberikan maksud saya? Oleh... Ferry Gumi hilang tentunya. Yang kemarin sebenarnya mendapatkan hasil yang kurang memuaskan ya. Bung Herboy. Walaupun di minggu lalu berhasil menyapu bersih enam poin. Iya. Dan kali ini Arema mencoba memberikan ancaman pertamanya. Dari sebelah kanan maksudnya tengah. Carlos Fortes. Jibaku tampaknya di situ. Mencoba mengincar gol penyama kedudukan. Tapi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Syaban di tempat yang diadalkan kali ini. Angkat bola langsung. Yap. Ada bola rebound ke melut. Dimenangkan oleh Persella Lamongan kali ini. Ivan Carlos. Coba lakukan counter attack secara cepat. Masih ada Rahmanda. Umpan. Baik sekali. Baik sekali Ivan Carlos dibayang-bayang oleh Bagas Adi. Masih terlalu kuat. Masih terlalu kuat. Mantap ada Rizky Putra di sana. Ah ternyata. Salah Gorinazi. Sampan tadi. Salah umpan. Serangan balik untuk Arema kali ini. Ravli. Pada Yudho. Satu dua di situ. Dan sebelah kiri sebenarnya terbuka. Tapi ada Carlos Fortes. Ini dia siang-siang makan sambal pakai keripik. Biar makin joss gimbal. Bukan sembarang gimbal. Cak Sodik nih bos. Satu sama Arema FC. Menyamakan kedudukan. Mantap. 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 Ini dia respon yang harus ditunjukkan oleh Ferry. Sepuluh menit awal ke jebolan langsung di jebol balik. Luar biasa sekali ini di sini. Memang tadi botak bukan sembarang-botak. Iya. Terus dibalas gimbal bukan sembarang gimbal. Gimbal bukan sembarang gimbal. Cak Sodik nih bos. Tapi lagi pulang kampung kemarin. Koh Airboy saya melihat beritanya. Lagi pulang ke Portugal. Ini dia dari luar kotak penalti tampaknya. Sempat di-update dua pemain sebenarnya. Ada bola yang masih. Bersat ya langsung. Balik ke Carlos Fortes ya. Memang selain kemampuan pemainnya. Memang ada faktor-faktor X. Faktor-faktor Dewi Fortuna. Tadi udah dijaga. Bolanya masih lewat juga. Bolanya mantul-mantul ke Carlos Fortes lagi ya. Betul. Dan wow. Ini derby jatim 10 menit 2 gol. Apakah akan ada gol-gol lagi di bapak yang pertama Ivan Carlos? Namun sudah offset. Nampak iya tipis aja. Satu kaki tadi. Uh. Tipis banget itu. Karena ada satu tangan ya. Dari barisan pertahanan. Arema buang jauh. Kembali mencoba mengandalkan Carlos Fortes. Bola liar berhasil didapatkan oleh Arema. Carlos Fortes. Ini dia ada Emravele. Mas Emravele. Sebuah sliding tackle dilakukan di situ. Cukup berbahaya. Karena bola sudah lewat. Untung saja. Untung saja kakinya tidak nyangkut. Betul. Dan menghasilkan tendangan sudut. Hih. Gemes ya. Kau aneh jadi ada. Kupik saya geli juga ya. Ada sound effect. Anif Sambandi kali ini. Coba dia angkat bola. Pendek saja ternyata. Satu buat tipuan Kak Hayudo. Ada dibayang-bayangi Searoni. Namun bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Dan menghasilkan goal kick Rafi Murdianto. Pendek saja kepada MZ Nuri. Persela Lamongan. Coba pelan-pelan membangun skema. Membangun tempo dari belakang. Kita lihat tidak mau terburu-buru. Walaupun di 10 menit awal. Kedua tim ini saling gaspol dengan intensitas tinggi. Bung Herboy. Iya mulai mengatur barisan pertahanan. Tampaknya dari kedua tim. Tidak mau gas-gal seperti di awal tadi kan ya. Takut kecolongan lagi. Tapi kali ini ada Zenuri. Pada Ivan Carlos. Langsung jauh ke depan. Atau salah pencet tombol kotak tampaknya. Yap. Adilson Meringa. Buang jauh ke depan. Carlos Fortes yang dituju berduel. Dia dengan Ahmad Wahyudi. Dimenangkan oleh Ahmad Wahyudi. Baik sekali. Rahmanda kepada Ivan Carlos. Sergio Silva. Dengan sigap. Dengan tegas tadi menyerobot bola. Fortes. Terjatuh dia. Tidak masalah. Adem Rafli. Namun Ahmad Wahyudi. Langsung lancarkan umpan jauh ke depan. Persela Lamongan kali ini. Tampak berbahaya. Ada Rizky Putra. Masih berhasil mencuri kali ini. Dari sebelah kanan. Rahmanda. Aduh 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 aduh. Ditipu kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tidak bisa berbuat banyak tampaknya sangat menjaga gawang. Hanya Bengong melihat bola masuk ke dalam gawangnya. Ya sakti menunjukkan kesaktiannya kembali dengan mencetak gol kedua. Dan menempatkan Persela Lamongan. Kembali unggul atas RMFC di menit yang ke-23. Ini dia satu buat tayangan uang berawal dari kesalahan kembali. Ini dia satu buah komposur. Ketenangan pada saat duel satu lawan satu menunggu Ferry untuk menggerakkan kipirnya. Dan bola chip dipilih untuk mengakhiri aksi dari seorang sakti. Kita lihat. Ya benar-benar ketenangan yang dimiliki oleh sakti. Manis. Tidak terlalu terburu-buru karena menunggu pergerakan dari penjaga gawang. Arema dan memang baik sekali di sini kembali unggul. Kita lihat Persela Lamongan melalui sepakan dari Ramanda. Unggul 2-1. Naval Ramanda. Tentunya selain Ivan Carlos. Naval Ramanda juga sangat berbahaya di dalam kotak penalti. Kali ini Kah Yudo pada saya di kosa. Arema mencoba memberikan ancamannya. Danim Ravli. Waduh, waduh, waduh. Gol dibalas. Gol itu dia Om Ravli. Dua sama Arema FC. Mantap, mantap, mantap. Dan tampak sangat tegang. Muka dari Ferry Gumilang. Walaupun sudah mendapatkan gol keduanya. Dan lagi, dan lagi. Tertinggal terlebih dahulu. Tertinggal satu gol. Disamakan kedudukannya kembali. Memang ini seperti ikan bawal dan juga ikan teri. Lu jual, gua beli. Lu golin, gua golin. Dan itu dia pesan yang coba disampaikan oleh Sam Ferry. Luar biasa sekali. Semakin sengit, semakin panas. Tampaknya pertandingan kali ini. Baru waktu berjalan 26 menit. Empat gol sudah tercipta. Selelamungan dari sebelah kiri. Faisal Saifulo. Bawa bola seorang diri. Tampaknya disini. Hanya dibayang-bayangi satu pemain saja. Kahayudo. Akat bola langsung. Yang dituju adalah Ivan Carlos. Sayang sekali. Bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Kontrol yang cukup sulit memang ya. Iya. Lag yang pertama, babak yang pertama ini. Sudah tercipta empat gol, Bung Herbie. Walaupun belum genap 30 menit. Memang kedua pemain ini. Permainannya sangat direct. Dan juga tanpa bahasa-bahasi. Kali ini datang kembali di RMFC. Ada mustahil kepada Kahayudo. Waduh setelah tertinggal. Terlebih dahulu tampaknya Sam Ferry makan bebek. Di rumahnya Caholil. Comeback is real. Di Arema 3. Tersela 2. Luar biasa sekali umpan-umpan pendek yang dilakukan oleh para pemain Arema disini. Tertinggal. Sekali dua kali tentunya tidak mematahkan semangat dari Ferry. Satu buah sontekan dari Kahayudo. Baik sekali. Tertinggal dua kali. Namun tidak masalah. Dan sekarang malah balik mengungguli Sakti. Iya. Dan kita lihat apakah respon yang ditujukan oleh perselan Ramongan atau Sakti. Faisal Saifulo langsung dorong ke depan. Kali ini Ivan Carlo. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Bung Manggala. Iya. Betul sekali. Lagi dan lagi terjadi gol. Dan saya belum siap dengan pantun-pantun saya. Jadi cukup. Tiga sama. Game on. Persel Ramongan sudah menciptakan total setengah lusin di babak yang pertama ini. What a game. Benar-benar panas. Benar-benar indah. Dan ya Ivan Carlos menjadi dalangnya kembali. Koher Boy. Luar biasa sekali di sini memang pola permainan atau penyerangan dari titik tengah itu biasanya sangat berbahaya. Dan kali ini perselan Ramongan. Wadaw. Wadaw. Rasul menyamakan kedudukan hanya berselang 2 menit, 3 menit saja. Kalau kita lihat syuting dari Ivan Carlos ini tanpa ancang-ancang kita lihat. Iya. Cukup setengah langkah saja tapi sangat keras dan juga terarah. Dan selebrasi ala Bobby Firmino tampaknya tadi. Dengan tendangan-tendangan berputarnya. 3-3 kali ini. Setengah lusin menit 3-4. Apakah akan langsung tercipta gol keempat kali ini? Aduh. Untung Arema, Dave Mustaine. Si Dave Mustaine tercuri. Ada Faizal Saifullo kepada Rizky Putra. Lebar sebelah kiri. Ivan Carlos yang dituju tapi tidak tepat. Sasaran terpotong oleh para pemain dari Arema FC. Iya, si Ngedan datang kembali untuk mengembalikan ke dudukan. Dan Saroni tampaknya untuk Persela Lamongan. Memasuki 7 menit terakhir sebelum turun minum. Turun minum maksud saya. Apakah akan ada 1 gol, 2 gol lagi. Bustomi kali ini dibayang-bayangin pemain. Baik sekali terlepas dia. Rizky Putra kali ini. Persela Lamongan. Ada Faizal Saifullo umpan 1-2 kepada Rahmanda. Satu buat tackling yang sangat krusial tadi di depan kontak penalti. Serahan balik untuk Arema. Cepat saja Dave Mustaine. Ada bentuk-benturan di tengah lapangan. Dan terjadi melanggaran tebaknya. Tandangan bebas didapatkan oleh Persela Lamongan. Faizal Saifullo. Coba memberikan umpan kali ini. Langsung jauh ke depan Ivan Carlos yang dituju. Bola liar kali ini. Coba dikejar oleh Nova Ramanda. Baik sekali. Masih didapatkan. Ada lagi umpan tarik. Gagal ternyata di situ. Yap Seyada Costa datang kembali. Gocekan pecelele ala Sakti Sulistius. Seharoni kali ini. Rahmat Bustomi. Kepada Rahmanda yang dituju. Haji Saka buang bola jauh ke depan. Sudah memasuki. Wow. Tiga menit tumben. Ini karena mungkin banyak gol. Dan juga wasitnya tidak pelit. Ada Ivan Carlos. Tidak offset dia. Dibayang-bayang oleh Sergio Silva. Satu lawan satu. Namun tampaknya Sergio Silva. Masih dapatkan bola kembali. Ivan Carlos Persela Lamongan. Sat-sat-sat. Kanan-kiri. Kanan-kiri. Jangan iri. Jangan dengki. Ivan Carlos. Kita ada iski. Putar. What a play. Wow. 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 Dan itu dia. Sakti dengan luapan air emosinya. Sangat-sangat ekspresif. Dan langsung saja menenggak air minumnya. Ketika air minum putenggak. Disitulah kiper muter geletak. Persela Lamongan 4. Arema 3. Bungheri. Waduh. Menit-menit akhir tampaknya. Goal yang sangat penting. Terjadi juga kali ini. Sebuah kerja keras dari Ivan Carlos. Iya betul sekali. Dengan gerakan kanan-kiri, kanan-kiri. Jangan iri. Jangan dengki. Dan langsung itu. Asis yang bisa dibilang tinggal di tap-in saja. Diceploskan saja. Ayy manis kita lihat. Memang terjadinya goal ini cukup mudah ya. Hanya di tap-in saja. Tapi prosesnya itu. Tapi proses dari Ivan Carlos-nya ini luar biasa. Gocekan pecelele-nya itu yang membuat menariknya goal keempat. Masih ada waktu gak untuk Arema Gale ini? Cepat saja. Ada yang mandi. Lagi. Ebram. Waduh. Hampir saja. Waktu sudah lewat sebenarnya. Karena kita lihat sudah 49 menit. Peluang terakhir tampaknya. Coba dilakukan. Ya cooling down sedikit. Ini nge-cash satu babak. Sudah kayak nge-cash berapa meds ini. Sangat-sangat tinggi intensitasnya. Dan secara data dari BPS Bung Herboy. Statistik. 59 persen penguasaan bola dikuasai oleh. Persela. Persela. Iya. Tapi peluang yang didapatkan Arema FC. Walaupun dengan penguasaan bola yang sedikit. Peluangnya cukup banyak dan juga sangat-sangat efektif. Betul. Memang serangan balik dari Arema atau Ferry ini sangat berbahaya ya. Tadi ya begitu menguasai bola. Langsung bisa membuat barisan pertahanan dari Persela Lamongan cukup kewalahan. Karena kita lihat disitu melakukan 4 shot. 4 on target. 3-nya berbuah menjadi goal. Tentunya ini sangat berbahaya. Dan harus berhati-hati. Barisan pertahanan Persela Lamongan langsung saja kita mengesaksikan jalannya pertandingan kick off. Bapak kedua. Dimana kita masih melihat layar Arema berhadapan dengan Persela. Dan dengan kedudukan 4-3 untuk Persela. Oh Ivan Carlos dibayang-bayang oleh dua pemain. Ada kemelut skrimmage dimenangkan oleh Hanif Syahbanti kali ini. Ada sampan tadi diserobot saja oleh Bustomi. Kemana Ivan Carlos. Aduh. 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 Tumben-tumbenan. Pelagaran apakahnya? Tidak sabar tadi. Walaupun sebenarnya sebelumnya Sakti pada kondisi satu lawan satu cukup tenang. Namun tadi agak sedikit terburu-buru ya Ivan Carlos. Iya. Betul. Walaupun tidak ada penjagaan. Dan datang kembali Persela Lamongan. Pangkut-pangkut. Umpan nyangkut. Arema FC Singoedan. Datang untuk menyerang. Ada M. Raffli. Di sebelah kanan Mustain. Namun Umpan tanggung. Tidak masalah. Karena bola rebound jatuh kembali. Ke kaki R.M. FC. Ada M. Raffli. Iya. Hampir saja. Berhasil dibuang terlebih dahulu. Barisan pertahanan Persela Lamongan. Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Shabandi. Dari Arema. Pada siapa? Memberikan umpan kepada Dev Mustain. Buang jauh saja tempatnya. Serangan balik untuk Persela. Lempar sebelah kiri ada Ivan Carlos. Balik lagi Ramanda. Coba kutak-katik terlebih dahulu. Masih mendapatkan peluang. Ternyata pelanggaran cepat saja. Bola langsung diberikan ke depan. Rizky Putra dan Ivan Carlos kembali. Kerjasama yang kurang apik tampaknya. Sehingga harus meriset ke tengah lapangan. Masih mendapatkan bola. Faisal Saifullah. Melewati 1-2 pemain kali ini. Masih terlalu memaksa. Satu buah gocekan yang terbaca tadi. Vanu Alam kali ini. Arema FC. Manfaatkan lebar. Lapangan sebelah kanan. Dev Mustain kepada Kaha Yudo. Ada siapa? Di sana yang tuju. Carlos Vortes. Namun umpannya terlambat. Dan juga pergerakan tanpa bola. Yang kurang cermat tadi dari Cak Sodik. Kita lihat. Ada Faisal Saikulo. Oh berbahaya. Namun ada Adilson. Meringah. Keluar dari sarangnya. Buang jauh. Pada Carlos Vortes. Sentuhnya diandal. Kacah Bandi. Dev Mustain kembali di lini tengah. Gerakannya sangat apik. Berada dimanapun. Dev Mustain. Umpan yang masih berhasil dipotong. Serangan balik untuk persela lambungan kali ini. Faisal Saifullah. Pada Ramanda. Lagi-lagi. Cukup sulitan tampaknya di sini. Ah. Umpan-umpan nyangkut lagi. Kita lihat Raffi Murdianto. Tampaknya. Babak kedua ini. Walaupun intensitasnya tetap tinggi. Tapi belum ada. Satu buah goal. Dan sudah offset. Iya jelas sekali. Tadi babak yang pertama hujan goal. Intensitasnya tetap sama di babak kedua. Tapi. Goalnya ini belum ada. Apakah mungkin. Karena memang. Salah satunya faktor stamina. Yang sudah mulai bocor. Karena tadi di babak satu. Bisa dibilang di forseer ya. Bung Herboy. Dan formasi tusuk sate. Sudah dikeluarkan oleh. Arema. Sam Ferry ya. Iya. Ini dengan. Ada pergantian pemain kita lihat. Ada dua pergantian pemain. Kalau tidak salah ya. Sebentar lagi kita coba lihat. Ya Malik Fisaldi. Dimainkan dari persalahan lamongan. Abioso juga mengantikan Sharoni. Iya. Angkat bola jauh ke depan. Ada Rizky Putra untuk persalahan lamongan. Satu buah backpass. Main aman saja. Nah ini Bramantio dari Arema. Iya. Serta M Fis. Menyantikan Dave Mustaine. Shabandi juga digantikan tebaknya. Tiga pemain sudah berganti. Dari kedua tim. Sergio Silva. Arema FC. Coba melebar sebelah kanan. Bagas Adi. Pada Fis. Langsung depan Bramantio yang dituju. Dan M Rafli. M Rafli kali ini dibayang-bayang. Satu pemain masih lepas. Mencoba melewati pemain kedua. Dan tampaknya gagal kali ini. Iya. Coba bermain-main tempo sedikit. Kita lihat persalahan lamongan. Harus berhati-hati. Tadi satu buah kesalahan yang tidak perlu dilakukan sebenarnya. M Fis. Ahmad Wahyu didatang menebus kesalahan kawannya. Namun kesalahan demi kesalahan bermunculan. Kembali kita lihat Carlos Forte. Sudah mulai berat langkah kakinya. Sudah mulai Senin Kamis. Nafas-nafasnya. Kita lihat. Gian Zola kali ini. Umpan ke ada siapa. Sampan-sampan. Salah umpan-salah umpan. Diserobot saja oleh Malik Rizaldi. Kali ini. Priscilla Lamongan. Ahmad Bustomi. Abioso buang jauh ke depan. Umpan lambung. Malik Rizaldi bertuburkan. Jatuh. Bukan satu buah pelanggaran ternyata. Ya ini cukup berbahaya ya. Kalau kita lihat permainan yang ditujukan oleh Priscilla Lamongan. Karena salah passing seringkali dilakukan di setengah lapangan. Tentunya bisa berakibat fatal. Serangan balik untuk Arema kali ini. Ada Carlos Fortes. Buang lagi. Jatuh lagi di kaki para pemain Arema. Serangan bertubi-tubi coba dilakukan setiawan kali ini. Pada Pramantio. Ada Carlos Fortes. Aduh. Gagak lagi. Adi-adi tadi yang ditendang oleh Caportes. Tampaknya datang kembali Singoedan. Kita lihat. Masih tidak patah semangat di menit-menit terakhir ini. Hanya ada lima menit. Carlos Fortes. Terlepas dia. Itu dia. Itu dia. Ada Pak Haji. Bergi ke Jawa. Sasaji. Salam satu jiwa. Empat sama Arema FC. Singoedan menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir. Memang siang-siang enaknya makan sambal. Pakai keripik biar makin jos. Gimbal bukan sembarang gimbal. Casodik nih, bos. Luar biasa sekali kita lihat. Ini seperti yang kita bahas sebelumnya. Selalu menggedor. Badisa pertahanan dari Persela Lamongan. Dan langsung dihukum gol penyama kedudukan. Dan ini menit-menit yang sangat krusial tentunya. Sebuah kerugian kali ini dapatkan oleh Persela Lamongan. Kemenangan sudah di depan mata. Tapi justru kedudukan disamakan oleh Arema FC. Yap, dan masih ada sisa waktu. Dan semua masih bisa terjadi. Kita lihat. Dan harus cooling down semuanya juga. Di kolom komentar. Karena ini semuanya dewasa ya. Rivalitas. Hanyalah sebatas 90 menit saja. Namun masih ada 5 menit lagi. Cywork juga boleh. Tapi tidak ada yang rasis-rasis. Karena ngalahmongan. Sadulur Salawase. Kita lihat. Ada Bramantio datang kembali. Si Mohedan kali ini ada detik setiawan. Dua lawan satu. Di Jegal saja. Pasal Lamongan. Ada Abioso dari sebelah kanan. Langsung dorong bola jauh saja. Malik Risaldi yang tentunya kali ini mencoba mengebrak. Mencoba mengkreasikan serangan. Balik lagi pada Abioso. Gagal. Serangan balik untuk Arema. Hanya diberikan injury time 1 menit. Serangan terakhir. Dampaknya dari sebelah kiri Carlos Fortes. Mencoba melewati pemain. Ada setiawan. Masih setiawan langsung ke depan. Dan ada Bramantio. Dan sayang sekali. Itu dia. Mantap, mantap, mantap. Luar biasa. Langamongan. Lag yang pertama. Tercipta 8 gol. Tidak ada pemenangnya. Berbagi poin. 1-1. Dan penguasaan bola tidak jauh berbeda. 5-2 berbanding 4-8 untuk Persela. Sementara itu syuting. 6-5 mengarah ke gawang untuk Persela. Langamongan. Wah, ini panas banget ya. Mantap banget. Intensitasnya juga sangat tinggi. Dan ya memang itulah tadi lag yang pertama. Jadi tetap dukung Persela. Tetap dukung Arema. Kolom komentar rame juga. Di sini juga rame banget. Oh iya diramaikan kolom komentar. Kasih dukungan. Kasih pantun-pantun untuk dukungan juga boleh. Iya, karena saya kalau terjadi 8 gol lagi ya. Saya pantunnya ini udah mulai bingung nih. Saya udah mulai. Baru 5 menit belum nyiapin pantun. Udah ada gol lagi. Baru 5 menit. Aduh, gapapa kita. Aduh, selebrasi getar. Ya memang ini selebrasi atau taunting-taunting ini tuh bumbu-bumbu ya. Lebih ke luapan emosi. Karena akhirnya bisa menciptakan gol sih. Fokus nyerang, fokus nyerang. Itu juga ya part of the game aja lah ya. Part of the game. Tapi nanti juga dibuktikan lah kalau memang sebenarnya ini di luar lapangan, di luar game. Supporter, player, apalagi caster ya. Semua itu sedulur lah pokoknya kalau kata koherboy ya. Dan kita baca-bacain dulu ya. Ini apa nih jembal kita bacain dulu. Catat, catat, catat tuh katanya. Catat. Nggak, ini apalagi nih. Salam dari Banjarmasin Bang. Oke mantap Banjarmasin ya. Sudah menonton. Arema Nia Nganjuk hadir. Arema Nita ini mana nih kok? Yang ladies-ladies ini belum pada nonton ya. Tuh. Apa nih? Apa, 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 mana? Itu ikan hiu, ikan sotong. Ikan hiu, ikan sotong. Halo arema. Oh iya. Ikan hiu, ikan sotong. Halo arema. Cak dipotok wotong dong. Semangat dong. Oke mantap ini. Eh, Cak Sodik itu ya guys ya. Coba saya mau nanya serius nih ya. Cak Sodik itu udah pulang ke Indonesia belum? Terakhir kan, terakhir dia pulang kampung kok. Dapat izin juga dari klub. Ke, kemana? Ke Portugal. Karena ada urusan keluarga. Mau ketemu sama Cristiano lagi? Oh bisa jadi. Bisa jadi. Tapi udah pulang belum? Coba saya mau nanya nih. Ini saya nanya serius ya. Karena belum melihat update-annya Cak Sodik lagi. Tapi sementara itu kita menunggu update-annya Cak Sodik. Lag yang kedua. Babak yang pertama. Kick-off antara arema. FC melawan Persela Lamongan. Sudah bergulir. Dimana arema menggunakan jersey berwarna biru-biru. Menyerang dari kiri ke sebelah kanan Persela Lamongan. Menggunakan jersey putih-putih. Menyerang dari kanan ke sebelah kiri kami. Berdua caster yang bertugas dari studio. Mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Enjoy the game. Mulai dikuasai oleh para main Persela Lamongan. Gali ini tercuri lagi. Ada berabatnya kepada Carlos Fortes. Ini dia M. Raffli. Sebuah curian yang tambaknya berujung menjadi pelagaran. Ini ada yang bilang udah pulang. Ada yang bilang belum pulang. Ada yang bilang lagi karantina. Pulangnya pulang kemana nih? Nggak ke sini. Ke sini ke Indonesia. Ada yang bilang lagi karantina. Namun kali ini cobalah. Aku kan syuting langsung tadi areman-nya. Eh areman. Kenapa jadi areman? Ini abis baca-baca komen saya. M. Raffli kali ini. Uh. Satu buah aksis robotan yang sangat krusial dari M. Zainuri tadi. Jarody kepada Ramadha. Tepat saja tahu gocek-gocek terlebih dahulu. Ternyata umpan pendek saja. Mencoba melebar. Faisal Saifulo berputar terlebih dahulu. Menelewati satu pemain. Hadi hadang oleh Bagas Adi. Dan satu pemain lagi tempatnya Dave Mustaine. Ini selain berada di tengah tentunya. Seringkali membantu barisan pertahanan dan bisa sesekali memberikan daya gedor di barisan penyerangan Arema. Carlos Fortes. Sesama dengan M. Raffli. Tapi dipotong terlebih dahulu. Ahmad Wahyu di kali ini berbanding terbalik. Lek yang kedua ini belum ada satu buah. Gol pun tercipta. Ahmanda kali ini Persela Lamongan berdua satu lawan satu dengan Ivanul Alam. Ada siapa? Kita lihat umpan-umpan nyangkut. Ada Costa di sana. Saya di Costa. Pada Ivanul. Langsung dorong bola lagi-lagi salah passing. Arsyar Roni dari sebelah kanan Persela Lamongan kali ini mencoba menusuk. Terlalu cepat tempatnya lari di situ. Bukan jauh. Ya sedikit lambat tempatnya. Tidak seperti pertandingan di lag pertama. Di menit ke berapa tadi? 20, udah 3 gol. 4 gol ya? 4 gol. Karena ini mungkin energi yang dihabiskan di lag pertama ini cukup besar ya. Jadi terguras. Ini dia. Bahaya. Baik sekali yang satu segitiga yang dilakukan Ramadhan. Ah. Iqvanul Alam tadi memotong menyerobot saja kita lihat. M. Rafli. Hilangan bola dia satu buah sledding gaming. Sledding dibalas sledding. Faizal Zaifullo kali ini Rizky Putra. Ipatkan los. Namun pergerakan dari keeper Arema FC sudah membaca satu langkah. Terlebih dahulu Depusteyn melebar ke kiri ada Iqvanul Alam. Arema FC singa dan datang kembali. M. Rafli ingin memecah kebuntuan karena memasuki menit ke-25 lag yang kedua. Skor kacamata masih menghiasi jalannya pertandingan M. Rafli tadi. Satu buah kontrol yang kurang cermat. Ia lagi bersalah Lamongan menggunakan umpan-umpan labu langsung ke daerah pertahanan dari Arema. Dari sebelah kanan Rizky Putra yang dituju. Tapi gagal dampaknya. Serangan diganti arah untuk Arema kali ini. Langsung memberikan pada Bramantio. Lagi gagal. Iyap. Rahmanda duel udara menangkan dia ada Ivan Carlos untuk Persela Lamongan. Melebar ke sebelah kanan dari Rizky Putra. Dibayang-bayang oleh Iqvanul Alam. Satu lawan satu. Oh baik sekali. Namun satu buah umpan crossing yang tepat mengarah ke pelukan seorang Adilson Meringa. Buang jauh. Langsung menuju ke depan di sini tentunya. Ramantio yang dituju. Gagal kembali. Boleh dikuasai oleh para pemain Persela. Ivan Carlos baik hilang saat api kepada Rizky Putra. Satu dua di situ. Coba dilakukan. Maksudnya tapi tampaknya. Tiga pemain Persela cukup kesulitan. Lewat di hadangan lima pemain bertahan dari Arema. Emraf di kali ini Arema datang kembali. Ada Bramantio yang dituju. Namun si Aroni dengan sigap melakukan intercept dan memotong umpan yang di... Oh. Kesalahan yang tidak perlu tadi. Dilakukan satu buah blunder. Faizal Sefulo kali ini Persela Lamongan. Ivan Carlos. Umpan pendek. Rizky Putra. Rahmanda. Umpan satu dua. Melebar ke sebelah kiri. Ada Ivan Carlos yang dituju. Terlihat. Apa ya. Intensitas tetap. Carlos Vortes terlebih dahulu di sini. Kita lihat. Bumbang Gala. Masih berdapatkan peluang. Bramantio Ramadhan. Emrafli. Kutakati terlebih dahulu. Dan ada Bramantio kali ini. Gagal kembali. Bola liar coba direbut. Tapi berhasil diamankan. Oleh Barisan Pertananya. Masalah. Walaupun intensitasnya tetap tinggi. Tetap juga cepat permainan. Tapi tampak kedua tim ini masih buntu ataupun deadlock. Apa yang kira-kira membedakan output atau hasil papan skor? Ya enggak. Oh sebentar kita lihat. Ada satu buah blunder di depan kotak final. Ivan Carlos diserobot saja oleh Sergio Silva. Melanjuti omongan tadi. Bu Hiru. Apa yang kira-kira membuat perbedaan? Kok belum ada gol ini? Masih kosong-kosong. Iya. Bermain lebih hati-hati tambaknya dari kedua pemain. Tapi kali ini ada Carlos Vortes. Sebuah gerak tibu. Dan ini dia. Masih belum berhenti. Bramantio Ramadhan. Sayang sekali di situ. Tembakannya berhasil ditutup terlebih dahulu. Yap. Dua peluang berhutun. Berhasil digagalkan. Tergebok tadi. Sakit sekali melihat. Ngilu ya kalau itu ya. Hanif siap bandi kali ini. Rema coba dapatkan peluang terakhir di bawah yang pertama. Angkat bola kepada Sergio Silva. Waduh hampir saja ada Dave Muslin. Satu buah bola rebound tadi. Carlos Vortes kali ini. Masih Carlos Vortes. Menit akhir ini cukup berbahaya. Kali ini peluang masih dikuasai oleh pemain Arema. Dave Muslin terjatuh. Apakah pelanggaran ternyata? Play on. Buang jauh. Dan ini dia akhir pertandingan babak pertama. Sama kuat kosong-kosong. Iya secara penguasaan bola. Secara syuting peluang juga tidak jauh berbeda. Walaupun syuting yang mengarah ke gawang. Hanya dua berbanding satu ya. Untuk Arema dan juga Persela. Wah ini intensitasnya tinggi banget. Tapi belum ada gol. Walaupun ancaman-ancamannya sudah nyata terlihat di depan mata ya. Betul-betul. Berbahaya sekali. Walaupun ya masih kosong-kosong. Tapi memang sudah menebar serangan demi serangan dari kedua tim. Dan ini dia. Langsung saja kita saksikan kick off babak kedua. Antara Arema berhadapan dengan Persela. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Persela. Dari sebelah kiri. Faizal Saifulo langsung menusuk umpah. Tarik. Kepada siapa di situ. Sayang sekali umpahnya. Tidak tepat sasaran. Hanif siapa? Andi kali ini Arema. Oh sledding gaming tadi. Bukan satu buah pelanggaran. Dia gak boleh wasit. Kita lihat Faizal Saifulo. Lagi. Ivan Carlos untuk Persela Lamongan. Umpah mendek. Aduh. Aduh. Kita lihat. Masih membentur gawang. Walaupun pergerakan keeper dari Arema sudah mati. Langkah tadi Bu Herboy. Sayang sekali di situ. Hasil baik kali ini. Coba didapatkan kembali melalui upaya. Dari para pemain Persela. Tapi justru berganti arah. Arema yang mencoba menekan. Eh ternyata gantian lagi dong. Ivan Carlos kerjasama dengan Faizal Saifulo. Berputar terlebih dahulu. Umpah cepat saja Ivan Carlos. Gagal tampaknya. Banyak sekali pemain bertahan dari Arema. Mencoba menggedor lagi. Rizky Putra. Pada Ahmad Ustami. Faizal Saifulo. Kurang cermat. M. Raffli. Muhammad Raffli. Gagal juga tampaknya. Umpan-umpan nyangkut. Dipertansongkan oleh kedua pemain kali ini. Ada bagas Adi. Arema FC. Coba mengatur tempo dan membangun serangan dari lini pertahanan. Tampaknya kali ini. Yap. Singo Edan kali ini datang melalui lini tekan. Lini tengah. Umpan di depan ada Cak Sodik. Kali ini. Baik sekali. Baik sekali. Baik sekali. Ada satu buah kemelut. Baik sekali. Wow. Itu dia. Oh. Ini dia. Satu buah aksi taunting. Satu buah aksi selebrasi dari. Wih manis banget senyumnya ya. Ini dia. Dari Sam Ferry. Atlias Mas Meri. Oh. Itu. Naburin garam apa. Minta foto itu kayaknya. Apa. Ajak-akian cangk. Oh. Katanya ya. Mantap kali. Ini. Waduh. Ini di studio. Kalau bisa kedengeran suara. Rame banget ya guys ya. Player-player juga. Player-player yang pada udah main. Lagi nungguin jatah main nih. Nungguin juga ya. Waduh. Ini dia. Satu buah blunder. Satu buah kemelut. Di depan gawang. Harus dibayar mahal. Disambar saja oleh M. Rafli. Tanpa pengawalan. Sebuah kesalahan sebenarnya tadi. Lebih baik memilih untuk buang jauh ya. Ternyata berpas kepada penjaga gawang. Untungnya ada kemelut langsung diambil oleh M. Rafli. Yang masalah karena waktu masih sangat banyak. Kita lihat di sini. Persalah lamongan. Lupa jauh. Pada Rizky Putra lagi-lagi. Dave Mustaine. Saat mobile. Bisa berada di tengah. Di belakang. Bahkan seringkali membatu barisan penyerangan. Oh. Terjadi pelanggaran di sliding gaming. Dabak ya. Iya. Vivan Carlos kali ini. Berduel di Dabakas Adi. Ada nih. Rahman. Ini tujuh. Faisal Saifulo. Umpan pendek. Masih membentur pemain dari arema. Sudah ada delapan pemain berkumpul dalam kotak penalti. Untuk menjaga rapatnya barisan pertahanan. Ada Rizky Putra. Masih Rizky Putra. Kepada Rahman. Anda agak terlalu memaksakan rumpan patah pinggang tadi tampaknya. Ada yang merafli kali ini. Singo Edan. Oh. Tampak berbahaya. Carlos Fortes. Terlepas. Duel dua lawan satu. Terjatuh dia. Bukan satu buah pelanggaran tadi. Iya. Dihadang dua pemain tampaknya. Ditarik-tarik sedikit. Kita ada ditarik-tarik ya. Kita lihat Carlos Fortes. Tapi bukan sebuah pelanggaran. Dan arema FC masih dengan formasi yang sama. Tusuk sate tempatnya. Formasi. Yep. Sukte. Atau tusuk sate. Bang. Satu tusuk bang. Masih siang nih. Oh iya bukan ya. Gak ada yang takut ya. Gak ada yang takut siang. Susah. Ya ini sebenarnya kalau kita lihat di pertandingan kali ini ya. Arema berhadapan dengan Persela. Dan kalau kita lihat di kelas men. Kelas men. Persela dan Arema itu hanya terpaut dua poin. Hanya terpaut dua poin. Dan kali ini mengancam kembali Ibrahim Koseba. Persela lawan. Itu dia. Selebrasi ala pemain Argentina. Di bala tadi. Atau mungkin itu lambang L. Maksudnya itu L itu untuk lambongan. Satu sama game. Come on. Manis sekali. Senyum dari Mas Sakti Sulistio. C-O-J-T. Come on Joko Tingkir. Tapi ini laganya panas. Aksinya banyak. Tapi kedua-keduanya itu pas di terakhir selebrasi ya. Senyum. Senyumnya itu. Yang tetap mengingatkan untuk respect satu sama lain. Hashtag ngalamongan. Sedulur salah wase pokoknya ya. Iya ini dia. Ini juga berawal dari kesalahan ya. Ini dari blunder juga ini kesalahan. Iya itu dia. Walaupun sebenarnya kita lihat di pertanda yang pertama. Luapan emosi ditunjukkan ke dua pemain. Tapi begitu di lag kedua. Mereka bermain lebih relax. Bermain mencoba enjoy sama permainannya kali ini. Amat Fauzi ada yang bilang itu. No rasis. Catat-catat-catat. Emot api ya guys ya. 20 menit lagi Bung Herboy. Apakah akan berbagi poin kembali. Atau mungkin ada drama-drama injury time. Nah itu dia kali ini serangan Bali. Coba dilakukan oleh para pemain bersela. Ada Malik Rizaldi. Putar terlebih dahulu pada Abiyoso. Terlepas di situ. Tapi tampaknya Ibrahim Goseba. Kepada Ivan Carlos. Kerja sama satu dua. Gagal. Gagal. Sudah berhasil dibaca tebaknya. Sehingga bola kepada Kuseba langsung dipotong. Yap. Fikran Akbar. Pada saya ada Costa. Ada Carlos Fortes. Kali ini Arema FC. Umpan nyangkut. Namun ada Kahayudo dengan sigap dia. Turun ke tengah lapangan. M Faiz. M Rafli. Umpan cepat. Dua lawan satu. Digebek saja tadi. Namun ada Sergio Silva dengan sigap. Lepang overlapping run. Gustomi berduel dia dengan Fikran Akbar. Umpan nyangkut. Umpan nyangkut. Sampan-sampan. Salah umpan. Salah umpan. Singo Edan. Datang lagi. M Faiz. Ada Fikran Akbar. Ada Kahayudo kali ini. Cak Sodik disobot saja. Bahaya. 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 Dibayang-bayangin dua pemain. Cak Sodik masih terlihat bisa melancarkan satu buah syuting. Luar biasa sekali memang Carlos Fortes. Cak Sodik berbahaya sekali. Begitu menguasai bola di lapu ketak penalti. Ada ruang. Ada celah. Langsung berhasil dilakukan tendangan. Walaupun tadi masih berhasil diamankan ya. Bisa menjaga gawang. Persela Lamongan kali ini. Mencoba membangun serangannya pelan-pelan. Mencoba melihat pergerakan dari rekan-rekannya. Salah pasing. Tapi balik lagi. Salah pasing kembali dilakukan oleh para pemain Persela Lamongan. Serangan balik itu Karema. Melepar sebelah kiri. Ada Ivanul Alam. Ivanul Alam. Carlos Fortes lagi. Hampir saja. Tangan yang sangat ajaib. Berhasil menepis bola tendangan dari Carlos Fortes. Ada tangan kiri tadi. Mengangkat. Iya. Dengan satu tangan saja. Menghentikan tendangan yang sangat kencang dari Gimbal. Bukan sembarang Gimbal. M5 sekali ini. Dapatkan tendangan sudut. Angkat bola kepada siapa yang dituju? Viken. Apa lakukan syuting? Ada kemelut depan gawang. Dan dibuang saja. Faisal Saifullo dari Persela Lamongan kali ini. Mencoba memberikan umpat jauh ke depan. Terlalu jauh tampak. Sehingga bola dikuasai oleh Arema. Masih menguasai bola. Ada konseran siapa tadi. Muhammad Rafli maksudnya. Maksudnya ada judo maksudnya. Ada Akbar. Dan Carlos Fortes. Iya. Carlos Fortes. Iya. 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 Makan keong makan kedondong. Gondrong bukan sembarang gondrong. Cak sodik nih. Bos senggol dong. Arema FC 2. Persela Lamongan 1. Waduh. 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 Lagi-lagi di akhir-akhir bambang kedua. Gol pun terjadi. Kali ini. Melalui sepakkan kaki kirinya dari Carlos Fortes. Merubah kedudukan menjadi 2-1. Ternyata kaki kanan. Kaki kanan. Kaki kanan. Ya memang ini dia. Si gimbal. Si gondrong apapun sebutannya. Cak sodik mematikan di depan gawang. Kita lihat. Tenang saja dengan kaki kanan bagian dalamnya. Dan wow. Saya hampir kehabisan kata-kata. Bung Hair Boy Carden memang kolom komentar. Studio semuanya ini ramai. Euforianya terasa dan. Ya pokoknya. Ah gitu lah ya. Nah itu dia. Sedikit penggeser-geser pemainan paki dari Arema FC. Yang sudah unggul 2-1. Kemenangan atau 3 poin sudah di depan mata. Apakah kali ini akan mendapatkan kemenangan untuk Arema FC. Atau justru Persela Lamongan. Yang berhasil menyamakan kedudukan. Di sisa waktu yang ada. Kita lihat. Hanya bermain setengah lapangan. Dan misalkan Carlos Fortes. Sekarang formasi tusuk satenya sudah diganti. Karena sudah menit-menit terakhir. Dan ingin mengamankan 3 poin penuh tentunya. Boong Hair Boy. Betul. Dengan menupuk. Ada 5 pemain di tengah. Tentunya ingin memutus. Umpan-umpan dari para pemain Persela Lamongan. Ini dia masih kutak-katik. Kutak-katik terlebih dahulu. Hanya menyisakan Carlos Fortes saja di depan. Sedangkan dari Persela Lamongan. Aduh batuk Pak Haji. Putar-puter terlebih dahulu. Ya ini cukup lama ini. Kayak kemarin pas. Fai dan PSS Lyman lawan. Siapa kemarin ya? Pergantian taktik yang cukup. Oh kemarin Bung Hair Boy tidak bertugas ya. Kemarin ada kayak gini juga nih. Koheri. Pas taktik ini lama kayak gini. Karena memang. Sangat-sangat krusial. Dan juga sangat penting ya. Tampaknya menggunakan 3-4-3 ini Persela Lamongan. Menumpuk empat pemain di tengah. Para Arema FC. Fai dan sudah menggunakan. Sudah mulai masuk kandang. Parkir-parkir ya. Karena memang sudah mulai. Menit. 86 mungkin. 87. 87. Ya. Savotes dijadikan back. Oh. Salah tadi. Tampak ya. Ya. Banyak sekali taktik yang. Ini nih. Kalau kalian main. Di. Main PS ya. Bisa kalian. Contoh nih. Mungkin taktik-taktiknya. Karena. Terus terang saja. Saya juga caster. Ngeliat yang kayak gini-gini ya. Pusing juga ya. Hahaha. Jadi ya langsung saja. Kita lanjut aja. Lever tadian kali ini. Ya. Adangan hasil 2-1. Kali ini dimulai oleh Arema FC. Faisal Saifulo dari Persela Lamongan. Pelan-pelan saja tampaknya. Biasanya gas-gas dari titik tengah. Ada Malik Rishaldi. Putar terlebih dahulu. Ivan Carlos. Masih mendapatkan bola G. Melebar sebelah kiri. Mulih ada yang dituju. Ivan Carlos kembali. Berduel di situ. Masih mencoba melatih satu pemain. Tapi gagal. Injiri time-hanya diberikan 3 menit oleh Sampang Adil. Ya. Dibuang jauh ke depan. Tampaknya. Arema FC berhasil mengamankankah? Iya. Iya. Kalau kedengeran ini ya. Tepuk tangan di. Wow. Wow. Tepuk tangan juga. Benar-benar. Benar-benar GGWP. Benar-benar good game. Well played. Gokil-gokil. Wah pecah. Dan ini dia ekspresi dari Ferry tadi sempat disorot. Tetap ya. Selesai sudah. Dengan hasil ini Arema mendapatkan 4 poin. 4 poin. Persela Lamongan mendapatkan 1 poin. Tetap respect. Satu sama lain. Ngalamongan sedulur selawase. Dengan hasil ini sudah saja Arema FC langsung menyalip posisi dari Persela Lamongan. Iya. Karena Arema FC menorekan 17 poin. Sedangkan Persela Lamongan 16 poin. Ini semakin ketat di papan kelasemen ya. Semakin sengit setiap harinya, setiap minggunya. Dan Carlos Fortes yang dengan pantas didaulat menjadi jawara kelas atau man of the match dengan nilai 7,5. Bung Herboy. 7,5. Ya bahkan kalau kita lihat bahkan ada Ajisaka yang nilainya hanya 4 ya disitu. Ini penghias kayaknya sih ya. Karena mungkin blunder-blundernya berasal dari Ajisaka tadi. Ajisaka. Ya dan waduh ini ya meninggalkan, siap-siap meninggalkan venue kita. Nah ini tetap respect satu sama lain. Jadi itu tadi taunting-taunting gimmick-gimmick untuk bumbu-bumbu pertandingan ya guys ya. Catat-catat-catat jangan ada rasis, say no to racism. Wah lah ngomong-ngomong apa tuh. Oh ini ngalam-nganem, wongis nade ya. Iya dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan keempat. Dimana dari lanjutan match ketiga hari kedua. Ada Borneo FC berhadapan dengan Persita Tangkerang. Dimana seperti yang kita tahu Borneo FC ini sebagai pemucu kelasemen. Betul, betul, betul. Ini dia guys ya, dicatat jadwalnya yang akan bermain setelah ini. Terus yang nanyain-nanyain fight dan segala macem. Ini langsung aja di screenshot atau di follow IG kita di at evel.id ya. Sudah ada, uh Sleman alih-alih-alih. Padahal Sleman masih main terakhir ya nanti. Sleman nanti game terakhir, game ke-6. Iya dan Evel Liga 2 kapan bang? Evel Liga 2 nanti dong. Pengen tahu, follow sosial media dari evel. Karena kemarin baru kelar ya ke Herbo ya. Betul. Juaranya persis. Juara keduanya Kalteng Putra kalau nggak salah. Sementara itu kita menunggu jalannya pertandingan keempat. Ini dia ada pesan-pesan dari para player. Biar semuanya respect. Tetap salam. Oxfra TV Liga 1 tentunya. Say no to racism. Check it out. Target di musim ini lebih baik dari musim yang lalu ya. Kemarin saya before target sekarang. Saya ingin menjadi juara untuk persifatannya. Kalau untuk target pribadi ya hampir semua orang pasti disini pengennya juara ya. Saya pengen juara ya karena saya pertama kali mengikuti Evel Liga 1 di Nanti. Ya berambil sih lah buat membawa piala ya. Saya akan merebut piala untuk kali. Menjadi juara. Ingin memberikan hasil yang terbaik buat Borneo. Bagiannya sih lolos dulu ya dari Bapak regular season. Buat main Bapak utama. Yang pertama lolos regular season dulu ya. Dan ingin juara juga. Empat besar lah ya. Cuma ya kita nggak tahu lagi. Yang penting kita tetap berusaha maksimal aja. Memberikan yang terbaik buat tim. Di sini saya kemarin kan runner-up pasti akan merebut piala tahun ini. Target pasti mempertahankan juara juara. Saya ingin merebut taksa dari Ski Faidat. Persiapannya musim ini harus lebih matang dan harus lebih disiapin daripada tahun kemarin. Karena musim ini banyak berdatang baru yang jauh lebih kuat. Setiap hari latihan dan mental yang kuat. Persiapannya ya terus-terus latihan, biat, misiplin, evaluasi apa kekurangannya. Skill, mental, dan pengalaman. Tetap jaga stamina, jaga kondisi, istirahat. Juga jangan lupa untuk berdoa sih. Kalau lawan semuanya pasti berat mas. Ya mungkin nggak tahu nanti di hari H. Ya semoga kita mendapatkan hoki atau keberuntungan lah. Semuanya sih sebenarnya semuanya. Jadi tergantung kitanya aja gitu. Tentunya semuanya ya guys. Teman-teman yang dari tim lain sudah berpengalaman di Kancapes ini. Dan saya patut mewaspadai semuanya. Elegan dari Borneo. Tangkapannya ya seneng sih pasti. Karena Evel ini kan berkembang dari yang tahun kemarin. Terus juga hadiahnya lebih besar. Jadi selain gengsi yang dicari sama player kan pasti kita juga ngejar hadiahnya ya. Nah hadiah itu balik lagi untuk motivasi ke playernya itu jadi lebih besar lagi gitu. Baim nih bos. Tenggol dong. Hati-hati sama ular sontok saya. Untuk lawannya nggak perlu latihan. Karena latihan pun tetap kalah. Hati-hati ketika ketemu PSIS. Hati-hati sama kuda hitamnya Eveli Kesati. Ya buat calon-calon lawan saya nanti saya bilang jiwa ispek lah. Pokoknya untuk lawan-lawan saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan sulit untuk di kalahkan. Untuk lawan saya. Kalian sudah tahu saya. Kalian harus hati-hati. Saya akan mengejar Anda dan mengalahkan Anda. Siapin mental talian jangan sampai lengah ketika bertemu burni. Untuk Rizky Faidan tahun ini pialanya bakal saya bawa ke arema. Pokoknya jangan nyesel kalau udah ngelawan PSIS. Tapi ada yang ngelawan satu dua kata yang ngelawan. Mas. Gitu aja. Gitu aja. Terima kasih telah menonton 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 Tentu saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima dari Terima kasih telah menonton 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 Borneo Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Borneo Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Jonathan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Wow Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Gol 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 Mantap 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 Luar biasa sebuah gol kembali diciptakan di akhir-akhir babak kedua dan tentu saja bisa dibilang gol ini golbenu untuk pertandingan laga dan 3 poin akan didapatkan oleh Borneo FC benar-benar tidak menyerah sampai peluit akhir kita saksikan luar biasa sekali ini kita melihat di babak pertama pertandingan pertama dan juga pertandingan kedua dan nampaknya berakhir sudah pertandingan yang mana ini adalah sebagai sesuai dengan pepatah yang dari Tunisia yang pernah berkata di Jabotabek banyak sekali komplek comeback and comeback the comeback game ini kita sematkan pertandingan ini tidak hanya GGWP tapi GGWP CC good game, well play, comeback, comeback luar biasa sekali disini terlihat seperti 3 poin akan sirna di depan mata oleh Borneo FC tapi tampaknya sebuah gerakan di akhir-akhir babak kedua berhasil mengecew badisa pertandingan bersita tanggerang dan menciptakan gol keduanya juga gol penentu kemenangan akhirnya 3 poin berhasil diraih juga respect, respect, respect luar biasa dan disini Fernando Torres Francisco Torres Francisco Torres Francisco Torres good player mendingalkan sebuah arena dengan sangat luar biasa berbagi poin dengan berbagi cerita serta berbagi drama ya saling mengalahkan ya nah saling mengalahkan tidak apa-apa saling mengalahkan asal jangan saling mengejek dan saling wow luar biasa banget masih ada 2 match lagi yang bakal kita persembahkan buat kalian jadi jangan kemana-mana karena Oxfraight event Liga 1 akan kembali setelah ada yang mau lewat begitu tinggi shikomo target di musim ini lebih baik dari musim yang lalu ya kemarin saya before target sekarang saya ingin menjadi juara untuk persifatanggara kalau untuk target pribadi ya hampir semua orang pasti disini pengennya juara ya saya pengen juara ya karena saya pertama kali mengikuti event Liga 1 ya berambil silah buat membawa piala ya saya akan merebut piala untuk kalian menjadi juara ingin memberikan hasil yang terbaik buat Borneo akhirnya sih lolos dulu ya dari Bapak regular season buat main Bapak utama yang pertama lolos regular season dulu ya dan ingin juara juga 4 besar lah ya cuma ya kita gak tau lagi yang penting kita tetap berusaha maksimal aja memberikan yang terbaik buat tim disini saya saya kemarin kan runner-up pasti akan merebut piala tahun ini target pasti mempertahankan juara juara saya ingin merebut tahta dari Ski Faidan persiapannya musim ini harus lebih matang dan harus lebih disiapin daripada tahun kemarin karena musim ini banyak berdatang baru yang jauh lebih kuat setiap hari latihan dan mental yang kuat persiapannya ya terus-terus latihan biar miskin evaluasi apa kekurangannya skill mental dan pengalaman tetap jaga stamina jaga kondisi istirahat juga jangan lupa kalau lawan semuanya pasti berat mas ya mungkin gak tau nanti di hari ha ya semoga kita mendapatkan hoki atau keberuntungan lah semuanya sih sebenarnya semuanya jadi tergantung kitanya aja gitu tentunya semuanya ya guys teman-teman yang dari tim lain sudah berpengalaman di kancafes ini dan saya patut mewaspadai semuanya elegan dari Borneo tangkapannya ya seneng sih pasti karena evil ini kan berkembang dari yang tahun kemarin terus juga hadiahnya lebih besar jadi selain gengsi yang dicari sama player kan pasti kita juga ngejar hadiahnya akhirnya ya nah hadiah itu balik lagi untuk motivasi ke playernya itu jadi lebih besar lagi mbak ini bos tanggul dong hati-hati sama ular sontok saya untuk lawannya gak perlu latihan karena latihan pun tetap kalah hati-hati ketika ketemu ke SIS hati-hati sama kuda hitamnya saya evil ini ke satu ya buat calon-calon lawan saya nanti saya bilang jiwa ispek lah pokoknya untuk lawan-lawan saya saya akan berusaha semaksimal mungkin saya akan sulit untuk di kalahkan untuk lawan saya kalian sudah tahu saya kalian harus hati-hati saya akan mengejar anda dan mengalahkan anda siapin mental kalian jangan sampai lengah ketika bertemu itu Chris Kivaidan tahun ini pialanya bakal saya bawa ke arema pokoknya jangan nyesel kalau udah ngelawan PSS gitu aja selamat menikmati 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 Sub indo by broth3rmax 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 Nih, wow, gokil banyak banget bro, gokil, gokil, kalau kayak gini nih, gue mau auto sultan. Asli, jangan lupa beli tiketnya, bisa nonton langsung di virtual stadium, main games dan quiz berhadiah. Model 15 ribu, auto sultan. The most prestigious game the country has ever heard. Best versus best, once again returns. This is what we fight for. This is what we fight for. Let's watch. Terima kasih telah menonton 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 Barito putra Terima kasih telah menonton Rizal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya itu dia Terima kasih telah menonton Dan langsung Terima kasih telah menonton Rizky Muzakar Terima kasih telah menonton Bola Rizal Yang gawang Lalu Pertahan dari Terima kasih telah menonton Kepada Muzakar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bagaimana Putar putar Lagi Terima kasih telah menonton 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 Bola Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton ini dia ada pergantian pemain atau strategi dari kedua tim tentunya karena waktu sudah semakin tipis nafas-nafas segar tentunya cukup bisa diandalkan di sisa waktu yang ada tapi tampaknya di barisan penyerangan tidak ada pergantian karena kita tahu Alexander Rakic juga masih sangat berbahaya Uyung Lesi ternyata, oh ada-ada pergantian pemain striker disitu ya memang cukup minim peluang dari diantara keduanya hanya sesekali saja tinggal kita lihat apakah ini karena memang pertahanan dari mereka yang kuat atau minimnya kreativitas dari keduanya untuk bisa membongkar pertahanan satu sama lainnya karena acap kali banyak yang sekali bisa ngebongkar tapi gak bisa pasang lagi terima bongkar tidak terima pasang tampaknya disini uang jawab langsung kali ini tersisa 8 menit waktu normali Kadek langsung ke padik Kadek Dimas lagi gagal tampaknya sebuah serangan-serangan yang coba dibangun oleh Bali United berganti arah kembali Muzakar yang kali ini bermain lebih di belakang membantu mengkreasikan serangan dari Barito Putra ada Aditya Dava dari Barito Putra melebar kembali pada Aditya di sebelah kiri siapa disitu? ada Aditya Dava yang sangat tampak ada Alexander Rakik sebuah... apa tadi? sebuah... dolanya mantul kena punggung dapatnya kena punggung dia sayang banget tadi sehingga tidak bisa diambil jadi ada namanya tahan dada ini tahan punggung sebenarnya kalau kita melihat umpan-umpan mengelangkan punggung itu mengingatkan kepada Ronaldinho waduh oh iya benar-benar karena memang dia tulang punggung keluarga bukan? wah Kak Armusakar kali ini lagi-lagi babak kedua harus diakhiri dengan injuritam 0 tapi kali ini kesempatan dan terakhir Romy Adiweja Kak Armusakar sebuah tendangan dari liukan-liukan mautnya yang harus mengakhiri pertandingan di babak pertama dengan kedua-duanya mengikhlaskan lag pertama babak kedua dengan sama-sama mengikhlaskan untuk tidak bisa menghasilkan gol 0-0 iya ini dia kita lihat statistik pertandingan begitu banyak bola dikuasai oleh Barito Putra 61% berbanding 39% melakukan tiga tendangan dan satu on target tapi tidak ada satu pun gol tercipta bahkan dari Bali United tidak melepaskan tembakan sama sekali aduh aduh nginjak sesuatu lagi apa tadi? iya dari Bali United bahkan tidak melakukan tembakan sama sekali karena seperti yang kita tahu gimana bisa menciptakan gol kalau tidak melakukan tembakan kamu tidak bisa menangkap gol tanpa menangkap gol itu bahasa Thailand ya yang artinya? ya itu you cannot score gol tanpa shoot on the goal bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Indonesia nya? anda tidak bisa menangkap sebuah gol tanpa tendangan ke arah gawat nah buat yang lagi nonton ada mau rekos bahasa-bahasa lain mungkin Bunga Kom bisa bantu juga nanti nah ini aja nih salam dari Banjarmasin, Bartman Bang loh gokil tuh pendukungnya Barito Bartman Bang ya terus salam dari salam dari Subang katanya ya kan terus dari Puncak katanya wih ada yang di Puncak juga ya ternyata jalan-jalan ke Barito cakep jangan tiba-tiba ninggalin pantun yang belum ada ujungnya Malih bang pepatah Bosnia boh pepatah dari Bosnia katanya pepatah dari Bosnia adalah nah ini nih nih Punga Kom tau pasti iya pepatah dari Bosnia adalah bos 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 yang artinya? anda apabila belum menjadi bos jangan bergaya seperti seorang bos langsung saja kita saksikan kick off pertandingan leg kedua babak pertama dimana kali ini berganti posisi Barito Putra berada di sebelah kiri hadapi lawannya Bali United yang berada di sebelah kanan langsung saja bola dikuasai oleh para pemain Barito Putra kali ini dari sebelah kanan ada Dandi Maulana memberikan umpan pada Bayu Pradana melebar lagi ujung lesi Ludvika Malen dituju ada Muzakar putar-putar langsung ditutup dua pemain tapi tampaknya terjadi pelanggaran dan tendangan bebas berada di dalam jarak yang cukup di dalam untuk melakukan langsung ke arah Gawang dengan sangat dekat dengan kotak penalti bang basang apak bang berarti ada yang bilang basang apak coba ada 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 basang apak coba ancang-ancang kewi siap gue telengna we Bayu Pradana arep nendang nangkene ayo gue telengna we langsung dan gol mantap 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 makan soto di jilanca Barito mantap luar biasa sekali melirik-melirik kanan-kiri kanan-kiri langsung gol pun terjadi untuk Barito Putra ternyata meninggalkan lapangan hanya menghasilkan lemparan di dalam pot saya dan dimolana Bayu Pradana tercuri oleh Spasso memiliki peluang kali ini Bali United ada Spasso memberikan umpan pada Stefano Lillipali putar-putar dan balik lagi Spasso gagal tampaknya cukup ketat ditempel-tempel oleh pemain bertahan Barito Putra buang jauh Uyung Les yang dituju Stefano Lillipali pada Eliandri Rizky Pelu langsung pada Stefano Lillipali Eliandri 1-2 coba dilakukan di sini Spasso yang dituju putar-putar dan terjatuh bukan semua pelanggaran masih aman tampaknya daerah pertahanan dari Barito Putra Ludwig Kamal langsung balik lagi pada Buyung Les Alexander Rakik Pramesu dari Barito Putra setelah mengunggul satu gol tentunya ingin menambah pundi-pundi golnya kali ini melakukan umpan-umpan balik dari Idari dalam kotak penalti dan apa yang terjadi lagi 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 masuk lagi masuk lagi dua kali Romy Hadiwijaya bapu-bapu buguguli Rizal Tadi Arta kita lihat bagaimana nanti ditayangkan ulang meskipun tadi sempat di pertandingan pertama Adam Ayam sepi sejuk sedang dan tanyakan bintang hanya kalau yang ku sayang namun kali ini sayang sekali tidak bapu untuk seorang Rizal di Bader Tadi Arta menghalau bola sehingga tadi disosor oleh Roby Hadiwijaya mantap 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 luar biasa disini sebuah pengamatan yang cerdik dan cermat umpan masuk dalam kotak penalti walaupun dibayang-bayangi oleh satu pemain tapi tampaknya Kak Harkalum Zakar masih berhasil menciptakan peluang dan menciptakan gol keduanya untuk Barito Putra iya seperti apa yang dikatakan oleh Ahmad Pradika Rifaldi makan mie minumnya jambu gendong Romi di bawah single dong waduh mana enak makan mie minumnya jambu capek gendong-gendongan suuu ada yang komen gitu promise tuh bayu peradaan yang Barito Putra kali ini Alexander Rakik umpan pada Muzakar memiliki peluang kali ini dan sayang sekali iya ini juga nih makan sosis pakai saus Bang Romi di bos luar biasa banyak sekali dukungannya diberikan kepada Barito Putra atau Romi Adi Wijaya dukungan buat Bali United ini belum ada Bunga Kuam coba di lukit-lukit lagi saya yang dukung deh gimana kita lihat Lutri Kamal disini Lutri Kamal mencoba merobos baju kepada Kak Harkalum Zakar Kak Harkalum Zakar Alexander Rakik jadi tujuh tapi ada Komang Tri Arta Abdillah kali ini Rizky Pelo Abdillah kembali Abdillah berikan kepada Rizky Pelo pindangan ke tengah kepada Bruno Nori ada Fadhil Sauso kembalikan lagi 4-1-2 kepada Nori melihat pergerakan dari Rizky Pelo dua bola ke depan tapi sayang sekali niat tidak sesuai adik sadar adik sadar bergantian Romy adik Wijaya Alexander Rakis pendek di kebelakang untuk memberikan sedikit ruang nampaknya Lutri Kamal Lutri Kamal Kahar Muzakat Buyung Lese aduh sayang sekali masih didapatkan oleh Buyung Lese adik sayang kepada Bayu Pradana putar-putar terlebih dahulu dibayang-bayang satu pemain dan ditarik-tarik tampaknya terjadi melanggaran tapi masih play on karena didapatkan oleh para pemain Barito Putra ada Lutri Kamal langsung pada Alexander Rakis mencoba mencuri bola tampaknya serangan balik untuk Bali United baik sekali ada Spasso Spasso masih Spasso gol 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 makan Basso di atas atap Spasso mantap luar biasa disini ditarik-tarik tarik tapi memang sangat kuat sebuah pergerakan yang sangat apik juga dilakukan oleh Spasso akhirnya berhasil menciptakan gol pertamanya mengecilkan ketertinggalan menjadi 1-2 untuk Bali United terakhir terakhir suaranya kenapa jadi si apa-apa enak aja suruh aja ngomong ya su su ya padahal itu namanya si si itu kan iya dalam bahasa Spanyol tapi Ronald itu bilangnya pronunciasin su bahkan itu diledekin sama Jay Silingard waktu dia lagi interview sama Bruno Veranes malu banget diledekin sama Jay Silingard oh iya ya perlu enggak lagi ya kita saksikan lanjutkan jalannya pertandingan kali ini Lutfi Kamal Bayu Pradana dari Barito Putra kembali masih banyak sekali menguasai bola ada Muzakar tadi kurang cermat Eliandri dari Bali United tentunya ingin mengijar gol penyama kedudukan Spasso yang dituju dan ini dia ada Stefano Lili Pali Stefano Lili Pali masih belum berhasil nampaknya untuk kita meluarkan lagu dari Stefano Lili Pali meskipun tadi sepertinya ini akan menjadi sinyal bahaya buat Romy untuk tidak berpuas diri namun harus tetap ilmu padi emot api Pramestu Pramestu kepada Bayu Pradana pindahkan lagi kepada Pramestu tinggal bagaimana kali ini sebuah daya tahan dari Rizal dari yang tak akan diuji yang nampaknya biasa dia menggunakan pressing-pressing namun kali ini lebih memilih untuk melakukan journal marking yang terlihat disitu iya ini dia ada Buzagar lagi berputar disini pada Buyung Lessie gagal dampaknya sebuah tendangan dari Buyung Lessie gagal menciptakan si ada lagi kali di Bali United Pak Adil Sausul satu menit waktu yang cerita dibawa ke pertama Ilyas Basso semua selain tackle yang sangat tepat waktu tadi dan harus mengakhiri pertandingan di bawah pertama dengan keunggulan dari Romy dengan 2-1 dan langsung mengganti-ganti formasi tebak ya dari kedua tim disini karena tampaknya memang Bali United sudah bisa mulai membaca telah di barisan pertahanan dari Barito Putra biasanya kalau sudah lihat ada ruang disitu bisa coba dimanfaatkan kembali apalagi kita sudah masuk ke pertandingan kick off babak kedua disini kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Barito Putra ada Buyung Lessie gagal kembali melewati Rizky Pelu justru menghasilkan serangan balik yang gagal juga masih dikuasai oleh para pemain Baden United ada Iliandri terjadi penturan bukan sebuah melanggaran muzakar dari Barito Putra kepada Prameshiu balik lagi pada Bayu Pradana memang sedikit menurunkan tempo tampaknya Buyung Lessie ke depan dia ada William Paceco kemudian Fadil Salsu Fadil Salsu kepada Rizky Pelu L1 segitiga karena kalau segitiga L1 itu adalah tepung terigu apa itu lebaran ke dalam kali ini didapatkan oleh Bali United Rizky Pelu cepat saja langsung kepada Iliandri yang dituju balik lagi pada Rizky Pelu di sebelah kiri sebuah kutang hati melakukan disini Fadil Salsu Iliandri terlepas mampu memberikan umpan ke gagal tampaknya disitu kita lihat dibuang-buang jauh saja tapi belum berhenti disini ada Bayu Pradana dari Barito Putra Buyung Lessie ada sliding gaming dilakukan oleh para pemain Bali United Alexander Rakik kehilangan penguasaan bola yang kejar-kejar lari-lari dan ada muzakar kehargalu muzakar silau 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 tak terlihat itulah dia jarak antara result yang terlihat dengan Robi Hadiwijaya semakin meninggalkan cukup jauh kaharmu zakar disini dan juga tentu saja harus kita akhiri dengan satu kata suuu gol ketiga akhirnya tercipta untuk Barito Putra tentunya ingin menjauh dari kejaran Bali United dan ke Bali ada perubahan strategi atau posisi pemain-pemainnya dari Bali United ada pergantian kita lihat Stefano Lili Bali dapatnya digantikan disini Bunga Kuam dengan Inyoman Putra Inyoman Putra Pantra Eliandri Alexander Rakik muzakar biasanya nih kalau kita mulai pertandingan kickoff di titik tengah biasanya ada serangan-serangan yang mengebrat tapi kali ini Bali United kehilangan bola dan ada muzakar kembali masuk dalam kotak penalti dan gagal tampaknya coba menyerang kali ini Rizalifander dan Iyarta tinggal dua gol lagi harus disematkan kepada Ilyas Paso namun nepaknya masih kesulitan Ucu ke pusat pasukan hampir sekali ini banyak sekali Andri Prabowo disitu tapi kayaknya memang ini adalah bagaimana game plan dari Romi ya dia tenang aja meskipun dipresi di wilayah sendiri tapi harus hati-hati Ludwig Kamal kali ini menyilang dia kepada Pramestu Pramestu kembali lagi ke tengah Bayu Pradana mengalir dengan sangat cair bagaimana umpan-umpan yang dilakukan oleh Romi Adi Wijaya Kakar Muzakar Boyung Lesi Boyung Lesi kepada Aleksandro Rakic Kakar 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 Muzakar Boyung Lesi Kakar yang dituju kembali tapi disitu ada Gunawan Dwi Cahyo Fadil Zawuzu dari Bali United kali ini ada memberikan umpan maksudnya kepada Spaso tetapi terlalu jauh sehingga berhasil dipotong atau diamankan terlebih dahulu ada Pramestu dari Barito Butra langsung pada Kakar Muzakar dari sebelah kiri Kutakati terlebih dahulu memang sudah unggul dua gol tentunya bermain lebih tenang bermain lebih nyaman tidak terlalu terburu-buru karena waktu juga semakin depis ini ya Bunga Kwan iya betul sekali seperti dompet saya yang sedang memasuki masa-masa injur hitam ya di dompet saya ini sebetulnya ada Place berikan kepada Ilyas Paso umpan yang terlalu boderas sehingga tidak mampu dicangka oleh Ilyas Paso Yevich hal ini langsung saja untuk melakukan pergantian-pergantian strategi juga permainan yang mana Ilyas Paso Nampakya belum memberikan dampak yang cukup signifikan berhadap apa yang ditunjukkan oleh Rizal dan Iyarta seorang striker yang sudah menjadi WNI ini ya iya dan ada pergantian pemain lagi Eber dampaknya dimainkan Eber Beza menggantikan Fadil Saozu ya dari Bali United untuk menambah kuat di lini tengah dan dari Barito Putra sendiri sedikit memundurkan posisi para pemainnya sehingga Barisan Tengah bisa menjadi filter serangan yang dibangun oleh Bali United Khashio Barito Putra harus berhati-hati umpan yang tampaknya bisa dibaca oleh Spaso Aditya Dava Barito Putra Alif Jailani pada Bayu Pradana pelan-pelan saja dampaknya bola-bola dialirkan dari kaki-kaki para pemain Barito Putra Dendy Maulana Alif Jailani yang dituju menguasai bola tarik mundur terlebih dahulu ngulur-ngulur waktu dampaknya para pemain dari Barito Putra kita saksikan di sini ada Bayu Pradana lagi Ferdi Anshah dan dipotong oleh Ikadek Agung lagi dipotong tampaknya oleh Barito Putra Aditya Dava langsung pada Karim Zakar putar-putar terlebih dahulu Alif Jailani yang dituju gagal tampaknya Abdillah kali ini langsung mengerikan umpan lampu jauh ke depan tapi justru jatuh tidak ada Bayu Pradana Alif Jailani Alexander Rakic Rakic Rakic-rakic ke hulu tapi ternyata masih belum bisa menemukan dimana hulunya ada lagi serangan Bayu yang cukup terbuka di sana Lerby 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 di sini Alexander Rakic melewati adegan satu pemain maksudnya kepada Muzakar gagal lagi Nadeo kali ini langsung ke depan direct memang gol cepat harus bisa didapatkan oleh result dari Arta tapi disana Kasio cukup tenang kali ini Barito Putra Romy Hadiwijaya untuk memberikan bola kepada penjaga gawang ada lagi di lini tengah Eder Vesa Eder Vesa kepada Ilya Spaso Spaso terlepas mengambil kembali bola lalu kepada siapa di depan dan coba dikecil kembali oleh Ilya Spaso datang lagi membantulkan Elisada Lerby Eliandre sudah ternyata sayang seribu sayang ada sebuah peluang yang datang namun hanya bolanya bisa melayang sayang sekali ada kesempatan di sini terlalu memaksakan memang jarang sekali Bali United mendapatkan peluang seperti ini sehingga kita hanya menyaksikan bola melayang tampaknya jauh dari sasaran dan ini dia peluang panjang tanda berakhirnya babak kedua dengan gedudukan dimenangi oleh Barito Putra skor 3-1 pun tercipta dengan sangat luas semua seibu ball possession di sana sebuah peluang yang sebetulnya sayang sekali tadi melayang dari Rizal Taniyarta dan tentu saja ketika melayang maka akan ada sebuah lagu kumala yang bagaikan bagaikan cerbang ke awan sebuah bakat yang harusnya dipendam saja itu ya tapi apapun yang terjadi ini benar-benar pertandingan kedua menjadi milik Barito Putra menjadi miliknya Romy Adiwejaya setelah alot di pertandingan lag pertama ya Bunga Kwam tampaknya 4 gol berhasil diciptakan di lag kedua dan dengan ini tentunya Barito Putra mengoleksikan tambahan 4 poin sedangkan Bali United hanya menambah 1 poin saja di tabel kelas men dan dengan hasil ini juga Barito Putra berhasil menyalih posisi dari Bali United ya betul banget dan kata Danasa Putra main remi makan babat Bang Romy gak ada obat itu dia dan kita saksikan di layar disini kedua pemain sudah bersiap-siap untuk meninggalkan lapangan ada visbang terlebih dahulu tanda sportifitas dari kedua pemain kita siap-siap disini jangan sampai terkaget-kaget lagi kan perasaan masih jauh tapi ini gak sekeras kemarin tapi ini gak sekeras kemarin itulah dia yang mana nantinya pasti kita masih menyisakan satu pertandingan lagi antara PSS berhadapan dengan Bayangkara FC tapi tentu keseruan itu akan kita sajikan setelah yang satu ini yang mau lewat oh belum ya belum ya belum ini masih ini ya jadi nanti yang mau lewat ada nih mau lewat ada ada si komos target di musim ini lebih baik dari musim yang lalu ya kemarin saya before target sekarang saya ingin menjadi juara untuk persisatang kalau untuk target pribadi ya hampir semua orang pasti disini pengennya juara ya saya pengen juara ya karena saya pertama kali mengikuti event liga satu ya berambil sih lah buat membawa piala ya saya akan merebut piala untuk kali menjadi juara ingin memberikan hasil yang terbaik buat Borneo targetnya sih lolos dulu ya dari Bapak regular season buat main Bapak utama yang pertama lolos regular season dulu ya dan ingin juara juga 4 besar lah ya cuma ya kita gak tau lagi yang penting kita tetap berusaha maksimal aja memberikan yang terbaik buat tim disini saya kemarin kan runner up pasti akan merebut piala tahun ini target pasti mempertahankan luar juara saya ingin merebut tasa dari skifaydan persiapannya musim ini harus lebih matang dan harus lebih disiapin daripada tahun kemarin karena musim ini banyak berdatang baru yang jauh lebih kuat setiap hari latihan dan mental yang kuat persiapannya ya terus-terus latihan biar misi pilihan evaluasi apa kekurangannya skill mental dan pengalaman tetap jaga stamina jaga kondisi istirahat juga jangan lupa untuk berdoa sih kalau lawan semuanya pasti berat mas ya mungkin gak tau nanti di hari ha ya semoga kita mendapatkan hoki atau keberuntungan lah semuanya sih sebenarnya jadi tergantung kitanya aja gitu tentunya semuanya ya guys teman-teman yang dari tim lain sudah berpengalaman di kancaves ini dan saya patut mewaspadai semuanya elegan beriburnya tangkapannya ya seneng sih pasti karena Evel ini kan berkembang dari yang tahun kemarin terus juga hadiahnya lebih besar jadi selain gengsi yang dicari sama player kan pasti kita juga ngejar hadiahnya ya nah hadiah itu balik lagi untuk motivasi ke playernya itu jadi lebih besar lagi mbak ini bos penggul dong hati-hati sama ular sontok saya untuk lawannya gak perlu latihan karena latihan pun tetap kalah hati-hati ketika ketemu PSIS hati-hati sama kuda hitamnya Evel ini ke satu ya buat calon-calon lawan saya nanti saya bilang jiwa ispek lah pokoknya untuk lawan-lawan saya saya akan berusaha semaksimal mungkin saya akan sulit untuk di kalahkan untuk lawan saya kalian sudah tahu saya kalian harus hati-hati saya akan mengejar anda dan mengalahkan anda siapin mental kalian jangan sampai lengah ketika bertemu itu Chris Kivaidan tahun ini pialanya bakal saya bawa ke arema pokoknya jangan nyesel kalau udah ngelawan PSIS gitu aja selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Tentu Hati-hati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima dan Terima kasih telah menonton Secara cuma cuma Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Apakah yang akan menjadi Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton The Guardian Pertama Terima kasih telah menonton 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 Satu gol, langsung dibeli lagi. Dibayar, tunas. Kutu lunas, lunas, kontan, sah. Satu kosong Bayangkara FC, unggul. Tembaknya dari sebuah umpan sang menjaga gawang. Dan kesalahan-kesalahan antisipasi yang dilakukan bantuan pertahanan PSS Sleman. Akhirnya Bayangkara masih mengungguli PSS Sleman seperti yang Bung Akon bilang sebelumnya di sini. Apa tuh? Selama harapan masih ada tentunya di situ. Kemenangan bisa saja didapatkan oleh Bayangkara FC. Bagus juga ya ucapan saya. Oh iya dong. Saya jadi... Lupa, pernah ngomong seperti itu ya? Sekarang saya juga lupa siapa saya. Ini dia Astra Gufron berikan kepada Vian Canikyo. Aron Nevas datang membantu. Rizky Biden kali ini menyerang. Gara Buspamba Ibrahim. Ada Aron Nevas kembali. Aron Nevas kepada Kim Chef Kurniawan. Kim Kurniawan terlepas. Osas Marvel Usaha. Kuta Katik menari-nari dia. Meliup ke sebelah kiri dan juga ke sebelah kanan. Rena Silva berikan kepada Hansa Muyama Pranata. Suli Setiawan maksudnya ada Ezequiel. Ndo Azal. King Eze. King Eze. Kepada Dini Suli Setiawan. Tapi di situ ada Vandri. Kepada Aron Nevas. Aron Nevas Kuta Katik. Lagi kita lihat ini dia. Ball position yang dilakukan oleh Rizky Fahidhan. Ivan Nanda. Ivan Nanda. Kuta Katik dipressing oleh Renan Silva. Tidak bisa mendapatkan bolanya Renan Silva. Ada lagi datang bergerak di sana Aron Nevas. Berikan kepada Ovihan Canikyo. Kedaparan kepada Sadam Emurudin Gapar. Sadam Gapar pemain yang udah satu ini. Ovihan Canikyo. Datang membantu. Benda saja. Tapi tendangannya masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang. Masih didapatkan oleh Canikyo. Mencoba melewati hadangan dua pemain dari Bayangkara FC. Canikyo apa yang dilakukan? Begitu kuat penguasaan bola yang dilakukan. Masih dari sebelah kanan. Tarik bola dan langsung ditandung. Tapi mudah saja ditangkap oleh Sadam Jaga Gawang. Dan langsung saja ditendang kali ini. Masih sabar. Oh ternyata. Wah. Apa? Tadi satu-satu. Satu-satu. Oh satu-satu. Oh kok tadi bilang satu-satu. Oh saya bingung. Oh pantesan anda heran. Kok waduh. Tidak fokus ternyata. Saudara-saudara. Ovihan Canikyo kali ini. Apakah bisa membalasnya? Upan Krozik. Tapi ternyata masih belum berhasil disini. PM Ihsan langsung membuang kepada Endo Assel. Esequel Endo Assel. Terlepas sudah Ovihan Canikyo. Dalam misinya untuk menyemangkan kedudukan. Ovihan Canikyo. Ovihan Canikyo tidak mampu memberikan bola kepada Sadam. Emy Rudin Gafar. Sulis diawan. Pada usaha melebar sebelahnya dibantu oleh Renan Zilval. Lari saja. Renan Zilval mencoba melewati hadangin dari Ivan Nanda. Gagal kali ini. PSS Sleman yang justru tertinggal. Mencoba membangun serangan. Emy Jakoji kepada Kim Jeffrey Kurniawan. Dorong bola ke depan. Sadam Gafar. Oksafian Canikyo maksudnya. Kehilangan lagi peluang yang didapatkan. Di sepertiga pertahanan dari Bayangkar FZ. Ada Renan Zilval. Dorong bola ke depan kepada Sulis diawan. Lagi. Osas Marvel usaha. Dan hampir saja terlepas tadi. Tapi bisa diambil oleh Miss Warsa Putra. Penjaga kawan dari PSS Sleman. Aaron Evans tertigal. 0-1 kali ini PSS Sleman. Coba membongkar-bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya oh ya oh bongkar. Menari-nari bisa nomor Fian Canikyo. Aaron Evans kepada Ivan Nanda. Ada Kim Kurniawan kali ini. Umpan yang salah tadi dilakukan oleh Rizky Faidan. Tapi masih bisa diambil oleh Aaron Evans. Datang mempressing Sulis diawan. Vanri Imbiri. Utak kating. Utak kating. Sangat lengket sepertinya bola. Di kaki permainan PSS Sleman dari Rizky Faidan. Coba menguasai bola di akhir pertahanan sendiri. Bisa saja berakibat fatal ya. Kalau anda saja disitu Bayangkar FZ bisa merebut bola tentunya. Bisa melakukan serangan balik yang sangat-sangat mematikan. Canikyo kali ini. Pertahanan Aaron Evans. Satu dua coba dilakukan. Banyak sekali pemain Bayangkara menumpuk pemain-pemain dalam kotak penalti. Ada Sadam Gavar. Sebuah tendangan kencang tampaknya dilakukan. Karena begitu sulit umpan-umpan dilakukan. Untuk melewati para pemain dari Bayangkara FC. Masih aman tempatnya. Gawang dari Bayangkara FC. Ada bola liar. Ada Yuskentoro. Dan Dima Jakoji. Wadidilah dia pada akhirnya kita harus mengeluarkan sebuah pepatah dari negeri Jerman bagian Tenggara. Yang mana memang adalah gol dibalas gol. Satu dibalas satu. Luar 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 gua beli. Dan akhirnya mampu disamakan kerudukannya oleh Rizky Fai. Dan sebuah kesalahan yang langsung dimanfaatkan dengan sangat baik. Tipis 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 tipis. Mantap. Berawal dari kesalahan tentunya kali ini. Tidak ingin menyianyikan begitu saja. Pengamatan yang cerdik juga melihat posisi dari nemajak konjik. Dan dengan sangat apik. Nyamalkan kedudukan menjadi satu-satu. BSS Sleman berhadapan dengan Bayangkara FC. Di akhir-akhir pertandingan babak pertama. Sudah dilakukan tinggal menunggu. Wasit meniuk Luit. Dan apakah ini akan menjadi serangan yang berbuah menjadi peluang bahasa. Bahkan gol di sana Osasal terlepas. Ada lagi kemudian Rizky Fai dan kali ini. Neiman Jakojec tidak mampu mengambil bola. Dan pada akhirnya mengakhiri pertandingan di babak pertama. Dengan kita lihat. Ini adalah hari-harinya Rizky Fai dan. 69 persen ball possession. 7 syuting. Dan hanya dibalas 1. Dan 1 itu cukup efektif dari Puspamba Ibrahim. Sepertinya dia sudah memang mengetahui. Yaudah kita kalem aja. Biar Rizky Fai dan ambil bola banyak. Tinggal kita bermain lebih efektif aja. Bolanya kan cuma 1. Wow. Beli di pasar gembrong. Iya memang sebenarnya tadi juga ada peluang yang berbahaya juga. Dari Bayangkar AFC ini harus berhati-hati ya. Barisan pertahanan dari Pasar Sleman. Terlalu asik menguasai bola. Begitu dikasih serangan balik. Bisa saja koncar kacir. Kali ini ada Lionjon. Kepada Temikzan dari Bayangkar AFC. Renan Silva mencoba menguasai bola tampaknya kali ini di babak kedua Bayangkar AFC. Tidak mau membiarkan PSS Sleman begitu menguasai. Leluasa mengalirkan bola dari kaki ke kaki. Ada Mulyana. Lebar sebelah kanan. Langsung ke depan kali ini dibantu oleh Renan Silva. Temikzan lagi. Satu, dua. Dibiarkan begitu saja oleh para pemain PSS Sleman. Langsung diorong-orong ke depan dan terpotong. Terjadi offside. Cukup jelas di sini. Iya Miss Warsa Putra kali ini. Miss Warsa Putra. Putak-atik dia. Masih sama-sama kuat. Opan lambung jauh ke depan. Nemanja Kojic. Nemanja Kojic tidak bisa. Apakah Nemanja ini masih satu rumpun dengan Nemanja Matis dan juga Nemanja Vidic? Waduh itu dia. Masih satu rumpun seharusnya. Upan lambung langsung jauh kepada Renan Silva. Lagi berhasil dipotong oleh Aron Levat. Ada Sadam Gavar. Hampir saja di situ. Tapi tampaknya bola lebih dekat ke penjaga gawang. Sehingga dibuang-buang saja. Sangat berbahaya dan terjadi pelanggaran tempatnya ini Bunga Kuam. Nah itu dia. Ovi Ancenigio tadi terlihat menjadi pemain yang bisa dibaca sendiri saat risetnya. Renan Silva kali ini masih berusaha hapus pambang Ibrahim. Untuk bisa melanggar kesempatan agar menguasai bola. Agar jangan sampai... Ini dia. Osas! Lagi! Saha! Meskipun tidak banyak menguasai bola. Tapi apalah artinya banyak sekali untuk bisa menguasai bola. Kalau tidak bisa mencetak gol. Dan akhirnya langsung ini dia. Saljuara Iveliga 2. Saljuang skor dari Liga 2. Ivelire mampu menduakan golnya. Menggandakan golnya menjadi 2-1. Luar biasa seperti yang kita tahu. Osas Saha begitu menguasai bola dalam kotak penalti. Sangat-sangat berbahaya. Dan kali ini berhasil menciptakan gol keduanya. Untuk Bayangkara FC. Tentunya Bayangkara FC sangat memenuhkan poin. Memperbaiki posisi di tabel klasemen. Dan Okserat Iveliga 1 sejauh ini. Wah, 1 semakin menarik nampaknya. Tapi meskipun sekarang. Meskipun mungkin Ski Viren berada di peringkat atas. Tapi ini. Paling tidak lebih baik bermain secara konsisten. Di fase grup seperti ini. Betul. Karena yang terpenting adalah 8 musuh lolos. Jangan sampai ada di bottom. 2 dan 3. 4, 5, 6. Close the door. Langsung saja yang kita saksikan lanjutkan pertandingan kali ini. Dimana gedungan diunggul oleh Bayangkara FC. Aidoardo Barbosa tampaknya. Lalu lama. Sehingga lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Bayangkara FC. Ini Renan Silva. Walaupun menguasai bola begitu banyak. PSS Sleman. Tapi sesatu gol pun ini diciptakan dari kesalahan pemain bertahan Bayangkara FC. Belum ada set play yang berbahaya juga ini Bunga Kwam. Nah itu dia. Kita lihat. Apakah kembali di sini. Puspamba Ibrahim. Ada Puspamba Ibrahim. Renan Silva. Renan Silva. Dan tentu saja di kolom lain chat ini ada yang nanya. Halo Bang Jutaslim. Gimana ini kabarnya? Baik. Baik. Alhamdulillah. Coba. Bahasa ngapakan. Sama aja Golcid. Sebenarnya setelah mendapatkan 1-2 gol ya. Banyak kara FC ini bermain lebih percaya diri. Dalam mengalirkan umpan dari kaki ke kaki para pemainnya. Tidak seperti pertandingan di babak pertama yang selalu didite oleh PSS Sleman. Tapi kali ini mencoba lebih bermain lepas saja. Tidak mau berada di bawah bayang-bayang para pemain PSS Sleman. Baik sekali sebenarnya apa yang ditujukan oleh Puspamba Ibrahim. Oh duel tadi Renan Silva dengan Eduardo Barbosa. Ispacu Solikin. Ispacu Solikin. Kedepan dia kepada Sadam Gavar. Sadam yang mungkin Gavar. Coba kali ini kita lihat Puswamba Ibrahim. Menarik dengan apa yang ia lakukan putar-putar di wilayahnya sendiri. Seakan memberikan satu buah serangan mental yang dilakukan. Dan inilah dia Abanda Rahman. Masih Abanda. Abanda Rahman menyeberang dia membeli umpan kepada TM Ihsan. TM Ihsan Kutakatik. Asamu Yama Pranata. Kepada Ezequan Duasol. Masih King Ezeh. Renan Silva yang dituju. Perlahan kali ini Puspamba. Bayangkara FC di Guardian. Upan kepada Ivananda. Tetapi terlampau deras kumpan yang diberikan. Sehingga tidak mampu dikejar tadi. Nah ini dia. Ada pergantian pemain juga dari Bayangkara FC. Sedikit menarik mundur para pemainnya. Sudah unggul 2-1. Tentunya ingin tetap menjaga keunggulannya. Jangan sampai menit-menit terakhir ada gol penyama kedudukan tercipta. Merah kemenangan atau 3 poin. Tentunya ingin dirai di pertandingan lag pertama kali ini. PSS Sleman menguasai bola dari sebelah kiri. Ada Ivananda. Pagi tengah maksudnya ke Aaron Evans. Tapi berhasil dipotong terlebih dahulu oleh King Ezeh. Duasel maksudnya. Iya sih. Duasel lagi salah passing. Ini salah passing tampaknya sering dilakukan di tengah lapangan oleh PSS Sleman ini. Iya. Ini harus lebih tenang lagi Rizky Fahidan. Dapat bola dia. Tapi bisa di pressing-pressing. Di gabrak-gabrak tadi. Terus-terusan juga disini. Para penonton yang ada memberikan dukungan. Dan ada juga penikmat game nih. Caster garis keras hadir. Para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu. Semua yang ada disini. Banyak yang bilang. Mudah sekali ada di pancing kali ini. Ada Mario Maslek. Ada pertahanan dari PSS Sleman. Gufron. Pelan-pelan lari-lari-lari disitu. Bayangkar FC. Seperti membiarkan menguasai bola begitu banyak. Namanya Kojik. Sebuah gerak tipu yang api kekali. Ada Bagas Umar. Melakukan tendangan. Tapi ditutup terlebih dahulu. Aman saja. Barisan pertahanan dari Bayangkar FC. Lagi dikejar-kejar bola disini. Dimanapun bola berada. Tentunya PSS Sleman ingin segera merebut bola dari kaki. Adam Alis. Baik sekali sebuah gerak tipu. Belum berarti disitu. Adam disemakun solikin. Lalu Nemanja Kojik. Entah kepada siapa bola akan diberikan. Tapi disitu datang langsung. Menutup sebuah pergerakan dari Nemanja Kojik. Dari seorang Jamul Jajang Mulyana. Esekwondo asal kali ini. Bergerak dia. Beradu dengan Ashra Gufron. Ada Vanri Ibiri kepada Aaron Evans. Aaron Evans seorang bola ke depan. Dia coba berikan kepada Bagas Umar. Bagas Umar. Kutak Atik masih. Mencari celah. Mencari celah. Apakah Dan Goal? Empat kali lipat. Sama dengan 16. Papak kulipat makan ketupan. Sempat tidak sempat. Haruslah dibalas. Dan harus dibalas di waktu yang tepat. Kita lihat celah. Sekecil apapun. Dampaknya. Mampu dibanfaatkan dengan sangat baik. Oleh Rizky. Faidah. The Wonder Boy dari PSC Sleeman ini sangat luar biasa. Passing dan... Cus. Luar biasa di sini. Memang Rizky Faidah selalu berhasil keluar dari tekanan. Seolah-olah... Kekalahan di depan mata. Tapi tampaknya tetap berjuang sampai akhir. 2-2 skor mengiasi papan skor kali ini. Kasih Sleeman berhadapan dengan bayangkara FC. Masih bola dari titik tengah. Tampaknya akan mencoba melakukan serangan yang cepat. Dari sebelah kanan ada Bandar. Rahman putar-putar terlebih dahulu. Ada Malis yang menguasai bola. Dorong lagi pada Ustaz Saha. Gagal tampaknya. Dan berakhir sudah pertandingan di babak pertama dan kedua dari pertandingan yang pertama ini. Dengan possession yang juga berimbang. Sepertinya mereka berbagi rasa. Berbagi nikmat 2-2. 50-50 juga padahal ya. 50-50 jumlah shot sebenarnya banyak dikuasai oleh PSC Sleeman. Ya ini mungkin hasil akhir yang imbang untuk hasil akhir yang paling pantas ya untuk kedua pemain ya. Ya betul sekali. Baik untuk PSC Sleeman maupun dari bayangkara FC. Karena memang bayangkara FC tadi sempat mencoba menjaga keunggulannya. Walaupun sampai akhir ternyata berhasil disamakan PSC Sleeman. Banyak sekali serangan tendangan-tendangan dilakukan oleh Rizky Fahidan. Tapi memang hanya 2 yang berhasil dilesakan masuk dalam jala gawang dari bayangkara. Nah itu dia langsung saja kita pulang. Bangun nih bangun nih bangunin dulu bangun. Saur-saur bangun. Ya gimmick 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 gimmick. Kan biasa kita sampai pagi ngekes. Oh iya oh iya. Eh tapi ya ini sepertinya memang pos pambah Ibrahim dia tak. Cakep. Bukan pantu nih. Tau bukan pantu. Apa siapa namanya tadi? Baim 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 baim. Baim. Tau sepertinya bagaimana cara untuk menghadapi Rizky Fahidan. Dia nunggu-nunggu-nunggu. Dan menunggu memang sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Tapi menunggu itu akan menjadi satu hal yang sangat baik. Apabila kita tahu momennya ada. Maka pada saat itu juga kita ambil. Jadi gak usah buru-buru. Karena semua orang itu punya masa dan waktunya masing-masing. Ya kan? Jadi kalau misalkan teman-teman disini ada yang nanyain. Kapan kamu dapat kerjaan. Kapan kamu nikah. Semua jawabannya bisa besok. 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 Ataupun sekarang. Tidak ada yang tahu. Masa momen nikah langsung sekarang. Nah itu dia makanya. Ya kan? Jadi makanya. Apa namanya. Esok mungkin sampai. Jadi semuanya itu bisa terjadi. Betul. Memang sesuai dengan porsi dan sesuai dengan waktunya yang pas. Itu dia. Nah kalau kamu pengen ngopi yang pas. Waduh. Tiba-tiba di menerima. Nah itu dia. Dan tentu saja di game lag kedua. Apapun bisa terjadi. Apakah bayangkan EFC yang akan mendapatkan 3 poin. Atau PSS Leman yang akan mendapatkan 3 poin. Iya betul sekali. Atau justru malah. Gua-duanya bagi-bagi poin. Nah bukan di sebar begini dong. Ada Jajang Mulyana. Ini Jajang Mulyana sebenarnya pemain yang cukup menarik. Kalau boleh boleh tahu. Dia tuh awalnya adalah striker. Tapi tiba-tiba jadi pemain bertahan. Coba anda bayangkan. Itu dia. Bayangkan. Bayangkan lebih dalam. Lebih dalam. Ayo bahas ini. Jangan gimmick lagi. Apa yang mau digiminkin? Saya lagi serius. Melihat formasinya. Melihat kira-kira pola permainan. Apa yang akan dilakukan oleh Bayangkara EFC dan PSS Leman. Dimana seperti yang kita tahu kali ini berganti posisi. Bayangkara EFC berada di sebelah kiri. Menyerang ke kanan. Sedangkan PSS Leman berada di kanan. Menyerang ke kiri. Sebuah upaya pertama coba dibangun oleh Bayangkara EFC. Masih gagal tampaknya. Coba diberikan kepada Fitra Ridwan. Ini nampaknya ini ada sedikit pergantian. Pemainan juga strategi yang dimainkan oleh. Rizky Faidan, Mario Maslak. Kepada Kim Jeff. Nemanja Kojic. Nemanja. Nemanja. Sada Memerudenggapar. Ada Fitra Ridwan. Fitra tahan-tahan. Dipressing oleh Hansa Buyama. Coba gutak-atik. Datang membantu TMI Sun. Masih lengket. Masih kuat. Masih nempel. Tidak terjaga. Dan juga tidak bisa diambil. Ini sebenarnya memang diandalkan oleh Rizky Faidan ya. Keeping ball, keeping ball. Kemudian kalau kerebut diharapkan ada pelanggaran. Tapi seringkali juga begitu direbut. Langsung ada serangan balik. Aduh, hati hati di situ. Oh, kesempatan. Kesempatan yang datang. Mungkin hanya sekali. Maka saat itu juga harus dimanfaatkan dengan sangat baik. Satu sebuah tendangan. Satu buah gol. Dan satu buah tegukan. Dari satu buah botol minum. Gluk. Dan itu dia bola masuk. Anda kenapa ngantuk, Bunga Kuam? Enggak itu ketawa-nan tawa. Bukan ngantuk. Satu gosong PSS. Sleman unggul atas sepakan dari Sadam Gopar. Gale ini mencoba melanjutkan tren positif setelah berhasil menyamakan kedudukan di akhir-akhir pertandingan. Dan babak kedua lag pertama. Tentunya PSS Sleman ingin mendapatkan kemenangan di game kali ini. Dan tampaknya Bayangkara FC terjebak offside. By two get one tadi. Kalau kata Manggala. Itu ada tiga orang pemain terjebak offside. Fitra Ridward, PSS Sleman. Super langjawah kali ini. Rizky Faidan, Ashra Kufron. Coba memindahkan bola ini baru saya lihat ini ya. Untuk dia keeping ball, keeping ball, keeping ball. Terus umpan-umpan silang. Ini seperti yang ketika ia peragakan saat memperkuat Burnham United bermain koop di Liga Thailand. Iya itu dia umpan lambung. Langsung jauh ke depan di seluruh dunia. Manjak Kojek yang tampaknya dituju. Tapi gagal kembali. Ada Renan Silva dari Bayangkara FC. Langsung jauh ke depan. Sulis Tiawan yang diambil. Masih Sulis Tiawan. Terlalu lama sayang sekali. Memiliki peluang tapi terbuang sia-sia. Lagi kita lihat di sini. Datang serang dari Neman Jakojej. Neman Jakojej dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Bayangkara Kip Kurniawan. Kip Kurniawan berputar dia. Ada Renan Silva datang membantu. Jajang Mulyana juga. Tiga pemain bagan. Masih berdiri. Belum terjatuh. Ubar kepada Fitra Ridwan. Set, 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 set. Tapi ada TM Iksen. Masih ada Fitra Ridwan dari sebelah kanan. Dibayang-bayang oleh TM Iksen. Kuat sekali. Apa yang ditujukan oleh Rizky Faidah. Tapi tampaknya. Bola meningkatkan lapangan. Hanya menghasilkan tendangan bagi penjaga gawang Bayangkara FC. Jauh-jauh ke depan. Menuju barisan penyerangan. Lagi gelombang serangan dibangun oleh Paseh Sleman. Tapi tampaknya sedikit saja terjebak offside. Jauh-jauh ke depan. Jauh-jauh ke depan. Ini dia umpan lambung dari Bayangkara ya MC. Osas, Marvel, Saha, Kim Kurniawan berduel dengan Renan Silva. Tapi ada Ivananda, Fitra Ridwan. Berikan dia kepada Nemanja Kojic. Masih Nemanja Kojic. Nemanja, Nemanja, Nemanja. Arun, Nevan sekali ini. Arun, Nevan. Ternambah ke depan di Fitra Ridwan. Tapi ada temisan. Bisa diserobot lagi oleh Rizky Faidah. Fitra, Ridwan, Sada, Memiru di Gafar. Ada Lee Ojun. Masih Lio Ojun. Kepada Dendy Sulistiawan. Coba kutakati kali ini Buspama Ibrahim. Renan Silva. Upan terupas. Coba diberikan. Tapi masih belum berhasil. Ada lagi datang. Tapi belum dia bisa kembali. Ayo menghasilkan tendangan penjuru. Akan diambil oleh Temik San. Sudah mengekir-ngekir. Mengambil posisi ancang-ancang. Angkat bola. Dan Andersen. Ia dituju. Masih mencoba mengejar para pemain dari Mengker AFC. Didapatkan oleh Yuskian Toro dari PSS Sleman. Yuskian Toro. Larisoro niri di situ. Jauh ke depan. Sayang sekali umpannya. Ragu-ragu. Ragu-ragu icuk. TM Hizan kali ini berikan kepada Leo Jun. Leo Jun melihat perkerjaan dari Malfe Lusaha. Dan Disulistiawan. Waduh, waduh, waduh. Sayang sekali peluang manis dalam kotak penalti. Gagal menjadi gol. Sebiji di situ. Sayang sekali. Hanya tipis-tipis saja di samping kiri penjaga gawang. Miswar Saputra. Penjaga gawang dari PSS Sleman. Jauh ini masih sukses menjaga gawang dari kebobolan. Ashra Guvron, Van Ribiri. Dengan tempo yang sedang nembaknya. Pola permainan dari Rizky Fahidan. Fitra Ridwan. Sementara itu kirimkan umpan lambung. Jauh ke depan ada Kim Kurniawan. Dipresing oleh Renan Silva. Hampir dari kehilangan bola. Dan ternyata kehilangan Renan Silva. Osas Saha. Tekling yang dilakukan oleh Rizky Fahidan. Untuk menghentikan langkah kaki dari Osas Marfroos Saha. Pemain yang sudah berkewarga negara Indonesia. Tendangan bebas didapatkan oleh Baga RFC kali ini. Renan Silva. Penek saja pada Lee Yunjun. Langsung ke depan. Osas Marfroos Saha. Adesor Silva dan Osas. Sayang sekali. Osas. Ini orang Jawa Barat tuh. Kenapa? Saha? Kenapa? Gilain Osas yang namanya panjang sekali tuh. Apa? Osas Marfroos Saha. Pemain yang sudah malah melintang di Liga Indonesia. Yang sangat diandalkan tentunya. Sadab dafar tadi terlepas. Aaron Irfan sekali ini. Doro bola ke depan kepada Kim Jeff Kurniawan. Kim Kurniawan. Yang merupakan adalah imparnya dari Irfan Haris Bahtin. Ini dia bola kembali meninggalkan lapangan. Tendangan pejuru yang akan diambil oleh Kim. Jeffrey Kurniawan. Sudah mengekir tampaknya. Mengelok target. Aompan labung langsung. Apa yang terjadi? Tolong yang di live chat. Nggak usah ada oleh out oleh stay. Jangan. Kenapa tuh? Nggak apa-apa. Mohon maaf. Nggak berhubungan soalnya. Nggak ada hubungannya. Mohon maaf. Daripada Anda oleh-oleh out. Mendingan Anda yang out. Hampir saja tadi. Ada sebuah tandukan. Fitra Ridwan kali ini. Masih Fitra Ridwan. Aaron Evan. Kumpan kerja sama Fitra Ridwan. Crossing kepada Nemaja. Goljens. Kesempatan cukup terbuka. Baik sekali. Dua kali. Tendangan yang kedua. Belum juga berhasil untuk menjadikan gol yang kedua bagi PSS Leman. Sudah mulai membaca. Rizky Fahidon mengincar. Sudut sempit. Dua kali langsung ditutup. Baik penjaga gawang maupun center back. Luar biasa sekali kita lihat di sini. Nembanjak Kojik. Seolah tidak percaya. Dua kali daya upaya dilakukannya. Tidak berujung gol kedua. Hanya menghasilkan tendangan penjuru lagi. Kim Kurniawan. Ancang-ancang sudah. Crossing. Sadam Gavar. Ada lagi di sana. Kemudian Kim Jeff. Kim Jeff yang belum meninggalkan posisinya. Di sisi sebelah kiri. Crossing lagi. Sadam Gavar. Gavar. Sudut. Langgaran Gavar. Oh ada pelanggaran terlebih dahulu. Yang dilakukan kepada Kim Jeffrey Kurniawan. Nampaknya mengambil Fitra Ridwan sebagai pengambil tendangan di sana. Kita lihat di sini. Fitra Ridwan. Wow. Wow. Baik. Cantik. Ciamik. Mantap. Kita lihat sebuah gol yang sangat cantik. Bang Rapsodi Indah yang berbuara di panjar hati. Cantik seperti Sean Indira Natio. Mantap. Luar biasa sekali proses terjadinya gol di Zihu. Mario Maslak tampaknya sambil menjatuhkan diri. Mampu mengirimkan sekulit pudar masuk ke galang. Jalan gawang dari bank RFC untuk kedua kali ini. Tapi kali ini berganti arah Osasara. Aduh. Seakan mencoba untuk berusak kesenangan dari hadirnya gol kedua. Rizky Faidah. Dan di sini Bamba Ibrahim seakan terbangkit dari tidur panjangnya. Untuk bisa mempertipis ketertinggalan. Umpan pendek dan dengan sangat mematikan. Seperti yang kita tahu Osasara selalu bisa diandalkan. Barisan penyerangan Bayanggara FC mencoba mengecilkan ketertinggalan. Jadi satu dua kali ini masih memupuk harapan untuk bisa menyamakan kedudukan atau membalikkan keadaan. Semakin menarik dan juga semakin seru. Kita lihat di sini. Dan berakhir sudah bertarik di babak pertama. 67 persen. Lagi-lagi Rizky Faidah menguasai bola dengan sangat banyak. Tidak perlu banyak-banyak menguasai bola. Tapi satu gol berhasil diciptakan oleh Bayanggara FC. Ini yang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh Puspa Mbak Ibrahim. Seolah-olah waktu sudah hampir habis. Tapi ada satu gol terjadi. Apa tuh? Tadi. Oh iya betul. Kenapa apa tuh? Ini dia dengan formasi yang cukup unik ya. Dari Rizky Faidah. Ini Rizky Faidah walaupun sudah unggul ya. Satu dua tampaknya. Dan waktu baru saja 45 menit berlalu. Memilih untuk menarik mundur beberapa pemainnya. Ya betul. Tidak seperti Rizky Faidah yang biasa. Biasanya itu selalu menggedor. Menguasai bola begitu banyak. Serangan bertubi-tubi coba dilakukan. Tapi kali ini tampaknya hanya ingin unggul satu gol saja. Atau mungkin nanti bisa memberikan curian-curian serangan-serangan balikan sangat cepat. Tapi kali ini serangan coba dilakukan oleh Osa Saha. Bayagara FC. Waduh. Ya, 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 ya. Kadangkala realita tidak berjalan sesuai dengan rencana Kim Jam Guryawan. Neman Jakojic masih terjatuh. Dan coba diamankan tadi Abanda Rahman kali ini. Berikan kepada Leo. Leo ada Temisan. Leo Jun. Leo Jun kepada Temisan kembali. Coba Temisan diganggu pergerakannya oleh Okvian Chanikyo. Temisan hampir saja tadi bisa diambil oleh Aaron Evans. Aaron Evans. Masih Aaron Evans. Aaron Evans kepada Mitra Ribuan. Coba dia dorong bola kepada Kim Jam Guryawan. Ada Abanda Rahman. Kutakatik, 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 Kutakatik. Kik, tik, tik. Waktu berdetik tak mungkin bisa. Kuat lembaknya hingga harus dikeluarkan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Pat sahaja pada Aaron Evans. Lagi menguasai bola. Kipping bola yang sangat apik dilakukan di sini. Neman Jakojic. Apa yang akan dilakukan? Satu-dua pemain coba dilewati. Dan Kim Jam Guryawan. Maksudnya mengirimkan umpan ke tengah. Tapi gagal menemui sasaran. Lagi-lagi kita lihat disini TMI San Berikan kepada Renan Silva Renan Silva kepada TMI San Kembalikan lagi kepada Leo Jun Sebuah sliding tackle yang bisa dihadang Tapi masih ada Hansa Muyama Berikan ke depan Ada lagi seorang obfian Canigio Fitra Ridwan Fitra Ridwan kepada siapa pulang yang diberikan Guta katiknya Irvan tadi Sayang seribu sayang Pak yang kembali Jadi pelagaran ya Fitra Ridwan kali ini Langsung jauh dalam kotak penalti Nemanja Kojik yang dijadikan Sasaran tapi tampaknya Aman-aman saja barisan pertahanan Dari Bayangkar AFC justru berganti arah Lagi kandas tampaknya Umpan-umpan yang diberikan oleh para pemain Bayangkar AFC Oh Tevian Canigio Langsung jauh ke depan Sadam Gavar upan tarik dan Nemanja Kojik Lagi-lagi gagal Mola Liar masih berhasil didapatkan Oleh sampai menjaga Gawang Bayangkar AFC Masih terus berusaha Masih terus mencoba nebaknya Belum berhasil bagi Rizky Fahidan Renan Silva kali ini Ada Ezequiel Mendoazol Ezequiel Dandy Sulistiawan Ada Mario Maslak Yang mampu mengetikkan langkah kaki Fitra Ridwan kali ini Kedepan dia kepada Nemanja Kojik Masih Nemanja Bisa dihadang oleh Jajang Mulyana Jungjun Main berkebangsaan Korea kali ini Melebar sebelah kanan Renan Silva Apa yang dilakukan? Langsung pada King Eze Dan Dan sebuah terjangan Dari kaki kiri Sulistiawan Masih berhasil ditepis oleh Penjaga Galang Sebuah upaya yang sangat luar biasa Dari Muspaba Ibrahim Meskipun ya mungkin secara statistik Pasti Meski Fahidan Menguasai jalan yang pertandingan Menguasai bola Namun Disini Bisa saja Ada yang namanya Dejavu Jadi Sulistiawan tak pasti digantikan disitu Baru saja memberikan ancaman Langsung diganti oleh Titan Agung Dan Tentu saja Bukan Titan Kolosal Lagi Titan Perintis Saya taunya lagu Lagu apa itu? Titanium Amber bu Dengan penjuru kembali didapatkan oleh Bayangkara FC Masih dalam misi untuk Menyambangkan kedudukan tentunya Ada malis Angkat bola langsung Siapa yang menyambut Dan ini dia Luar biasa Nampaknya Masih ada harapan Buat Muspaba Ibrahim Yang benar-benar Meladenya Yang benar-benar Rizky Fahidan Mampu menyamakan Kedudukan Meskipun tertati-tati Meskipun harus Berjibaku Mantap 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 Berjuang sampai akhir Ada malis Ada malis ke liri Ada malis Maju Ada malis Tidak ada yang menjaga Cepat datangnya Tahan sebentar Tapi tidak Berjuang ke depan Berjuang ke depan Penguasan bola Dan lagi-lagi Sliding tackle Dilakukan Sliding tackle Yang cukup Bersial dilakukan Ada malis kali ini Artu kuning Buat Ofian Canikyo Dorong bola lagi Perang Samuyama Pranata Tiga menunggu Waktu Tujuh menit lagi Waktu akan berakhir Ada malis Ada malis Ada malis Masih ada malis Arthur Bonek kali ini Arthur Bonek Tidak mampu Melewati Ashraf Gufron Masih Ashraf Gufron Lebar sebelah kiri Tampaknya Kanan ke kiri Yang diadalkan Adalah Miss Bakul Solikin Lari saja Dibiarkan seorang diri Pada Wayu Boli Kali ini Umpankah Atau Kutak-Katik Terlebih dahulu Ada Sadam Gavar Sadam Gavar Neman Jakojik Lagi-lagi Berhasil ditutup Terlebih dahulu Belum berhenti disitu Aaron Evans Kipping Bolen sangat apik Pada Ashraf Gufron Lagi Canikyo Sebelah kiri Miss Bakul Solikin Begitu leluasa Tampaknya Dalam menerima Aliran umpan Miss Bakul Solikin Lewat satu pemain Umpan pada Wayu Boli Masih berputar Terlebih dahulu Balik lagi Solikin Angkat bola Dan gagal Ada Chadigyo Masih menguasai bola Dan terbentur Berhasil direbut oleh Arthur Bonai GGWP 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 Good game Well played Dari Baim Maupun Rizky Faidan Menampilkan permainan Yang sangat apik Cantik Dan juga Sangat mantap Luar biasa Dua kali Harus puas Berbagi poin Berbagi angka yang sama Dua Dua Yes betul sekali Dengan hampir Kejadian Dengan apa yang dipertandingkan Bapak pertama Betul 63 persen 37 persen Penguasaan bola Banyak sekali dikuasai oleh Rizky Faidan Dan juga jumlah Shoot on goal Tapi ternyata Strategi Baim Untuk mencuri poin Di pertandingan ini Bisa dikatakan Cukup berhasil Sehingga Menahan laju Rizky Faidan Untuk bisa mendapatkan Poin penuh Iya tentunya disini Dua poin yang sangat penting Didapatkan oleh Bayangkara FC Atas lawanya PSS Sleman Tentunya ini Lumayan menambah Poin-poinnya Di tabel klasemen Nah betul sekali Tinggal nanti Karena tadi Posisinya Apa namanya Jumlah poin yang memang Tidak jauh berbeda Tentu kita Menunggu seperti apa Hasil akhirnya Nah itu dia Nah itu dia Jadi ada Salam respect Dari Para pemain Respect Respect Dan inilah dia Semuanya Sudah terjadi Dan semuanya Sudah kita Tayangkan Kita saksikan Tinggal bagaimana Nanti tim dari Evel Untuk meramu Seperti apa Poin yang terjadi Seperti apa Dan siapa Top skornya Dan juga Mantap Itu dia Nanti kita akan menyaksikan Siapakah yang ada Di pemuncak klasemen Apakah ada pergantian Ataukah tetap Borneo FC Atau Puncaknya adalah Puncak pas Itu yang akan Anda katakan Bukan Jangan terdiri Oh iya Itu udah mulai Gara-gara perkara Ini doang Apa sih namanya Layout Langsung Adebat Itulah dia Pokoknya Jangan lupa Kita masih menunggu Bagaimana nanti Apa yang akan Diberikan Untuk memberitahukan Seperti apa Posisi klasemen Yang berubah Dan seperti apa Jalannya pertandingan Nanti di minggu depan Karena bisa aja Dari sini kita bisa Melihat-lihat Ataupun Mentaksir-taksir Kira-kira Mentaksir Siapa nantinya Yang bakal Untuk Bisa ada di peringkat atas Ataupun di peringkat bawah Sekarang masih ada Berapa minggu lagi nih Bunga Kuam Banyak 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 Sampai Tahun depan Sampai tahun depan Sampai tahun depan Amin Ya begitulah Yang jelas Jangan lupa Untuk kalau misalkan Yang pengen trading-trading Kira-kira ada apa Tentunya ada Oxtrade dong Kalian bisa coba-coba disitu Karena Oxtrade adalah Investasi mudah Dimanapun dan kapanpun Nah caranya gimana tuh Caranya Pastikan Pertama kalian buka Atau akses website-nya Dari www.oxtrade.id .id Betul Tapi kalau gak bisa gimana Kalau gak bisa Coba lagi Coba lagi Karena disitu ada video tutorial ya Betul Karena disitu Kalian akan diajari Ada video tutorial Bagaimana cara Bermain di Oxtrade Ini ya Selain itu ada komunitas Kalian bisa sharing Berbagi ilmu Apa yang harus dipelajari Apa yang harus Jangan dilakukan juga Iya betul banget Udah harus tapi jangan Iya Dan tidak lupa juga Untuk menyaksikan Oxtrade If Liga 1 bisa juga disaksikan Di video Yang nonton Di video Bisa juga nanti Dapet giveaway Nah itu dia Video Gokil Gokil Masih sepertinya Kita lihat di belakang ini Masih sedang serius mereka Masih sedang bagaimana Untuk Coba dihitung-hitung lagi Ya kan Apanya Poinnya seperti apa Jumlah selisih Goalnya seperti apa Iya betul Sebenarnya Sebenarnya kita sudah Melangsungkan pertandingan Sampai match week ketiga ya Masih match week ketiga Dan tentunya masih ada Sampai match week ke Enam Enam Betul Dan kita sampai pada disini Coba dong Yang di rumah Coba kita Absen-absen dulu Absen lagi boleh Iya karena tadi banyak banget Ada yang dari Cilacap Dari Mojokerto Dari Madiun 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 Dari Binjai banget Salam dari Binjai Dari Sore-sore naik bajaj Cakep Salam dari Binjai Nah itu dia Dari Solo Juga dari Jogja Dari Tangerang Dari Bekasi Dari Kampung Siluman Dan dari banyak lagi Yang lain-lainnya Belum-belum ada nih Kita sebetulnya masih ini Masih menunggu Masih menunggu Ada dari mana Kalasan hadir Bojonegoro Depok nih Depok Banyumas Banyumas tuh masih Satu area sama Jelajah Oh iya Oh iya Emang iya Iya Magelang Magelang Terus apa nih Apa sih namanya Lumajang tuh Beli apel Tukar palu Event sukses selalu Wah luar biasa Mantar Gokil 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 Surabaya Klaten Salam dari Binjai Lumajang Tuh kan Dari Sleman Tentu saja Lalu ada juga Dari Demak lagi Lumajang Bekasi Timur hadir Bekasi Timur Bekasi dibagi dua ya Emang ya Itu tadi ada Timur Berarti ada yang Barat dong Ada Selatan ke Utara Tak juga Aku berjumpa Oke ini dia Kita lihat top skornya Top skor terlebih dahulu Adikiwa Sudah mendapatkan 27 gol Disusul Elga Dari Borneo FC Ini salah satu Apa ya Trade yang cukup berhasil ya Walaupun bertukar ya Tim tapi tampaknya mereka Berdua masih memucaki Tabel top skor Adikiwa dan Elga Kemudian disusul Ada Baim Dari Bayangkara FC Dengan 26 gol Dan ada Akbar Paudi Serta Ferry Persira aja Dan Arema FC Yang sama-sama Menorehkan 23 gol Iya betul sekali Ini sangat luar biasa ya Benar-benar mantap Sang top skor Top skor Semakin ramai disini juga Dari Cirebon Dari Ponorogo Dan ini dia Ini adalah Standing League Tabel kelasemen Dan tentunya Masih dengan sangat yakin Dengan sangat mantap Borneo FC Berada di peringkat pertama Dengan 22 poin Berbagi sama poin juga Dengan Madura United Selain top skor Ternyata Dari tabel kelasemennya Juga 1-2 nih Dua pemain Lalu ada dari Persira aja Dari peringkat ketiga Dengan 20 poin PSS Sleman Ada di peringkat keempat Dengan 19 poin Disusul Persita Tangerang Dengan 17 poin Lalu ada Arema FC Yang juga sama 17 poin Kemudian disusul Barito Putra Memperbaiki posisi disini Dengan 16 poin Dan Persela Lamongan Sama-sama 16 poin Kemudian di zona Tidak aman Ada Bali United 14 poin Bayanggara FC 14 poin PSIS Semarang 12 poin Dan terakhir adalah Persi Kediri Dengan 9 poin Walaupun sebenarnya Persi Kediri Sekadang 9 poin Di Juru Kunci ya Tapi dengan pertandingan Yang masih sangat banyak Tentunya bisa saja Persi Kediri Langsung menyodok Masuk ke 8 besar Betul Dan yang pastinya adalah Selalu kita ingatkan Berkali-kali Waduh kita udah kayak orang tua Ngingetin orang lain Yang penting adalah Bagaimana kuncinya Adalah konsistensi Itu adalah kuncinya D minor Karena Apa ya Di bantal Makan Kewaci Mental adalah kunci Nah itu dia Mental Konsistensi Konsentrasi Evaluasi Bilas muka Gosok gigi Evaluasi Dan seperti itu Kita memang sudah berada Di penghujung acara Nih ya kan Udah sore juga nih Mas Anda tidak mau pulang cepat Boleh Silahkan Bunga KOM Iya kita mengucapkan Banyak terima kasih Buat Seluruh Teman-teman disini Yang sudah menonton Terlebih lagi kita terima kasih Buat Oxtrade Lalu ada juga Garudaku Dan juga Video Video Yang sudah mendukung acara ini Terima kasih banyak Dan yang paling penting adalah Kalian yang menonton acara ini Jangan lupa Ditonton Tidak hanya ditonton Tapi Di subscribe Di subscribe Ramaikan juga Dan juga follow instagram Dari Eval.id Akhir kata Disini aku am Dan juga Hairboy Serta segala Segenap kru yang bertugas Dari Eval Liga 1 Mengucapkan Terima kasih Kami pamit undur diri Sampai Jelomba Di pertemuan selanjutnya Salam E-Sport The most prestigious game The country has ever heard Best Versus best Once again returns This Is what we fight for Terima kasih telah menonton 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 Sub indo by broth3rmax Serius lo mau gue kasih paham? Gini caranya nih Jadi Evel bakal nyediain 10 pertanyaan tentang pertandingan yang kita pilih Kita bisa pilih salah satu dari 3 pilihan jawaban Bisa home, bisa away, atau lainnya Pertanyaan dari Evel interaktif banget nih Kita bisa juga nebak skor pertandingan Jumlah shot on goal, jumlah offside, pencetak goal pertama, sampai ke man of the match Selesai menjawab dari 10 pertanyaan ini Kita akan langsung di redirect bro Di redirect, dipindahin ke virtual stadium Sensasinya beda banget bos, nonton di virtual stadium tuh Wah gokil-gokil sadadanya Dis join lah gue kalo kayak gini Mau gak dapet apa aja? Serius mau liat dapet apa aja? Malah Nih Gokil kan? Mau liat lagi? Mau, apa lagi yang lo dapet? Serius? Mau lagi? Apa lagi yang lo? Nih Nih Gokil kan? Sampai saldo gopay aja, gue bisa dapetin bro Secara cuma-cuma Gopay 400 ribu Mau liat ada apa lagi? Apa lagi? Nih Wow Gokil banyak banget bro Gokil-gokil Kalo kayak gini nih Gue mau auto sultan Asli Jangan lupa beli tiketnya Bisa nonton langsung di virtual stadium Main games dan quiz berhadiah Model 15 ribu Auto Sultan Sampai-sampai Gokil banyak Gokil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati